Dua jam? Dua jam tidak pernah terasa begitu lama sebelumnya. Tapi apakah itu cukup bagi seorang pembalas yang kembali untuk membalas dendam setelah tiga tahun tuduhan? Sekejam litian Ming mungkin sekarang, siapa yang akan menghentikannya? Dan selama Lin Xiao Ting masih bernafas, pertempuran mereka tidak akan berakhir. Bahkan kedua inspektur menyaksikan dengan acu-ta'acu, tidak menyadari Lightning Manor menangis dan memohon di kaki mereka. Ketika Manor berkuasa dan menyalahgunakannya untuk keuntungannya, tidak ada yang menghentikannya. Sekarang kejatuhannya sudah terlihat, ia hanya bisa memohon belas kasihan dari inspektur. Dipimpin oleh Lightning Seiner sendiri, kelompok itu terus membenturkan kepala mereka ke lantai selama dua jam tanpa henti. Mereka bahkan tidak berhenti saat darah mengalir di dahi Lin Xiao. Inspektur yang baik hati, tolong selamatkan Xiao Ting. Dia adalah murid dari Heaven's Elysium. Saya mohon, klan Yue Ling, tolong bantu kami meyakinkan para inspektur. Pada usia Lin Xiao, kehilangan pertama putranya, lalu cucunya bukanlah trauma yang mungkin bisa dia tanggung. Tidak ada yang akan terkejut jika hatinya menyerah begitu saja. Tapi bukankah itu semua pembalasan karma? Ketika anggota klan telah melukai dan membunuh orang lain untuk keuntungan mereka sendiri, apakah mereka pernah membayangkan bahwa nasib yang sama bisa menimpa diri mereka sendiri? Apakah Lightning Manor mengalahkan klan Wei? Apakah itu akan menunjukkan belas kasihan kepada anggota keluarga Wei? Lightning Manor mungkin akan membantai setiap anggota terakhir klan Wei untuk membuka jalan bagi raja baru, Vermillion Bird. Tentu saja tidak, itu adalah janji Lin Xiao Ting sendiri kepada para inspektur. Para inspektur tidak akan kembali dengan kata-kata mereka sendiri. Lin Xiao Ting tidak hanya merebut pacar Li Tian Ming dan merampoknya, monster itu bahkan membunuh binatang buas Li Tian Ming dan melemparkan semua kesalahan kepada bocah malang itu. Kami semua tertipu selama tiga tahun. Li Tian Ming adalah pahlawan sejati yang dibutuhkan Vermillion Bird, bukan orang menyebalkan kotor itu. Dia membuktikan dirinya tidak bersalah di depan seluruh bangsa, dan membalas dendam setelah tiga tahun menderita. Sejak kejadian sehari sebelumnya, banyak yang berpikir ulang tentang apa yang terjadi tiga tahun lalu, berkat kata-kata terakhir yang ditinggalkan Mu Qing Qing di gerbang batu. Sekarang anak muda itu telah melangkah keluar pada saat dibutuhkan klan Wei dan berhasil membela keluarga, bahkan tokoh yang paling kuat dan berpengaruh pun terkesan olehnya. Ketika dia membunuh dua binatang buas dan mengeksekusi Lin Xiao Ting, dia menunjukkan kemauan dan tekat yang tak tertandingi oleh orang lain. Jiwa liar hitam yang tersegel di dalam pedang nyaki adalah bukti lebih lanjut dari kebenaran peristiwa dari tiga tahun yang lalu. Bahkan mereka yang berhati batu pun tergerak oleh pemuda yang membuat darah orang banyak mendidih, dan mereka yang sebelumnya mencemohnya karena perbuatannya sekarang berdiri di sisinya. Mereka meraung dan menyemangati Li Tian Ming, menenggelamkan suara memohon dari Lightning Manor. Bagaimana mungkin suara klan yang sekarat cocok dengan suara sebuah negara? Tidak ada permohonan dan penyesalan yang bisa menghapus kejahatan yang dilakukan Lightning Manor di masa lalu, dan hutang darah hanya bisa dilunasi dengan darah. Tidak ada orang yang bersimpati dengan Lin Zhao, dan dia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa ketika cucunya sendiri perlahan-lahan mati di bawah pedang Li Tian Ming. Dia bahkan mencoba berlutut ke arah Li Tian Ming dan memohon untuk semua nilai hidupnya, karena pemuda berambut putih telah membuatnya takut lebih dari yang bisa dilakukan orang lain di dunia. Sepertinya baru kemarin ketika Lin Xiao Ting kembali dengan semua senyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah memperoleh jiwa perang Sainbis. Itu seperti kekayaan yang dianugerahkan dari surga. Dari mana kamu mendapatkannya? Seorang anak desa yang miskin dan tidak berdaya. Apakah kamu membunuhnya? Tidak, dia masih berteriak dan berteriak tentang mengirim saya ke neraka suatu hari nanti. Apa lelucon? Jadi saya membunuh binatang buasnya dan melumpuhkannya, sehingga dia dapat menghabiskan sisa hidupnya sebagai sampah yang tidak berharga. Saya bahkan mendorong kesalahan padanya dan membuatnya jadi saya adalah pahlawan cerita. Apakah saya melakukannya dengan benar, kakek? Tidak terlalu. Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kamu masih muda dan nakal, jadi kamu ingin bermain dengan mangsamu. Tetapi Anda harus tahu bahwa penderitaan seekor semut tidak ada artinya bagi Anda, Lin Xiao menjelaskan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Bunuh dia di sana dan kemudian, Cari tahu tentang latar belakangnya, dan singkirkan dunia dari orang-orang yang terkait dengannya juga. Itu akan menjadi kartu teraman untuk dimainkan. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Tidak apa-apa kali ini, hanya saja jangan membuat kesalahan yang sama lain kali. Seiner Petir menangis. Kalau saja dia tidak mengatakan kalimat terakhir itu. Tapi sekarang bahkan dia harus gemetar di hadapan iblis berambut putih itu, berduka atas apa yang telah dia lakukan. Setiap kali dia meraung, dia bisa merasakan penyesalan membara di dalam dirinya. Kemarin, Lightning Manor telah kehilangan sebagian besar anggotanya di generasi saat ini, menghancurkan mimpinya untuk memerintah negara. Hari ini, ia telah kehilangan satu-satunya yang bisa membalas dendam untuk mereka di masa depan. Dengan kematian Lin Xiao Ting, Lightning Manor akan menjadi sejarah di Ignispolis, dan Lightning Seiner yang terluka parah tidak akan berarti apa-apa. Klan Yue Ling juga tidak dalam posisi untuk membantu mereka, karena mereka sendiri sedang pusing. Di antara generasi mudanya, tidak ada orang lain yang bisa menantang Li Tian Ming. Dengan kata lain, Klan Wei telah memperoleh dua dari tiga poin untuk tantangan penggantian sangtum dan berhasil mempertahankan posisinya. Selama ujian abisal, Li Tian Ming telah mengalahkan Yue Ling Ji dan memenangkan Obelis Air Draconic. Pada saat itu, tidak ada penonton, sehingga kedua wakil inspektur dapat mengatur hasil tanpa khawatir. Namun kali ini, tantangan tersebut disaksikan oleh puluhan ribu penonton dari Vermillion Bird. Betapapun tidak berdaya dan lemahnya mereka dibandingkan dengan para inspektur, bisakah mereka berdua masih menutupi kebenaran kali ini? Berengsek! Kita seharusnya tidak mengumumkan acara ini kepada Klan Yue Ling untuk membangun reputasinya. Akan sangat merepotkan bagi kita untuk memperbaikinya sekarang, dan jika ada yang tidak beres dan merusak reputasi Lady Long, kita pasti akan kacau. Alis Song Yixue berkerut. Anda salah. Kesalahan kami yang sebenarnya adalah memilih Vermillion Bird, berpikir bahwa Lightning Manor akan cukup kuat untuk membantu Klan Yue Ling. Siapa yang mengira bahwa Wei Manor tidak hanya memiliki orang aneh, Mu Yang, tetapi juga Li Tian Ming yang absurd. Bahkan jika kami tidak membuka acara untuk umum, Lightning Manor tidak akan bisa menang dan kami masih menghadapi risiko mendapat masalah jika kami secara paksa menyingkirkan Klan Wei. Jin Yixuan merasa kepalanya sakit. Kedua inspektur itu bingung sekarang. Mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di Vermillion Bird, tetapi kelemahan mereka adalah ketakutan bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa Mu Yang, kemungkinan itu hampir nol. Namun, Mu Yang cukup kuat sampai-sampai kemungkinan ini hampir pasti. Jika mereka gagal membunuh Mu Yang dan membiarkannya lari, tidak diragukan lagi itu akan menjadi ancaman potensial bagi Klan Yue Ling. Dan jika sesuatu terjadi pada Klan Yue Ling, mereka pasti akan hancur. Taruhan teraman mereka sekarang adalah memanggil bos mereka, tetapi itu akan membuat mereka dalam cahaya yang buruk, karena mereka akan terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah sederhana seperti itu. Kehadiran Mu Yang dan Li Tian Ming telah sepenuhnya menggagalkan rencana mereka, dan bahkan mereka terperangah pada jiwa perang Sain Bis di tangan Li Tian Ming. Jadi jiwa perang Sain Bis benar-benar miliknya. Itu membuatnya menjadi pemuda paling berbakat di Vermillion Bertidak, di seluruh semenanjung ini. Binatang Buasnya juga sangat istimewa, dan mereka terlihat memiliki potensi besar. Tapi yang lebih penting, dia alami dalam kultivasi, mampu menggunakan seni pertempuran peringkat surgawi yang disederhanakan hanya dengan spirit sos. Para inspektur tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kualitas garis keturunan dan bintang-bintang dari binatang buas yang hidup adalah yang paling penting bagi seorang Bismaster. Tetapi untuk seorang kultivator sendiri, bakatnya sendiri didasarkan pada seberapa baik dia dapat memahami hal-hal seperti energi spiritual dan kehendak langit dan bumi. Tingkat pemahaman mereka akan membuat perbedaan utama, begitu mereka mencapai tahap kehendak surgawi, dan hanya memiliki binatang yang baik tidak akan cukup. Itu juga mengapa kedua inspektur terkejut ketika Li Tian Ming menggunakan tiga kematian untuk menghancurkan Lin Xiao Ting dan binatang buasnya yang terikat. Mereka telah melihat terlalu banyak Bismaster yang dimahkotai sebagai jenius karena kekuatan dari hewan buas mereka, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang Bismaster di Spirit Sos yang bahkan lebih kuat dari monsternya. Itu adalah jenis bakat khusus yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, bahkan di Heaven's Elysium. Kedua inspektur telah melihat permohonan Lightning Manor juga, tetapi mereka memilih untuk mengabaikan klan yang sekarat. Begitu Lin Xiao Ting kehilangan jiwa perang Sain Beast-nya dan mati, Lightning Manor sama sekali tidak berguna bagi mereka. Sepertinya tidak ada cara untuk menjatuhkan klan Wei sekarang. Jin Yixuan menggelengkan kepalanya dengan getir. Untungnya, kami memiliki rencana B, yang seharusnya kami pilih sebelumnya. Iya, generasi muda Heaven's Sanctum di Aquamarine semuanya mati di Abyssal Battlefield. Murong Tianhai sekuat Lin Tian Jian, dan ayahnya sudah tua dan tidak berguna. Belum lagi bagaimana Safir Hall memberitahu kita bahwa mereka ingin membantu klan Yue Ling untuk menggulingkan surga Sanctum di sana sudah cukup lama. Mereka juga klan yang cukup kuat mungkin bahkan lebih kuat dari Lightning Manor. Apapun, mari kita berhenti membuang-buang waktu di sini. Jika kita mencapai Aquamarine hari ini dan menemukan seseorang di Safir Hall untuk menikahi Yue Ling Ji malam ini, kita dapat memulai tantangannya besok, yang hanya akan memakan waktu tiga hari lagi. Mudah-mudahan kali ini lebih lancar. Jika bukan karena Lin Xiao Ting, kami tidak akan memilih tempat ini. Brengsek! Ingatlah untuk tidak membuat acara ini publik kali ini. Saat kedua inspektur sampai pada keputusan mereka, Lin Xiao Ting akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sudah berakhir. Adapun Li Tian Ming, dia berjalan menuju kedua saudaranya dengan Sainbis Warsaw di ujung pedangnya. Antara Eternal Infernal Phoenix dan Genesis Chaos Thunder Vien, yang akan mewarisi jiwa perang Sainbis. Li Tian Ming akhirnya menaklukkan iblis batiniahnya ketika dia menghapus Lin Xiao Ting. Tatapan dan wataknya semua berubah, sesuatu yang tak terhindarkan setelah momen seperti itu. Beberapa orang memiliki sesuatu yang mengerikan mengintai di mata mereka meskipun usia mereka masih muda. Sekarang, Li Tian Ming hanyalah orang seperti itu. Dia berjalan menuju anak ayam kecil dan kucing hitam. Kedua makhluk itu telah bekerja keras hari ini. Li Tian Ming, gadis kecil itu menatapnya. Hmm, saya sangat menikmati diri saya hari ini. Mata anak ayam kecil itu meradang dengan penuh gairah. Itu selalu menjadi pecandu pertempuran. Pekerjaan gila. Tidur jauh lebih baik. Kelopak mata kucing hitam itu sudah berkibar karena mengantuk bergoyang dari sisi ke sisi. Penampilan dan sikapnya yang imut jauh dari bagaimana ia baru saja mendominasi Blizzard Spirit Dragon. Siapa di antara kalian yang menginginkan jiwa perang Sainbis? Li Tian Ming meletakkannya di depan mereka. Berikan pada gelandangan yang malas. Jika saya menjadi lebih kuat, itu akan menjadi kompleks inferioritas. Anak ayam kecil itu memukul kepala kucing hitam itu. Itu tidak salah kucing hitam saat ini sama sekali bukan tandingan gadis kecil itu. Pertama, cewek kecil itu memiliki pengalaman pertempuran yang berlimpah. Kedua, itu adalah seorang maniak kultivasi dan telah menguasai banyak seni binatang, seperti kematian manusia bumi surga. Ketiga, ia telah memurnikan jiwa binatang sebelumnya dan mendapatkan armor infernal, memberikannya satu kemampuan atas kucing hitam. Jika cewek kecil itu mendapatkan war soul, celahnya akan lebih besar. Kucing hitam itu bahkan belum mempelajari satupun seni binatang, dan hanya mengandalkan agresi untuk bertarung. Tren ini kemungkinan akan berlanjut, berdasarkan kepribadian mereka. Karena anak ayam itu bersikeras untuk menjaga adiknya, Li Tian Ming membuat keputusan. Dia berkata kepada kucing hitam, Baiklah, sempurnakan ini. Meong, kucing hitam itu mendekat dan mengendus. Eh, tidak, itu bau Meong. Kamu akan menjadi lebih kuat. Apakah saya tidak perlu berkultivasi jika saya menjadi lebih kuat? Ya, Li Tian Ming dan gadis kecil itu saling tersenyum. Aku punya firasat buruk. Kucing hitam itu menggigil. Seharusnya tidak, Li Tian Ming dan Ying Huo bersama-sama. Demi mengurangi waktu kultifasinya, kucing hitam itu mengumpulkan keberaniannya dan memasukkan jiwa iblis Raja Liar ke dalam mulutnya. Sumber petirnya ada di perutnya, jadi disitulah ia akan memperbaikinya. Sebagai binatang kekacauan primordial, itu tidak akan terlalu sulit. Li Tian Ming membiarkan kucing hitam itu kembali ke ruang kehidupan. Dia hanya perlu memberinya waktu dan itu akan menjadi lebih menakutkan. Ying Huo, apakah kamu tidak takut meo-meo akan menggertakmu jika kamu begitu murah hati? Li Tian Ming jauh lebih santai sekarang setelah Lin Xiao Ting meninggal. Batu yang membebani hatinya akhirnya hancur. Meong-meong, mengganggu saya. Lelucon yang bagus. Ying Huo tertawa tanpa peduli. Ya, meo-meo agak malas. Namun, binatang suani itu menjadi sangat kuat secara fisik dengan ki iblis yang melonjak setelah menggunakan jiwa liar. Sebagai genesis Chaos Tundervian, garis keturunan meo-meo adalah penguasa alami dari iblis-iblis tersebut. Semoga, jiwa liar dapat merangsang garis keturunannya dan membiarkannya menciptakan kemampuannya sendiri yang lebih kuat. Meo-meo lebih buruk dalam aspek teknis pertempuran, jadi kami akan membiarkannya menapaki jalur kekuatan fisik dan menggunakan kemampuannya untuk menggerakkan lawan. Li Tian Ming tertawa. Jika iblis raja liar dapat membiarkan tubuhnya berubah seperti yang dilakukan binatang suani, itu akan memenuhi fantasimu tentang harimau yang ganas. Ya, Li Tian Ming muak dengan orang-orang yang tertawa setiap kali dia memanggil binatang buasnya. Di masa depan, ketika meo-meo berubah, kita akan melihat siapa yang tertawa terakhir. Li Tian Ming mulai berfantasi. Tidak ada aura buruk di sekelilingnya, meskipun baru saja membunuh musuh yang dibencinya. Setelah mengatasi iblis batiniahnya, satu-satunya yang tersisa adalah jalan panjang di depannya. Rute ini mendung, dan dipenuhi dengan banyak ahli dan jenius. Namun, Li Tian Ming sudah siap secara mental untuk semua ini. Pada saat yang sama, di ruang kehidupan di dalam tubuhnya, sebutir telur bergetar di sudut. Eh, Li Tian Ming menyadarinya. Telur itu memiliki dua warna. Sisi kirinya berwarna coklat seperti gunung, dan memiliki aura yang tak terbatas seperti bumi yang luas, sedangkan sisi kanannya berwarna biru seperti air, dengan aura yang bergejolak seperti lautan luas. Retakan kecil muncul di telur dua warna. Itu sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat tanpa pemeriksaan dekat, tetapi itu adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa saudara ketiga ini sedang membuat persiapan untuk menetas. Li Tian Ming memeriksa retakan itu. Itu menggambar busur yang anggun, bergaya dan tipis, dengan bentuk seperti naga. Namun, ini adalah naga yang jauh lebih bergaya daripada naga roh badai salju. Tetap saja, retakan hanyalah retakan pada akhirnya. Sepertinya kita bisa menantikan kelahiran primordial Chaos Beast ketiga segera. Ini akan menjadi binatang buas kali ini, kan? Aku ingin tahu seperti apa kepribadiannya nanti. Seorang mania kultivasi seperti Ying Huo, atau gelandangan malas seperti Meo Meo. Li Tian Ming penuh dengan harapan terhadap binatang itu sendiri. Secara alami, dia juga sangat tertarik dengan garis keturunannya, dan perubahan yang akan terjadi. Eternal Infernal Phoenix dan Genesis Chaos Tundervian keduanya adalah eksistensi yang menakutkan. Bagaimana tepatnya tarif ketiga dibandingkan? Hanya waktu yang akan menjawab. Li Tian Ming Ketika wakil Inspektur Jin Yixuan berdiri, keheningan turun. Li Tian Ming baru saja memberikan jiwa perang kepada binatang buasnya untuk disempurnakan, dan hujan deras baru saja mulai meredah, tetapi tanah di bawahnya masih memiliki aliran darah yang mengalir melaluinya. Tolong beritahu saya, Inspektur. Li Tian Ming tidak bodoh. Dia sadar siapa yang bisa dia ganggu dan bunuh dengan kekuatannya saat ini. Dia juga sadar dengan siapa, ketika dia tidak cukup kuat dan dia tidak memiliki permusuhan yang cukup dalam, dia tidak boleh berkonflik dengan karena impulsif. Kedua Inspektur adalah yang terakhir. Sebenarnya, mereka telah mengirim pesan tentang bagaimana mereka tidak menghentikan Li Tian Ming, atau membuka penghalang selama dua jam penuh. Mereka tidak akan merasa tidak senang atas apa yang dilakukan pada Lightning Manor paling-paling, mereka akan merasa kesal karena rencana mereka diganggu. Jin Yixuan sebenarnya mulai bertepuk tangan. Peganganmu tentang seni pertempuran peringkat surgawi mengejutkan. Itu cukup untuk membuatku mendesah kagum. Itu adalah dasar bagaimana kamu mengalahkan seseorang di Unity, meskipun kamu sendiri di Spirit Sos. Baru sekarang banyak ahli tahap Unity menyadari bahwa seni pedang Li Tian Ming sebelumnya sebenarnya adalah seni pertempuran tingkat surgawi, yang membuat mereka mengerti persis mengapa mereka begitu mendalam. Kamu dan Mu yang adalah pahlawan klan Wei. Jin Yixuan tersenyum. Jelas bagi semua orang bahwa para Inspektur telah menyerah pada Lightning Manor. Terima kasih atas pujiannya, Inspektur. Namun, jalan di depan masih panjang bagi saya, dan junior harus terus bekerja keras. Li Tian Ming menjawab, sikapnya tidak terlalu rendah hati atau sombong. Kamu memiliki sikap yang baik. Jin Yixuan tersenyum. Li Tian Ming, tangan kirimu telah mengalami metamorfosis binatang. Ini adalah pemandangan umum di Grand Orient Realm, dan Anda tidak perlu menutupinya. Sampai batas tertentu, itu disebabkan oleh interaksi garis keturunan antara Beast Master dan Livebound Beast. Namun, itu tidak akan merugikan kultifasi Anda, tetapi malah akan membantunya. Misalnya, tangan kiri Anda sekarang tidak hanya lebih kuat dari banyak binatang buas, tetapi juga ditutupi oleh banyak sisik yang kuat, jelas Song Yixue. Metamorfosis binatang. Alam Grand Orient, Li Tian Ming menutupi lengan kirinya karena khawatir akan menimbulkan keributan, tapi ternyata itu adalah pemandangan biasa di tempat lain. Lagi pula, ketika Beast Master menyerap kekuatan garis keturunan dari makhluk hidup mereka, bagian dari tubuh mereka yang berubah ketika mereka menyerap terlalu banyak tidak akan mengejutkan. Metamorfosis parsial tidak masalah, tetapi jika itu adalah seluruh tubuh mereka, mereka akan berubah menjadi hewan yang lengkap. Itu bukan hasil yang baik, tapi untungnya, itu jarang terjadi. Adapun alam Grand Orient, Li Tian Ming menebak bahwa itu adalah tempat Elysium surga tinggal. Terima kasih atas informasinya, Inspektur. Saya mendapat kesan ada yang tidak beres dengan tubuh saya, jadi saya menyembunyikannya. Li Tian Ming tersenyum. Mulai sekarang, tidak perlu menyembunyikannya di bawah kain tebal seperti itu lagi. Faktanya, lengan kirinya tidak jelek sama sekali. Sebaliknya, itu cukup estetis, karena warna hitam murni dan skala heksagonal biasa. Tanpa sarung tangan, akan lebih nyaman menggunakan cakarnya untuk bertarung juga. Adapun mata di telapak tangannya, itu bisa menggunakan Cannon God Soul dan memberinya lebih banyak penglihatan. Para Inspektur tersenyum ketika mereka mendengar Li Tian Ming. Aku tidak menyangka kamu adalah pemilik sebenarnya dari Warsaw. Li Tian Ming, karena Anda membunuh Lin Xiao Ting dan benar-benar jenius dengan jiwa perang Sainbis, ikuti kami ke Heavens Elysium dalam tiga hari. Semua yang dimiliki Lin Xiao Ting adalah milikmu. Sekarang, kamu telah berhasil membuat kami memilih untuk mementingkan kamu dan menyerah pada Lin Xiao Ting. Bakat Anda terbuang sia-sia di sini di Vermillion Bird. Pilihan optimal untuk Anda adalah Heavens Elysium, penguasa alam Grand Orient. Biarkan saya menguraikannya untuk Anda dengan bakat Anda, Anda mungkin masih belum memasuki kehendak surgawi dalam waktu 10 tahun di daerah dengan sumber daya yang buruk. Di sini, mana, biji roh, tumbuhan, dan bahaya, semuanya kurang. Lebih buruk lagi, orang-orang di sini memiliki pandangan dunia yang terlalu kecil dan berpikiran sempit. Namun, Heavens Elysium adalah tempat semua sumber daya Grand Orient Realm dikumpulkan. Mana berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mana terestrial dan surgawi, ada di sana. Ada juga banyak orang jenius yang bersaing di sana. Dan yang paling penting, ada pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari mu yang dan kami untuk memandu Anda ke sana. Mereka maha kuasa, dan bahkan menghancurkan gunung dan menghapus sungai bukanlah halangan bagi mereka. Bahkan kami inspektur bukanlah ahli sebenarnya dari Heavens Elysium, dan hanya bertugas mengelola negara di luarnya. Saya tahu beberapa pengaturan kami kali ini mungkin membuat Anda tidak nyaman, tetapi Anda telah membuktikan nilai Anda melalui tindakan Anda. Jika Anda dapat memupuk jalan menuju kesuksesan dan kita berdua mendapatkan teman jenius baru, bukankah itu sama-sama menguntungkan? Orang jenius tidak seharusnya dikubur di sini. Kami melihat Anda memiliki keinginan untuk bersaing, jadi Heavens Elysium adalah tempat terbaik untuk Anda. Sebagai seseorang yang berambisi, kami bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia menggantikan Lin Xiao Ting dan pergi ke Heavens Elysium? Kita hanya perlu mengganti nama. Tentu saja, jika Anda tidak ingin mengganggu kami, Anda bisa menggunakan nama Lin Xiao Ting. Kedua inspektur tertawa mendengar lelucon itu. Siapa yang mau menggunakan nama musuh mereka? Li Tian Ming, kami telah mengatakan begitu banyak hanya karena kami menghargai bakat. Pada akhirnya, terserah Anda jika Anda memiliki keberanian untuk merebut masa depan Anda. Tentu saja, bagi kami, hanya orang bodoh yang takut akan tantangan dan kura-kura di tempat kecil seperti Vermillion Bird. Ketika inspektur telah mengatakan begitu banyak, semua orang menatap Li Tian Ming dengan tertarik. Akankah dia pergi ke Heavens Elysium dan mewakili harapan semua warga Vermillion Bird, dan semua Beastmaster semenanjung? Li Tian Ming berbalik untuk melihat Wei Jing. Dia akan memulai perjalanannya sendiri sekarang, dan tentu saja yang paling dia khawatirkan adalah ibunya. Itu juga mengapa dia ingin mencari pendapatnya sebelum pergi. Akan menjadi keputusan sulit bagi ibu manapun untuk mengirim putranya sendiri ke dunia baru yang penuh dengan risiko dan bahaya yang tak terbayangkan. Tetapi untuk Wei Jing, dia hanya memberinya acungan jempol, dan dia segera mengerti. Dia ingin dia membuat keputusannya sendiri dan mengikuti kata hatinya sendiri. Karena kecurangan dari ujian abisal dan tantangan penggantian tempat suci, Li Tian Ming benar-benar tidak memiliki kesan terbaik dari Heavens Elysium. Tapi sekali lagi, itu mungkin hanya karena dua wakil inspektur. Dia tidak bisa mengatakan tempat seperti apa Elysium sebenarnya hanya dengan mengamati mereka. Selain itu, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Setiap Beastmaster di Vermillion Bird bermimpi melangkah keluar dari negara untuk menjelajahi dunia luar, dan Li Tian Ming tidak terkecuali. Setelah mengatasi rintangan bernama Lin Xiao Ting, dia ingin mencoba tantangan baru dan berinteraksi dengan sosok yang lebih kuat. Agar itu terjadi, Li Tian Ming harus mengesampingkan dendam pribadinya dengan dua inspektur dan menggantikan Lin Xiao Ting untuk menjadi murid Elysium yang baru. Ini bahkan tidak akan menjadi pilihan saat dia masih menyebabkan masalah bagi Elysium, tetapi sekarang para inspektur sendiri secara pribadi menyatakan minatnya padanya. Jika dia menolak mereka sekarang, itu bahkan bisa menjadi tanda tidak hormat dan menciptakan keretakan lain di antara mereka. Itu benar, Li Tian Ming, bergabunglah dengan Heavens Elysium. Disitulah seorang jenius sepertimu berada. Bahkan orang banyak yang menyemangatinya. Li Tian Ming nyaris tidak ragu-ragu. Dia memandang para inspektur dan berkata, Tapi inspektur, bagaimana jika saya lebih suka menyimpan nama saya sendiri? Baik Jin Yixuan maupun Song Yixue tersenyum. Maka Li Tian Ming, akan menjadi murid baru dari Heavens Elysium. Itu kesepakatan. Masa depan Li Tian Ming ditetapkan sebagai tantangan, namun bermanfaat. Itulah semangat. Kami akan memberi Anda waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Anda. Tiga hari dari sekarang, kami akan datang dan menjemputmu, lalu kamu akan menjelajahi dunia luas di luar Vermillion Bird. Bagi para inspektur, itu masih merupakan tingkat perubahan yang dapat diterima dari rencana mereka. Bagaimanapun, mereka akan menghabiskan tiga hari lagi di Aquamarine. Ya pak, setelah Li Tian Ming mengangguk, kedua inspektur itu pergi dengan klan Yue Ling mengikuti di belakang mereka. Yue Ling Ji, Song Yixue memanggil gadis yang sedikit linglung. Ya, nyonya inspektur, Yue Ling Ji menjawab, Li Tian Ming ini tidak terlalu buruk. Sekarang setelah Anda berdua pergi ke Heavens Elysium, tidak ada salahnya untuk berteman baik. Bahkan mungkin lebih, Song Yixue tersenyum lembut. Dipahami, Yue Ling Ji telah sepenuh hati diyakinkan olehnya selama pertempuran mereka. Syukurlah, tidak ada apa-apa antara kamu dan Lin Xiao Ting. Tebak Gelding Blight melakukan perbuatan baik, tambah Song Yixue. Ya, nyonya inspektur, Yue Ling Ji tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Tapi dari apa yang saya dengar, Li Tian Ming sudah memiliki kekasih putri Raja Burung Vermillion. Dia akan segera melupakan gadis yang tidak berguna itu. Skenario terburuk, Anda hanya perlu menghapusnya. Dipahami, aku ingin tahu apakah Lady Long sudah selesai dengan liburannya, Jin Yixuan angkat bicara. Dia mungkin di Aku Amarin sekarang. Saya rasa dia akan menyukai negara itu, karena memiliki pemandangan yang sangat bagus dan tempat suci mereka terletak di sebuah pulau. Aku Amarin adalah tempat yang cukup damai, dan akan menjadi rumah yang baik bagi klan Yue Ling. Maaf telah mengganggu kedua inspektur, dan menggunakan tiga hari berharga dari waktumu, Yue Ling Hong segera meminta maaf. Tidak masalah, kami akan menganggapnya sebagai perjalanan darat. Dengan itu, kelompok itu melangkah keluar dari stadion, meninggalkan puluhan ribu warga menatap Li Tian Ming dengan iri. Hanya Lightning Manor yang masih merintih dan menangis karena kehilangan mereka. Ketika inspektur menyatakan minatnya pada Li Tian Ming, mereka tahu bahwa semuanya hilang untuk Lightning Manor. Kembali, kembali, perintah Lightning Sener memuntahkan lebih banyak darah. Hanya yang lemah dan tua yang tersisa dalam kelompok, dan mereka menghadapi ejekan dan tawa yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan. Lightning Manor akhirnya merasakan obat mereka sendiri. Di dunia di mana kekuatan melampaui segalanya, mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi kenyataan yang kejam. Mulai sekarang, Lightning Manor tidak ada lagi, dan Li Tian Ming dan Mu yang ditakdirkan untuk menjadi puncak Vermilion Bird. Ada banyak orang lain di stadion yang tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, salah satunya adalah Li Yan Feng, yang tersembunyi di balik jubah hitamnya. Dia berdiri di sudut stadion, tinjunya berulang kali mengepal dan membuka. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Benar sekali, Li Tian Ming. Saya tidak pernah terkesan dengan seseorang sebelumnya, dan saya tidak pernah membayangkan itu akan menjadi anak. yang tidak pernah saya pedulikan. Sayang sekali saya memilih Lightning Manor, dan tidak pernah ada kekerabatan di antara kami. Meskipun Anda memperlakukan saya seperti ayah sejati selama 16 tahun dalam hidup Anda, saya tidak pernah memberikan apapun kepada Anda. Itu adalah kesalahanku untuk memilih Lightning Manor. Bajingan orang menyebalkan itu jauh lebih tidak berperasaan daripada yang kukira. Meskipun saya hanya menggunakan mereka untuk keuntungan saya sendiri, dan mereka menggunakan saya untuk keuntungan mereka. Saya tidak akan beristirahat sampai saya membuat orang menyebalkan itu membayar. Saya harap sebelum Anda meninggalkan iknis polis, Anda akan mendengar satu cerita lagi tentang saya. Lian Feng diam-diam meninggalkan stadion, membuntuti di belakang sisa-sisa Lightning Manor. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah kembali pada hari ketiga, bahwa dia terkesan oleh Li Tianming seperti orang lain, atau bahwa dia dipenuhi dengan penyesalan saat itu juga. Tentu saja, tidak ada yang akan memperhatikan dia pergi, karena kebanyakan orang masih menyemangati pemuda yang kembali ke keluarganya sebagai pahlawan. Di antara kerumunan, Sage Chen menyeret Suelan bersamanya dan keluar dari stadion. Apakah kamu senang sekarang? Masih ingin membandingkannya dengan dia? Sage Chen bertanya. Tidak pernah lagi, terisak Suelan. Akhirnya, jika Anda begitu bebas, habiskan lebih banyak waktu untuk mendidik anak-anak kita. Tentu saja ada lebih banyak orang yang memiliki segala macam pemikiran di benak mereka. Misalnya, Fang Zhao dan teman sekelas lama Li Tianming lainnya hampir melongo saat mereka menyaksikan pertempurannya. Dan di sisi lain stadion, wajah mentor Supernal Liu Sueyao sepucat kertas saat dia memikirkan apa yang perlu dia bawa sebagai hadiah ketika dia pergi untuk meminta maaf di Wei Manor nanti. Tapi saat Li Tianming berjalan keluar dari arena, dia melirik gerbang batu untuk terakhir kalinya. Apakah dia masih di sana? Semangatnya pasti masih ada di sini. Dia pasti sudah melihatnya. Mu Qingqing pasti telah menyaksikan kehancuran Lightning Manor, tangisan dan lolongan Lin Xiao Ting, dan tentu saja, bagaimana Li Tianming akan bergerak menuju masa depan yang lebih cerah sebagai murid dari Heavens Elysium. Saat dia bergabung dengan klan Wei, dia bisa melihat bahwa hampir semua orang menangis karena bahagia. Anak mereka sekarang adalah pahlawan yang telah membela seluruh klan. Padahal, Li Tianming hanya melakukannya demi kakeknya, Wei Tianchang, ibunya, Wei Jing, dan Mu Yang, calon penguasa masa depan. Adapun Wei Tianxiong, Wei Zikun, dan yang lainnya, dia masih enggan mengakui mereka sebagai saudara. Tapi tak perlu dikatakan, penampilan luar biasa Mu Yang dan Li Tianming telah membawa kemuliaan bagi mereka juga, jadi mereka tidak bisa lagi menyalahkannya mulai sekarang. Itu cucuku. Wei Tianchang berseri-seri saat dia melihat Li Tianming seperti anak laki-laki yang melihat mainan favoritnya. Tes, siapa yang berteriak tentang bagaimana dia bukan cucumu? Menyesalinya sekarang karena dia mencapai lebih dari yang Anda pikir dia bisa. Wei Qing tersenyum. Set, hanya aku yang mengujinya, bentak Wei Tianchang dengan canggung, membuat semua orang tertawa. Bahkan Wei Zikun pun tertawa. Dia mungkin lumpuh, tetapi klan Wei diselamatkan dan dia tidak bisa meminta apa-apa lagi. Tanpa Mu Yang dan Li Tianming, klan Wei akan berada di posisi Lightning Manor sekarang. Tidak akan mengejutkan jika tidak ada seorang pun di Wei Manor yang selamat dari skenario itu. Wei Tianchang menatap Li Tianming, air mata mengalir di matanya. Para dewa sama sekali tidak meninggalkanku. Seorang lelaki tua pemarah seperti saya benar-benar tidak pantas mendapatkan keberuntungan seperti itu. Sekarang saya heran dengan cucu yang saya tolak untuk mengakuinya hanya karena dia tidak dibesarkan oleh saya, Wei Tianchang menghela nafas. Heh, apakah kamu merasa kalah sekarang karena metode pendidikanmu terbukti gagal? Kata Wei Qing. Meskipun dia telah kehilangan binatang buasnya, setidaknya Mu Yang dan Li Tianming telah membalas dendam untuknya. Mereka telah memenangkan pertempuran ini, dan dia akan mengunjungi makam saudaranya, untuk minum bersamanya dan berbicara tentang kejayaan klan Wei. Disitulah kamu salah, Wei Tianchang mengelus jenggotnya, Pameran 1. Mu Yang membuktikan bahwa saya telah menjadi mentor yang baik. Pameran 2, Li Tianming, membuktikan bahwa putri saya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Di antara dua bersaudara itu, Wei Tianchang tidak pernah menjadi orang yang mengurangi kesombongannya. Dunia ini milik anak-anak muda ini, sekarang. Saya berharap untuk hidup beberapa tahun lagi hanya untuk melihat apa yang akan mereka capai di masa depan. Seru Wei Tianchang. Kami akan mencari tahu, jawab Wei Qing. Tapi setidaknya untuk saat ini, dia pasti puas dengan penampilan Li Tianming. Dan dia bukan satu-satunya, karena Wei Tianxiong dan Wei Zikun muncul di hadapan Li Tianming dan Wei Jing. Tianming, hari ini, kamu adalah pahlawan klan Wei. Sebagai pamanmu, dengan ini aku meminta maaf atas semua yang aku katakan tentangmu di masa lalu. Kepala Wei Tianxiong tertunduk. Kaka kedua, aku minta maaf karena mencoba menghentikan ayah menyelamatkanmu. Maafkan ketidaktahuan saya, Wei Zikun juga meminta maaf dengan tulus. Biarkan yang lalu tetap berlalu. Sebagai saudara, kita semua harus membuang dendam kita dan membantu ayah kita bersama-sama. Wei Jing memegang tangan mereka. Tidak peduli berapa banyak konflik yang terjadi di antara mereka, darah lebih kental daripada air. Jika mereka dengan tulus merenungkan tindakan mereka, Wei Jing secara alami akan lebih memilih keluarga untuk lebih bersatu. Ayo minta maaf kepada Tianming. Wei Tianxiong memberi isyarat kepada anak-anaknya. Meski malu, Wei Guoihau dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berjalan ke arah Li Tianming sambil mencoba menghindari tatapannya. Tidak ada yang salah dengan menjadi bodoh saat Anda masih muda. Sekarang setelah Anda mempelajari pelajaran Anda, ingatlah untuk berperilaku seperti anggota klan Wei. Sementara saya tidak ada, Anda akan menjadi orang yang menjunjung tinggi citra klan Wei. Itulah nasihat Li Tianming untuk mereka. Kami mengerti, sepupu yang lebih tua. Semua anak muda menundukkan kepala. Mereka juga telah belajar dan tumbuh dari pengalaman ini. Melihat itu, Li Tianming menyadari bahwa dia tidak akan pernah menyesal berjuang untuk klan Wei. Bagaimanapun, mereka adalah keluarganya. Ini termasuk tidak hanya Wei Tian Chang dan Mu Yang, tetapi bahkan Wei Tian Xiong juga. Pada saat itu, Raja Burung Vermilien tiba. Li Tianming telah mengantisipasi kedatangannya, karena ada sesuatu yang penting yang perlu dia katakan dia ingin membawa Jiang Fei Ling bersamanya. Tapi apakah Raja akan membiarkannya? Itu setara dengan mengirim putrinya sendiri ke dunia yang tidak dikenal yang penuh dengan risiko dan bahaya, dan dia bahkan tidak akan mengetahui jika sesuatu terjadi padanya. Seberapa besar kemungkinan Raja akan menyetujuinya? Potentate, Mu Yang, aku di sini untuk meminta maaf kepada kalian berdua. Raja Burung Vermilien mendekat, wajahnya penuh rasa malu. Kedua inspektur benar-benar mencegah saya untuk membantu. Aku malu aku tidak banyak membantu klan Wei kali ini, namun klan Wei masih membantuku membasmi Lightning Manor yang berkomplot melawan tahtaku. Awalnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantu klan Wei melawan Lightning Manor setelah klan Wei kalah. Namun, Mu Yang secara tak terduga akhirnya menang melawan mereka. Dia bahkan telah dipaksa untuk berjanji kepada para inspektur bahwa dia akan mendukung klan Yue Ling namun, setidaknya itu akan membuat Wei Manor pergi dengan damai. Namun, pada akhirnya, Li Tian Ming telah melawan segala rintangan dan menghancurkan Yue Ling Ji dan Lin Xiao Ting. Jangan malu, Yang Mulia. Kami tidak mungkin menggagalkan rencana dan keputusan keberadaan seperti inspektur. Anda memiliki kesulitan Anda sendiri. Untungnya, semuanya sudah berakhir sekarang, jadi mari kita lanjutkan. Mulai sekarang, Flameyelosions Institute dan negara akan memiliki hubungan yang lebih baik lagi. Wei Tian Chang mengelus jenggotnya. Potentate, kamu benar-benar murah hati. Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu sekarang. Raja menggelengkan kepalanya. Jika Yang Mulia benar-benar tidak nyaman, mengapa tidak mengabulkan permintaan kecil untuk cucuku, Li Tian Ming? Wei Tian Sang mengedipkan mata pada Li Tian Ming. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Li Tian Ming? Tian Ming, kamu benar-benar luar biasa. Sebelum hari ini, saya percaya tidak ada seorang pun di generasi muda Wei Manor yang bisa menghentikan mereka. Anda benar-benar membuka mata saya, kata Raja dengan kagum. Li Tian Ming mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Jiang Fei Ling, yang datang dengan gentar di wajahnya. Ayah, kapan kamu keluar? Raja terperangah. Tidak ada seorang pun di istana yang memberi tahu dia. Jiang Fei Ling hanya terkikik, membuat Raja tidak punya pilihan selain tersenyum tak berdaya. Potentate dan Tian Ming, maksudmu kamu ingin membiarkan Tian Ming membawa Ling'er ke Heaven's Elysium? Raja bertanya. Yang mulia, saya pasti akan menganggap keselamatan Ling'er bahkan lebih besar dari hidup saya sendiri. Li Tian Ming bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kamu mengatakan itu, tapi Heaven's Elysium dipenuhi dengan jenius dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Keberuntungan berlimpah, tetapi begitu juga bahaya. Anda akan sendirian, jadi bagaimana Anda akan melindunginya di Heaven's Elysium? Raja menggertakkan giginya. Dari kata-katanya, jelas dia benar-benar memandang Jiang Fei Ling sebagai putrinya. Li Tian Ming tidak bisa membantahnya. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Heaven's Elysium. Di sini, di Ignispolis, dia memiliki sage Chen dan Mu yang membantunya, membuat balas dendamnya lebih mudah. Ketika dia sampai di Heaven's Elysium, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua ahli yang menentang surga itu? Pertama, kemampuan khusus Jiang Fei Ling akan menarik banyak perhatian yang tidak semestinya setelah mereka terungkap. Kedua, wajahnya yang cantik mungkin merupakan hal yang langka bahkan di Heaven's Elysium. Ada banyak contoh sejarah tentang bagaimana seorang wanita cantik dapat menyebabkan konflik, atau bahkan perang. Ketika dia memikirkannya, Li Tian Ming menyadari bahwa, meskipun dia tidak tahan berpisah dengan Jiang Fei Ling, dia kesulitan menjawab pertanyaan raja. Jalan yang akan datang akan penuh dengan bahaya, dan sebagai orang biasa, Jiang Fei Ling terlalu lemah. Namun, pada saat ini, Jiang Fei Ling tiba-tiba meraih tangan Li Tian Ming dan dengan tegas berdiri di sisinya. Ayah, terkadang dalam hidup, ada saatnya kamu perlu membuat lompatan keyakinan untuk seseorang. Pertama kali saya bertemu dengannya, saya hanya tahu dia adalah seseorang yang sangat penting bagi saya. Saya tidak tahu apakah itu karena sinkronisasi lengkap saya atau cara kerja takdir. Ketika saya berada di dalam dirinya dan mendengar detak jantungnya, saya tahu dia adalah orang yang berani, bertanggung jawab, berdarah panas, dan heroik. Meskipun dia telah melakukan banyak hal berdarah yang tidak berani saya lihat, saya memahaminya. Terkadang, aku sudah merasa bahwa hati kita adalah satu. Saya tahu bahwa tinggal di Vermilion Bird berarti saya bisa menjalani kehidupan yang santai dan bebas. Namun, saya merasa hidup saya tidak akan lengkap tanpa dia. Jika ini satu-satunya kesempatan, aku memohon padamu untuk membiarkanku pergi bersamanya. Saya ingin tinggal bersamanya, melihat dunia, berlatih bersamanya, dan melihatnya tumbuh. Yang saya khawatirkan bukanlah bahaya, karena saya sudah mengatakan bahwa saya ingin bersamanya melalui hidup dan mati. Jika ada bahaya di depan, saya benar-benar percaya dia akan melindungi saya. Saya juga ingin membantunya menjadi lebih kuat dan memastikan dia tidak sendirian di negeri asing. Ayah, saya tidak bisa melupakan kebaikan yang Anda tunjukkan dengan membesarkan saya selama bertahun-tahun. Mungkin suatu hari, aku akan membalasmu. Namun, sekali ini saja, aku mohon, biarkan aku pergi bersamanya. Pada akhir pidatonya, mata Jiang Feiling benar-benar merah, tetapi dia terus memegang tangan Li Tianming dengan sangat erat hingga tangannya menjadi merah. Melihat profilnya, Li Tianming dapat melihat bahwa dia menangis. Namun, ini hanya membuat dia lebih tersentuh. Dia berjuang untuk itu. Pada akhirnya, tidak masalah apa atau berapa banyak yang dikatakan Li Tianming. Terserah dia untuk meyakinkan raja. Tentu saja, Jiang Feiling tidak tega meninggalkan iknis polis, dan ingin membalas budi kepada raja. Namun, dia tidak dapat mengabaikan keinginan terdalam hatinya dan ingin mengikuti Li Tianming. Apalagi yang harus diminta Li Tianming dengan gadis seperti itu. Li Tianming tidak percaya pada takdir, namun pertemuan mereka tampaknya telah ditakdirkan. Pada titik ini, dia telah memutuskan bahwa Jiang Feiling adalah orang yang ingin dia habiskan sisa waktunya. Li Tianming, bagaimana menurutmu? Raja menutup mata merahnya. Yang mulia, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya akui saya tidak memiliki dukungan di Heavens Elysium. Saya akui jalan di depan akan berbahaya. Namun, apa yang bisa saya janjikan kepada Anda adalah bahwa jika saya membawanya bersama saya, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutnya atau membuatnya tidak bahagia akan memiliki akhir yang tragis. Li Tianming meremas tangannya kembali. Ini adalah sebuah sumpah. Setelah akhir Lin Xiao Ting, jelas berapa banyak sumpah berat yang dipegang untuk Li Tianming. Sekarang, dia telah berhasil memenuhi dua sumpah. Dia telah membalaskan dendam midas, dan membantu ibunya pulih. Semua orang yang hadir memandangi sepasang kekasih, tergerak oleh ketulusan dan keberanian mereka. Cinta selama musim semi-masa muda itu penuh gairah dan impulsif, tetapi itulah yang membuatnya menarik dan layak untuk dicemburui. Semua orang menunggu keputusan Raja. Sambil menggertakkan giginya, Raja mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada Jiang Fei Ling, yang tidak punya pilihan selain menurut. Raja memegang tangannya dan menatap Li Tianming. Tiga hari, datanglah ke istana sebelum kamu pergi, dan aku akan memberitahumu keputusanku kalau begitu. Itu bisa dimengerti. Bahkan jika dia bukan putri kandungnya, setelah bertahun-tahun membesarkannya, tidak ada ayah yang bisa membuat keputusan untuk mengirimnya ke suatu tempat yang berbahaya saat itu juga. Kemungkinan besar, Raja akan menghabiskan tiga hari tiga malam berikutnya dengan berguling-guling di tempat tidur, merenung dalam-dalam. Yang mulia, saya pasti akan datang, kata Li Tianming. Jiang Fei Ling juga belum menyerah. Dia menatap Li Tianming untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke istana. Apa yang akan terjadi akan tergantung pada pilihan Raja tiga hari kemudian. Hati Li Tianming akan berada di tenggorokannya sepanjang waktu. Ayo pulang. Akhirnya, kerumunan di Stadion Flame Yellow bubar. Seluruh stadion bisa dilihat dari atas pagoda Flame Yellow. Namun, tidak ada seorang pun di bawah yang memperhatikan dua orang di sana. Satu, seorang wanita bercadar hitam, berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia mengangkat tangannya dan memeriksa kukunya. Jari-jarinya panjang dan indah, seindah batu giyok terbaik. Namun, ada kekuatan kekerasan yang mengintai di dalam yang tidak bisa dilihat dari permukaan. Paman Chen, ayo pergi ke istana. Ya, keduanya meninggalkan pagoda dan dengan cepat melintasi iknis polis, tanpa diketahui. Paman Chen, apakah kamu yakin bisa mengekstrak sepuluh segel yang keterlaluan itu? Tanya wanita muda itu. Aku tidak. Lima di tangan kanan harus baik-baik saja. Namun, empat telah dibuka di sisi kiri. Bagi mereka yang tidak di segel, kukunya hanyalah sebuah wadah, itulah sebabnya saya yakin untuk melepasnya. Namun, yang tidak di segel telah menyatu dengannya, jadi kemungkinan mengekstrak dan mentransfernya rendah. Untuk enam yang di segel, beri saya dua atau tiga hari, jawab pria berjubah hitam, Ling Yi Chen. Mereka akan kembali dari aku amarin dalam tiga hari. Garis waktunya sangat cocok. Mata wanita muda itu dingin. Mereka telah berhasil sampai ke istana dan berdiri di dinding. Aku akan menangani raja dulu. Tidak ada yang akan mengganggu kita selama tiga hari ke depan, kata Jiang Yi Chen. Wanita muda itu menginstruksikan, jangan membunuh. Mengapa, jika kita tidak bisa mengekstrak keempat kemampuan yang sudah terbangun itu, aku ingin mencoba membuat gadis itu menempelkan dirinya padaku. Anda melihat sendiri, tadi malam, bagaimana keterikatan spiritualnya dapat menyesuaikan energi spiritual dan membantu dalam kultivasi. Sinkronisasi yang cukup tinggi bahkan bisa meningkatkan kekuatan tempurku. Dan aku punya firasat tiga lainnya akan berguna juga. Tatapan gadis itu menembus gedung-gedung. Setelah ini, kemungkinan besar aku akan membawanya bersamaku untuk menjadi pelayan. Tidak masalah. Jiang Yi Chen tersenyum kecil saat dia melangkah ke istana. Selama tiga hari, tidak akan ada gangguan. Wanita muda itu berdiri di atap salah satu bangunan, menatap bintang-bintang di langit. Kultivasi adalah jalan penjarahan. Saya hampir tidak berhasil bertahan hidup sejak saya berusia delapan tahun melalui penjarahan dan tanpa henti menjadi lebih kuat. Jika saya menjadi kaisar Elysium, saya akan menjadi penguasa alam Grand Orient dan menjarah semuanya. Sungguh keajaiban bahwa burung vermilion kecil bisa memiliki sesuatu yang berguna bagiku. Begitu aku mendapatkannya dan kembali ke Heaven's Elysium, aku akan menjadi lebih superior. Saat itu larut malam di Lightning Manor. Itu telah benar-benar hancur, dengan semua pilarnya hilang. Ketika pohon tumbang, monkey-monkey akan berhamburan, dan bahkan banyak penjaga yang melarikan diri. Tidak ada yang akan terlihat sayang pada klan saat matahari terbenam. Faktanya, beberapa kasus penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan telah terjadi beberapa jam yang lalu, membuat Manor dalam kekacauan total sekarang. Meski hujan dari tadi siang sudah reda, gerimisnya masih gerimis. Oleh karena itu, Lightning Manor yang biasanya terang-benderang saat ini gelap gulita. Tawa yang biasa dan semangat yang tinggi tidak dapat ditemukan dimanapun, dan hanya orang-orang yang menangis di sudut yang tersisa. Seorang pria berdiri di gerbang samping Lightning Manor. Dia mengenakan jas hujan hitam besar yang menyembunyikan identitasnya, serta belati di lengan bajunya. Gerbang samping Lightning Manor berderit terbuka. Kakak Feng, seorang wanita mempesona dengan pakaian hitam berjalan mendekat, membawa payung. Kakak Feng, apakah kamu masih baik-baik saja? Mata Liu Qing merah. Set, ikut denganku. Pria itu tersenyum. Dia memasuki Lightning Manor, dan Liu Qing mengikuti di belakangnya. Pria itu sangat akrab dengan Lightning Manor dan dengan mudah melewatinya. Dalam kekacauan saat ini, tidak ada yang peduli padanya. Kakak Feng, aku hamil. Liu Qing berhenti, air mata mengalir. Jadi, maukah kamu mengikutiku, atau membatalkannya dan tinggal di sini? Pria itu berbalik. Matanya agak goyah dalam kegelapan, tetapi cengkramannya pada belati tetap kuat. Lebih baik jika kamu membatalkannya. Aku lumpuh sekarang. Kekuatanku akan terus menyebar. Paling lama dalam setahun, aku akan menjadi orang biasa dan tidak layak untukmu. Pria itu menggertakkan giginya. Kakak Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Qing tidak menjawab, melainkan mengajukan pertanyaan lain, gemetar. Wajah pria itu berubah menjadi senyuman. Biar saya konfirmasi, apakah Seiner Petir saat ini berada di podoknya sementara binatang buasnya saat ini sedang memulihkan diri di Mythic Lightning Hall. Dan dia bahkan mengusir semua orang di sekitarnya. Pria itu bertanya. Bagaimana kamu tahu? Mata Liu Qing melebar. Saya mengikutinya selama sehari, dan menghabiskan cukup banyak uang untuk menyuap para penjaga yang melarikan diri. Pria itu menyeringai. Jangan lakukan hal bodoh. Tunggu di sini untukku. Pria itu menyatu dengan kegelapan. Keragu-raguan dan rasa sakit melintas di wajah Liu Qing, lalu dia mengikutinya. Mereka dengan cepat tiba di tempat Lightning Seiner sedang beristirahat. Dia telah terluka parah kemarin, dan terluka secara emosional. Bukan hanya itu, tapi dia hampir lumpuh, apocaliptik wil milikmu yang telah melubanginya serta menghancurkan sumber rohnya. Namun, dia tetap keras kepala dan mengusir semua orang. Pria itu tiba di depan pondok. Dia berkata, Pilih, antara aku dan dia, siapa yang kamu ingin mati. Jika anda berteriak, saya akan mati. Jika anda tetap diam, saya akan melanjutkan. Tentukan pilihanmu. Selesai berbicara, Pria itu dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Adapun wanita itu, dia berdiri di tengah hujan, air mata mengalir. Dia menutup mulutnya, memastikan tidak ada suara yang keluar. Di dalam pondok, bau alkohol tergeletak di dalam adalah seorang lelaki tua, lantai di sekelilingnya berlumuran darah dan alkohol. Jelas, lukanya yang parah tidak menghalanginya untuk mengambil bagian dalam anggur. Sampai sekarang, bahkan bergerak pun sulit. Yah, baiklah, binatang buasmu yang terikat hidup ada di dalam mitik lightning hole sekarang sedang dirawat. Namun disinilah kamu, mabuk, Pria itu terkekeh. Melalui bayangannya, dia tahu segalanya tentang lightning manor. Ah, Lin Tao, aku pernah tunduk padamu. Namun, orang-orang seperti anda adalah tipe yang paling saya, Lian Feng, benci. Pengkhianat, licik, dan kalkulatif. Berapa banyak yang telah anda rencanakan dan sakiti? Kamu pikir hanya karena lightning manormu mewariskan warisan, keturunanmu pantas mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Jadi meskipun aku lebih kuat dari orang menyebalkanmu itu, kamu memandang rendah aku dan memperlakukanku sebagai antek dan umpan meriam. Tapi, yah, saya baik-baik saja dengan itu. Aku sudah tahu kau sombong. Tapi apa yang seharusnya tidak pernah dilakukan klanmu adalah mengusirku dan mempermalukanku setelah aku dikalahkan, membuatku menjadi bahan tertawaan abadi. Saya, Lian Feng, sangat, sangat tidak senang. Sekelompok hiena, keterampilan apa yang kamu miliki selain berkembang biak. Karena anda membuat saya marah, saya akan menunjukkannya. Mari kita lihat siapa yang membunuhmu, Lin Tao, setelah begitu sombong sepanjang hidupmu. Di luar, tangan Liu Qing masih menutup mulutnya dan dia tidak mengintip. Kebencian Lian Feng telah sepenuhnya terinternalisasi. Begitu dia melangkah masuk, dia dengan kejam mengambil tindakan. Dia saat ini masih memiliki kekuatan di tingkat spirit sos. Baginya, merawat seorang pemabuk tua di ranjang kematiannya yang telah kehilangan kemampuan mentalnya adalah tugas yang mudah. Belatinya dengan mulus meluncur ke dada pemabuk tua itu. Mata Lightning Seiner terbuka. Petir menyambar, memperlihatkan senyum senang pria berpakaian hitam itu. Guk-guk tua Lin, perhatikan baik-baik. Saya Lian Feng. Mata Lin Tao melotot. Saat belati dicabut, dia mati dengan enggan. Masalah ini telah berakhir. Lian Feng berdiri. Ketika dia berbalik, dia melihat wanita di sana menatapnya dengan ekspresi pucat. Kenapa kamu tidak berteriak? Lian Feng datang ke sini dengan tekad untuk mati dan telah siap secara mental untuk berteriak. Dia bahkan bisa menghentikannya sendiri, atau setidaknya membuat keributan, sehingga menjamin kematiannya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa dia tidak ingin dia mati. Lian Feng tercengang. Maksudmu pilihanmu adalah ikut denganku dan melahirkan anak itu. Lian Feng sudah lumpuh pada saat ini, dan siap untuk mati. Kakak Feng, aku mencintaimu. Liu Qing menggertakkan giginya. Pada awalnya, itu hanya pernikahan untuk kenyamanan keluarga dan posisi saudara laki-lakinya di Lightning Manor. Namun, itu hanya benar pada awalnya. Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Lian Feng tertawa. Siapa yang mengira bahwa setelah dia siap kehilangan segalanya, masih ada seseorang yang bersamanya di hatinya. Dalam hidup ini, saya, Lian Feng, telah melakukan banyak hal. Saya telah kalah, mengamuk, benar, salah. Saya pengecut, dan saya pikir saya bisa dianggap memiliki masa yang gemilang. Aku bahkan membunuh Lightning Sener. Sekarang, setelah semua itu, aku masih memilikimu. Saya benar-benar mendapat untung. Dia tidak hanya memilikinya, dia juga memiliki seorang anak. Lian Feng tidak pernah mencintai siapapun sebelumnya istri-istrinya di Flamehaven, hanyalah alat untuk melahirkan. Sekarang, dia memilih untuk pergi jauh, jauh dengannya. Mulai sekarang, dia akan dengan damai menikmati hidupnya sebagai seorang lumpuh dan seorang petani. Hanya satu orang lain yang tahu bahwa petani ini telah membunuh Lightning Sener. Dalam perjalanan kembali, Lian Ming berpisah dari ibunya dan meninggalkan Ignispolis. Ada tempat yang dia tidak sabar untuk pergi. Di istana Vermilion Bird, Raja kemungkinan masih berjuang, tetapi Lingir akan meyakinkannya. Lian Ming tidak ingin menghalangi dan mungkin membuat Raja marah. Membawa pot anggur berwarna darah, Lian Ming pergi ke tempat bernama Gunung Blue Cloud, di luar kota. Di sanalah Midas dimakamkan. Dia belum pernah berkunjung selama bertahun-tahun, karena dia berjanji bahwa lain kali dia datang, dia akan membawa cukup darah musuh mereka untuk diminum bersama-sama. Dia tiba di batu nisan kayu yang sudah lama menjadi berbintik-bintik dan tertutup lumut hijau. Kata-kata yang ditulis Lian Ming dengan darah telah lama memudar juga. Disinilah Midas, saudaraku. Awalnya, Lian Ming datang dengan maksud untuk memindahkan Midas ke kuburan Klan Wei. Namun, sekarang dia ada di sini, dia berpikir dua kali. Midas akan menyukai tempat ini yang penuh dengan alam. Aku di sini, Midas. Lian Ming telah membawa darah Lin Xiao Ting. Seperti yang dia janjikan, dia menyebarkannya di kuburan Midas. Dia menghabiskan dua hari di sana, mengobrol dengan Midas, meskipun Midas tidak bisa mendengar. Namun, Lian Ming merasa tahu bahwa pembalasan telah dilakukan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, saya tidak tahu kapan saya bisa datang lagi. Lain kali, saya akan membawa berita yang lebih baik lagi. Siapa tahu, mungkin saya akan menikah dan punya anak. Midas, kamu harus bahagia di akhirat. Mari kita berjanji di kehidupan kita selanjutnya. Mari kita menjadi saudara lagi, oke? Lian Ming memiliki terlalu banyak hal yang ingin dia katakan kepada Midas. Besok adalah hari di mana para inspektur membawanya pergi. Lian Ming kembali ke iknis polis. Saat dia memasuki gerbang, dia bertemu dengan seorang gadis muda. Dia mengenakan pakaian putih saat dia duduk di atas burung dark thunder tiga warna, bersiap untuk pergi. Xiao Xiao, ke mana kamu akan pergi? Lin Xiao Xiao hanya menatapnya dengan dingin, lalu burung dark thunder tiga warnanya meluncur ke utara, meninggalkan iknis polis di belakang. Lian Ming mengerti bagaimana perasaannya. Dia pasti membenci dirinya sendiri. Dan yang lebih tak tertahankan adalah dosa Lin Xiao Ting dan Mu Qing Qing, serta ambisi liar Lin Tao dan Lin Tian Jian. Dia kemungkinan akan keluar untuk menjelajahi dunia luas yang jauh dari iknis polis. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Meskipun dia mengatakan itu, itu kemungkinan tidak akan pernah terjadi. Setelah memasuki kota, Li Tian Ming mendengar dua hal besar yang terjadi saat dia pergi. Pertama, mentor supernal Mu Qing Qing, Liu Sueyao, dicopot dari posisinya dan diusir dari Flamiel Oseons Institute. Mu Wan telah menggantikannya. Dan kedua, Lightning Shiner telah dibunuh oleh parti, atau parti, yang tidak diketahui. Selanjutnya, Liu Qing dari Lightning Manor telah hilang. Ketika dia mendengar namanya, Li Tian Ming secara tidak sengaja teringat pada Li Yan Feng, dan betapa marahnya dia dari sikap Lightning Manor setelah kalah. Dia tidak mungkin pembunuhnya, bukan. Semakin dia mempertimbangkannya, semakin dipercaya Li Tian Ming menemukannya. Lalu dia kabur dengan Liu Qing setelah pembunuhan itu. Apakah dia benar-benar memiliki persona seperti itu? Namun, masih ada beberapa bagian yang tidak dipahami Li Tian Ming. Tetap saja, dia benar-benar kejam untuk membunuh Shiner dalam keadaan marah. Faktanya, Li Tian Ming harus mengaguminya. Li Yan Feng telah mencapai apa yang dia lakukan melalui bakat murni, tanpa latar belakang apapun. Apakah Anda membunuhnya untuk saya lihat? Li Tian Ming tersenyum. Sekarang, hubungannya dengan pria itu benar-benar terputus. Li Tian Ming dengan cepat kembali ke Wei Manor. Namun, dia tidak menyangka Wei Tian Chang, Wei Jing, dan Mu yang begitu ingin bertemu dengannya. Tian Ming, kamu kembali. Mengapa Anda berlari kemana-mana? Wei Jing berkata dengan muram. Li Tian Ming telah memberitahunya bahwa dia akan mengunjungi Midas, tetapi bukan lokasi yang tepat. Apakah ada masalah? Tentu saja, kami sudah mencarimu selama dua hari ini. Kata Wei Jing. Li Tian Ming awalnya berpikir satu hari sudah cukup untuk mengucapkan selamat tinggal. Apa yang terjadi? Li Tian Ming bertanya. Ikutlah denganku ke klan Wei untuk melihat dua orang. Setelah itu, putuskan apakah Anda masih ingin pergi ke Heaven's Elysium. Li Tian Ming bingung. Dia sudah berjanji pada dua wakil inspektur, dan keberangkatannya besok. Siapa yang bisa mengubah keputusannya selarut ini? Bukankah mereka akan selesai jika mereka mengacaukan inspektur seperti ini? Mereka dengan cepat menyeberangi jembatan batu dan tiba di Wei Manor. Di dalam Sky Hall, Wei Tian Chang sedang duduk di samping. Tempatnya yang biasa, di Kepala Ola, saat ini sedang dikomandoi oleh orang lain, menyeratkan status mereka bahkan lebih tinggi darinya. Namun, siapa di Vermillion Bird yang memiliki status lebih tinggi dari Wei Tian Chang, selain dua inspektur? Li Tian Ming mengangkat kepalanya dan melihat seorang nenek tua. 185 duduk di kursi paling bergengsi adalah seorang wanita tua dengan rambut seputih salju dan postur membungku. Namun, wajahnya bersinar dengan semangat, dan aura luar biasa terpancar dari matanya. Meskipun santai dan tersenyum, dia mengeluarkan aura menakutkan yang menyelimuti seluruh Ola. Ini semua adalah tanda yang mengisyaratkan kekuatannya yang luar biasa. Paling tidak, dia jauh lebih kuat dari Wei Tian Chang, dan mungkin bahkan lebih kuat dari Mu Yang. Li Tian Ming mengamati bahwa bahkan Mu Yang berdiri di sampingnya dengan sangat hormat. Tidak peduli siapa wanita tua ini, pasti ada sesuatu yang istimewa darinya. Dia memiliki seorang gadis muda berdiri di sampingnya, mengenakan rok panjang orangnya terang dengan rambutnya diikat rapi dengan kuncir kuda. Meskipun dia tidak terlihat sangat menakjubkan pada awalnya, melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa itu hanya karena dia tidak berusaha keras untuk menypercantik dirinya. Dia tidak diragukan lagi akan menjadi cantik jika dia melakukannya, dengan matanya yang bersinar seperti permukaan danau. Dia memiliki sikap elegan yang seolah mengalir dalam darahnya, tetapi wajahnya lembut dan tidak sombong sama sekali. Tapi yang paling mengejutkan Li Tian Ming adalah rambut abu-abu pucatnya yang hampir sama warnanya dengan Wei Jing. Tian Ming, datang dan beri hormat kepada nyonya Li Jingyu dari Sekte Grand Orient, Wei Tian Chang buru-buru menginstruksikan. Jangan bertingkah seperti orang asing. Kami semua kerabat di sini, jadi panggil saja aku Nenek Li. Wanita tua itu tersenyum ramah, matanya berkerut. Salam, Nenek Li. Mendengar instruksi Wei Tian Chang, Li Tian Ming bersikap sesopan mungkin. Tapi apa itu Sekte Grand Orient? Sepengetahuan Li Tian Ming, Vermillion berterletak di wilayah yang dikenal sebagai Grand Orient Realm, yang merupakan bagian dari Flame Yellow Continent. Itu adalah alam yang luas, dipenuhi dengan makhluk yang tak terhitung banyaknya, dan ada banyak negara kecil yang didirikan. Vermillion berterletak menjadi salah satunya. Dikatakan bahwa Heavens Elysium adalah penguasa dunia, tetapi sekarang tampaknya ada Sekte Beastmaster lain yang dikenal sebagai Sekte Grand Orient. Li Tian Ming menyimpan rasa penasarannya untuk dirinya sendiri saat Wei Tian Chang melanjutkan, memperkenalkan gadis muda itu. Nona muda ini adalah cucu nyonya Li, Li Qingyu. Dia lima tahun lebih muda darimu, tapi kekuatannya jauh di luar imajinasi terliarmu. Wei Tian Chang kagum. Li Tian Ming melihat lebih dekat pada gadis itu. Tidak salah lagi bahwa dia berada di Unity Stage. Baru berusia 15 tahun, tapi gadis ini sudah jauh lebih kuat dari Lin Xiao Ting. Siapapun yang mampu mencapai ini di Vermillion bertidak diragukan lagi akan dianggap sebagai jenius mitos yang hanya muncul sekali dalam setidaknya puluhan ribu tahun. Itu adalah bukti yang cukup bahwa Sekte Grand Orient jauh lebih besar, dan lebih kuat, daripada yang bisa dibayangkan oleh Vermillion bert, bahkan jika itu lebih kecil dari Heavens Elysium. Halo, Nona Li. Li Tian Ming tersenyum. Senang berkenalan dengan Anda. Gadis itu balas tersenyum, memperlihatkan sekilas kepribadiannya yang lembut. Sangat mengesankan untuk bakat luar biasa seperti dia memiliki sikap seperti itu. Li Tian Ming tahu bahwa bahkan seseorang seperti Lin Xiao Ting, bakat tertinggi dari Vermillion bert, nyaris tidak masuk ke Heavens Elysium dengan bantuan jiwa perang Sainbis. Tak perlu dikatakan bahwa murid-murid di Sekte-Sekte itu memiliki kaliber yang sama sekali berbeda, dibandingkan dengan dia. Keberadaan Li Qingyu saja sudah cukup menjadi bukti. Saudara Wei, Tian Ming tidak begitu akrab dengan cucu saya dan saya, jadi mengapa Anda tidak menjelaskan kepadanya apa yang sedang kita diskusikan? Bahkan ketika berbicara dengan Wei Tian Chang, Li Qingyu menatap Li Tian Ming sambil tersenyum. Mengapa dia merasa bahwa nenek Li ini sepertinya sangat menyayanginya, menatapnya dengan penuh kerinduan? Mungkinkah dia memiliki fetis yang aneh? Tapi tentu saja itu hanya imajinasi absurdnya sendiri. Wei Tian Chang memberi isyarat kepada Li Tian Ming dan meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Tian Ming, mari kita mulai dengan membicarakan Li Fesbane terlebih dahulu. Apakah Anda tahu dari mana Li Fesbane klan Wei berasal? Kami memiliki leluhur di pihak ibu yang bermargali. Li Tian Ming melirik Wei Jing di agak menjelaskan ini padanya sebelumnya. Itu benar. Tapi tahukah Anda bahwa leluhur ini sebenarnya dari klan Li Sein dari sekte Grand Orient? Terlebih lagi, tahukah Anda bahwa Li Fesbane sebenarnya adalah alasan dibalik mengapa klan Li Sein menguasai sekte Grand Orient, dan bahkan Grand Orient realm selama puluhan ribu tahun? Wei Tian Chang jelas meledak dengan bangga. Tentu saja saya belum pernah mendengar itu sebelumnya, sembur Li Tian Ming. Nah, sekarang kamu tahu. Tapi Li Tian Ming memperhatikan bahwa kata yang digunakan di sini adalah dikuasai, bentuk lampau. Apakah sekte Grand Orient sebesar Heavens Elysium? Li Tian Ming bertanya. Keduanya kira-kira setara, tetapi selama seribu tahun terakhir, Heavens Elysium memiliki sedikit keuntungan dan merupakan penguasa dunia saat ini. Tapi tentu saja, sekte kami telah memelihara banyak pembangkit tenaga listrik dan beberapa pembudidaya terkuat, kata Li Jing Yu dengan bangga. Apakah mereka benar-benar kuat? Masuknya informasi mengejutkan Li Tian Ming. Jadi nenek moyang keluarga Wei telah bercabang dari klan Li Sein, yang, dengan nama itu, adalah pembangkit tenaga listrik bahkan di seluruh Grand Orient realm. Alam Grand Orient dipenuhi dengan lebih dari 700 negara, dan perbatasannya terbentang jauh dan luas. Tetapi di seluruh negeri, klan Li Sein kami telah menjadi salah satu klan paling kuat selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Hanya klan yang telah berkembang selama puluhan ribu tahun yang dapat dinobatkan sebagai klan suci. Adapun sekte Grand Orient, selalu merupakan sekte yang diturunkan melalui klan Li Sein kami, yang berarti bahwa setiap master sekte telah menjadi kepala klan Li Sein. Mata Li Jing Yu bersinar saat dia berbicara tentang kemuliaan klannya. Li Tian Ming terpesona oleh dunia baru yang luar biasa yang digambarkan Li Jing Yu kepadanya. Siapa di Vermillion Bird yang tahu bahwa selain Heavens Elysium, ada sekte lain dengan ukuran dan kekuatan yang sama, yang memelihara bakat seperti Li Qing Yu. Li Tian Ming ingin sekali bepergian keluar Vermillion Bird dan menjelajahi dunia luar. Dia tidak sabar untuk secara pribadi mengalami semua yang telah dijelaskan Li Jing Yu kepadanya dengan matanya sendiri. Tapi itu mengatakan permisi, bolehkah saya bertanya apa hubungannya dengan saya? Li Tian Ming bingung dengan apa yang diinginkan nenek tua ini. Itu semua ada hubungannya denganmu. Tian Ming, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Li Vesbane? Li Jing Yu bertanya. Cukup banyak. Kamu menganggap Li Vesbane sebagai kutukan, bukan? Li Tian Ming mengangguk. Disitulah Anda salah. Li Vesbane adalah alasan dibalik kemuliaan klan Li Sein, dan sumber bakat luar biasa untuk berkultivasi pada murid-murid kita. Sementara Li Vesbane memang mempercepat penuaan tubuh kita dan menguras hidup kita, kultivasi kita meningkat pesat setelah kita menyingkirkannya. Nenek moyang kita telah menderita Li Vesbane untuk waktu yang lama, dan mereka menemukan cara untuk mematahkan kutukan dan mengubah kutukannya langsung menjadi bakat. Qing Yu, tunjukkan padanya cincin kutukanmu. Ya, nenek, Li Qing Yu berjalan seperti yang diinstruksikan dan menarik lengan baju kanannya, memperlihatkan tiga cincin hitam yang saling terkait yang identik dengan milik Wei Jing. Qing Yu memiliki garis keturunan tiga inkarnasi, menjadikannya salah satu bintang paling cemerlang dari generasi muda kita. Lebih penting lagi, tiga cincin kutukan akan memberi Qing Yu kesempatan untuk menantang panggung Sein di masa depan. Santo, Wei Jing telah menyebutkannya sebelumnya dia mendengarnya dari ayah kandungnya, Li Mu Yang. Sein stage mitos adalah apa yang terjadi setelah kehendak surgawi, dan merupakan tahap di mana para pembudidaya bahkan dapat memperpanjang umur mereka sendiri. Tian Ming, apakah kamu tahu berapa banyak orang dengan tiga cincin kutukan yang kita miliki di seluruh generasi muda kita? Li Jing Yu bertanya, yang membuat Li Tian Ming menggelengkan kepalanya. Dalam seluruh klan, tidak lebih dari sepuluh dari mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki kesempatan untuk menembus Sein. Li Jing Yu menjelaskan. Oh, Li Tian Ming mengangguk. Sepertinya mereka punya kesempatan, tapi itu bukan jaminan. Sebagian besar murid kita memiliki satu atau dua cincin. Mereka yang hanya memiliki satu cincin cenderung sedikit lebih rata-rata, dan kebanyakan dari mereka mampu mencapai kehendak surgawi. Mereka yang memiliki dua cincin mampu mencapai puncak kehendak surgawi. Tapi tentu saja, semua ini didasarkan pada asumsi bahwa makhluk hidup mereka memenuhi standar tertentu. Li Jing Yu menjelaskan. Jadi begitu, Li Tian Ming terus mengangguk. Maka Anda harus tahu bahwa sepanjang sejarah klan Li Sein kami, semua yang memiliki empat cincin kutukan adalah krim tanaman di seluruh dunia, masing-masing mengantarkan setidaknya 500 tahun kemakmuran dan kebesaran. Li Jing Yu tiba-tiba bersinar merah karena kegembiraan. Eh, aku juga tidak tahu itu, Li Tian Ming tergagap. Lalu kenapa kamu tidak menunjukkan tangan kananmu? Dia menatapnya dengan penuh semangat. Faktanya, Li Tian Ming sedikit bingung ketika dia mulai berbicara tentang mereka yang memiliki tiga cincin. Mengetahui dia tidak punya pilihan, Li Tian Ming perlahan menarik lengan baju kanannya, memperlihatkan lima cincin yang saling terkait. Langit di atas. Garis keturunan lima inkarnasi. Ini adalah yang pertama kami lihat sejak Nenek Mo yang pertama kami mendirikan klan kami. Li Jing Yu menengadah ke langit dan tiba-tiba menangis. Li Tian Ming menatap wanita tua yang benar-benar menjadi liar. Apakah reaksi ini benar-benar diperlukan? Li Tian Ming, kamu memiliki garis keturunan lima inkarnasi. Anda adalah harapan kami untuk menjadi klan terhebat sekali lagi. Kelahiran Anda adalah berkah dari Nenek Mo yang kita yang hebat. Li Jing Yu meraih lengannya dan dengan bersemangat mengguncangnya. Nenek Li, mudah. Li Tian Ming hampir kehilangan keseimbangan. Nenek, tenanglah. Bahkan Li Qing Yu mendapati neneknya bereaksi berlebihan dan berjalan untuk menghentikannya. Li Tian Ming merasa sedikit canggung ketika dia melihat wanita tua yang meraung dan menangis itu. Dia menganggap bahwa bahkan Li Jing Yu tidak tahu bahwa dia memiliki lima cincin lagi di tangan kirinya. Dia tidak tahu bagaimana mereka mengetahui tentang garis keturunan lima inkarnasi, tetapi kenyataannya adalah dia, Li Tian Ming, memiliki garis keturunan sepuluh inkarnasi. Jika bahkan seseorang dengan lima cincin sudah cukup untuk membangun klan suci yang berkembang selama ratusan abad, lalu apa yang membuatnya? Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Li Jing Yu, karena instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia kemungkinan akan pingsan di tempat. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan Wei Jing dan yang lainnya. Li Tian Ming selalu tahu ada sesuatu yang hebat tentang Li Ves Banenya, yang memungkinkan dia menyelesaikan tiga level dalam waktu singkat. Tapi sampai sejauh mana, jika empat cincin bisa menjanjikan klan mereka lima ratus tahun kebesaran, dan satu-satunya dengan lima cincin adalah leluhur pertama mereka, yang mendirikan klan, lalu apa yang bisa dilakukan oleh sepuluh cincin? Itu pasti ada hubungannya dengan primordial Chaos Beast juga. Bagaimanapun, Li Tian Ming tahu dia harus menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki sepuluh cincin, bukan lima. Beruntung dua orang dari klan suci tidak mengetahuinya, begitu pula Wei Jing dan yang lainnya tidak memberi tahu mereka tentang hal itu. Jelas, Li Jing Yu dan Li Qing Yu telah mengamatinya dari bayang-bayang tanpa dia sadari, tetapi tidak mengetahui tentang lima cincinnya yang lain. Tidak jelas bagaimana mereka menentukan dia memiliki garis keturunan lima inkarnasi, dan dia hanya bisa berasumsi bahwa Wei Jing dan yang lainnya telah memberi tahu mereka. Li Jing Yu akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Tian Ming, nenek ingin mengatakan sesuatu. Dia menatap Li Tian Ming dengan penuh kasih, seolah-olah dia adalah cucunya sendiri. Iya, nenek, saya mendengarkan, jawab Li Tian Ming patuh. Dia tidak punya pilihan selain mendengarkan, atau siapa yang tahu apa yang akan dilakukan wanita tua ini dalam kegembiraannya. Kamu adalah harta terbesar di klan Lisein, dan di seluruh sekte Grand Orient. Kembali ke asalmu dan ikuti aku kembali ke klan kami, jangan repot-repot dengan Elysium Surga yang menyebalkan itu. Setelah Anda kembali ke sekte Grand Orient, seluruh keluarga kami akan berada di sisi Anda, dan Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Jika kamu mau, aku bahkan akan mengusir kedua gug-gug itu dari Heaven's Elysium untukmu. Ikuti nenek, Tian Ming, aku tidak pernah punya cucu, tapi aku berjanji akan memperlakukanmu seperti cucuku sendiri. Mata Li Jingyu berseri-seri. Li Tian Ming, di sisi lain, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa orang besar di sekte Grand Orient akan sangat ingin memilikinya hanya karena lives banenya. Dia tidak terbiasa menjadi begitu populer. Tetap saja, baik Wei Tianchang dan Wei Jing mengisyaratkan dia untuk memilih sekte Grand Orient. Di Heaven's Elysium, dia hanya akan menjadi murid biasa tanpa pendukung, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi padanya. Tetapi di sekte Grand Orient, apalagi yang perlu dikatakan dengan Li Jingyu memperlakukannya seperti cucunya sendiri. Tetapi selama keraguan singkat ini, Li Jingyu merasa perlu untuk meyakinkan Li Tian Ming lebih jauh. Tian Ming, putraku Li Wudi adalah master sekte saat ini, dan dia adalah bos di sana. Dia sudah setuju bahwa dia akan menerimamu sebagai anak baptisnya saat kamu tiba di sekte. Peran master sekte selalu turun-temurun, diturunkan dari ayah ke anak sejak orang bisa mengingatnya. Tapi sayang sekali anak saya tidak pernah punya anak sendiri. Jika Anda mengikuti saya kembali ke klan kami, Anda akan segera dinobatkan sebagai master sekte junior, dengan hanya satu orang di atas Anda dan semua orang di bawah. Dan ketika putraku pergi, kamu akan menjadi master sekte Grand Orient yang baru. Li Tian Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit dirinya sendiri. Apakah ini mimpi? Bahkan mimpinya tidak akan memiliki plot twist seperti itu. Tidak seorang pun dari Vermillion Bert akan bergabung dengan sekte Grand Orient, mantan master dari Grand Orient Realm, sebagai master sekte junior. Dan begitu Li Wudi lulus, dia akan menjadi master sekte Grand Orient yang baru. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, Tian Ming cucuku, apakah kamu bersedia menjadi master sekte Grand Orient yang baru? Nenek telah menunjukkan kepadamu betapa tulusnya aku. Jika Anda pergi ke Heavens Elysium, Anda akan menjadi seperti murid lainnya, dan siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap Anda jika mereka mengetahui tentang Livest Bane Anda. Adapun sekte Grand Orient, bahkan jika kita bukan lagi pembangkit tenaga listrik teratas, kita masih berada di urutan kedua, Li Jingyu mengoceh tanpa henti. Sebelum Li Tian Ming bahkan bisa mengatakan apa-apa, dia sudah memanggilnya Tian Ming cucuku. Nenek Li, ini adalah pilihan yang cukup penting untuk dibuat, jadi apakah Anda keberatan membiarkan saya dan keluarga saya membahasnya secara pribadi sebentar? Li Tian Ming bertanya. Tentu saja, tentu saja. King Yu, ayo jalan-jalan. Li Jingyu tersenyum. Nyonya, silakan duduk. Kita bisa mencari tempat lain untuk berdiskusi. Mu yang buru-buru menghentikannya, memberi isyarat kepada Li Tian Ming, Wei Tian Chang, dan Wei Jing untuk bergabung dengannya di luar. Tian Ming, Wei Tian Chang menepuk bahunya, menurut catatan leluhur klan Wei, kita memang cabang jauh dari klan Li Sein. Nyonya Li mungkin terdengar seperti melebih-lebihkan, tetapi dia tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa Sekte Grand Orient memerintah negeri ini selama ribuan tahun. Bahkan sekarang, Sekte tersebut masih harus menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di seluruh dunia, dan kamu satu-satunya murid di seluruh semenanjung ini yang memenuhi syarat untuk masuk ke sana. Murid Sekte di usia Anda semua harus persatuan, minimal, sekarang. Skala tempat itu pasti ratusan, atau bahkan ribuan kali lebih besar dari apa yang kita miliki di sangtum. Hal lain adalah bahwa Sekte Grand Orient memiliki hubungan yang agak buruk dengan Heavens Elysium. Dengan cincin kutukanmu, kurasa mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Mungkin mereka bahkan akan langsung menyingkirkanmu untuk menghapus semua kemungkinan kamu kembali ke klan Lisein. Anda akan berada dalam bahaya saat Anda terungkap memiliki lima cincin, apalagi fakta bahwa Anda sebenarnya memiliki sepuluh. Wei Tian Chang lebih akrab dengan sejarah klan, jadi Li Tian Ming cenderung percaya apapun yang dia katakan. Di seluruh tempat suci, tiga orang yang berdiri di depannya sekarang adalah satu-satunya orang yang tahu tentang fisik khusus Li Tian Ming. Mereka semua adalah senior yang dia yakini sepenuhnya. Tian Ming, kakekmu benar, di Sekte Grand Orient, Anda akan mendapat bantuan Nyonya Li, dan bahkan status sebagai Master Sekte Junior. Kami tidak akan terlalu khawatir jika Anda memiliki dukungan yang cukup, mengingat betapa mudahnya Anda mendapat masalah, tambah Wei Jing. Maksud kamu apa? Saya tidak pernah menjadi orang yang mendapat masalah. Li Tian Ming menjulurkan lidahnya. Haha, oh, benar ibu, bagaimana mereka mengetahui lima cincin kutukanku? Li Tian Ming bertanya. Mereka awalnya mengetahui tentang saya, pertama, dan telah mengamati saya di Wei Imanor. Mereka tidak memperhatikan Anda, karena Anda hanya memiliki satu cincin kutukan, tetapi kemudian Anda pergi ke pagoda untuk kultifasi Anda. Bahkan ketika tantangan penggantian sangtum terjadi, mereka tidak terlalu memperhatikanmu, karena mereka mengira kamu hanya memiliki satu cincin. Rupanya kasusmu membuat cincin muncul satu demi satu adalah kejadian yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya, jadi mereka bahkan mengira rambutmu dicat. Hanya setelah Anda mengalahkan Lin Xiao Ting mereka mulai curiga ada sesuatu yang lebih dari Anda, tetapi bahkan kemudian mereka hanya menduga bahwa Anda memiliki tiga cincin. Itu adalah tebakan yang masuk akal, karena klan Wei adalah kerabat yang sangat jauh dengan garis keturunan tipis, jadi bahkan tiga cincin saja sudah cukup mengesankan. Saat itulah mereka mendekati kami dan bertanya kepada saya berapa banyak cincin kutukan yang Anda miliki, bahkan menanyakan apakah saya ingin membawa putra saya ke sekte bersama saya. Aku menghindari menjawabnya secara langsung dan mencoba menyelidikinya terlebih dahulu. Ketika saya mendengar bahwa lima cincin kutukan adalah yang paling banyak yang pernah mereka dengar, saya baru saja memberitahu mereka bahwa Anda memiliki lima. Bahkan itu sudah cukup untuk membuat Nyonya Li marah, dan dia telah mengganggu kami untuk menemukanmu sejak itu, haha. Wei Jing telah menjadi tuan rumah pasangan dari sekte sejak mereka mengungkapkan diri, dan dia tahu Li Tianming akan kembali untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum bergabung dengan Inspektur. Bagi Tianming, cincin kutukan di lengan kanannya terlalu mencolok. Bahkan jika dia menyembunyikannya di bawah lengan bajunya, dia tidak bisa memastikan bahwa tidak ada yang tahu. Tapi skenario-nya berbeda untuk lengan kirinya, karena cincin kutukan itu menyatu dengan baik dengan lengan hitamnya. Titik-titik hitam kecil hampir tidak mungkin ditemukan di bawah sayap kiri anak ayam kecil itu juga, dan untuk kucing hitam ya, awalnya hitam. Li Tianming menganggap dirinya beruntung karena pasangan nenek dan cucunya tidak menyaksikan 10 hari perubahannya di pagoda Flameyelo. Dia tidak akan terkejut jika Li Jingyu berakhir, jika itu terjadi. Kakek, Paman Yang, Ibu. Jadi Anda mendukung saya bergabung dengan Sekte Grand Orient? Li Tianming bertanya dengan serius. Berdasarkan catatan lama dari klan kami, kata-kata Nyonya Li, hubungan darah yang dibuktikan oleh Li Vesbane, hirarki Heavens Elysium, dan permusuhan antara dua faksi, saya katakan bahwa bergabung dengan Sekte Grand Orient adalah pilihan yang optimal, Mu yang menjelaskan. Selain itu, mereka sudah memiliki kesan buruk tentang Elysium, berkat Jin Yixuan dan Song Yixue. Ibu, kamu memiliki tiga cincin kutukan, dan kamu harus mirip dengan standar nonali. Apakah Anda akan bergabung dengan saya di Sekte Grand Orient? Li Tianming bertanya, karena dia adalah target awal Li Jingyu. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku tinggal di Wei Manor untuk menjaga kakekmu, jawab Wei Jing. Itu tidak terlalu mengejutkan, bahkan jika tubuhnya berusia 20 tahun, dia berjiwa 40 dan tidak memiliki gairah yang dimiliki anak muda seperti Li Tianming. Ada juga 20 tahun waktu yang terlewatkan antara dia dan ayahnya, jadi dia ingin tetap tinggal untuk menebusnya. Di suatu tempat di hatinya, dia bahkan mungkin sedang menunggu Li Mu Yang. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami di sini, mereka masih memilikiku. Mu Yang menepuk bahunya dan tersenyum. Janji dari Beastmaster terkuat di Vermillion Bert cukup meyakinkan untuk Li Tianming. Sejujurnya, Nyonya Li sangat tertarik pada saya, pada awalnya, dan berusaha meyakinkan saya untuk bergabung dengan mereka dengan segala macam metode. Saya harus mengekspos Anda untuk mengalihkan perhatiannya, jadi saya bisa mendapatkan ketenangan pikiran, Wei Jing tertawa. Apakah kamu benar-benar masih ibuku? Li Tianming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terlepas dari semua lelucon, karena ketiga senior semuanya mendukung dia memilih sekte Grand Orient, Li Tianming juga telah mengambil keputusan. Dia juga akan merasa nyaman mengetahui bahwa keluarganya di rumah tidak perlu khawatir tentang dia. Tianming, aku akan menunggumu kembali dan berbagi kisah petualanganmu denganku, kata Mu Yang. Tentu saja, tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Berhenti membual, Nyonya Li masih menunggu jawabanmu. Wei Jing mengintip Kaola dan melihat Li Jingyu masih mondar-mandir dengan gugup. Jelas terlihat betapa pentingnya seseorang dengan lima cincin kutukan baginya. Jadi, apakah kamu sudah memutuskan? Li Jingyu langsung meraih tangan Li Tianming saat mereka kembali. Nenek Li, saya memutuskan untuk bergabung dengan sekte Grand Orient, kata Li Tianming terus terang. Langit di atas. Nenek moyang kita belum menyerah pada kita, dan klan Li Sein kita memiliki harapan sekali lagi. Air mata mengalir dari mata Li Jingyu. Hah, kenapa kedengarannya seperti tidak ada harapan jika aku tidak bergabung? Li Tianming bergumam pelan. Mengapa dia mendapat kesan bahwa dia tidak ada di sana untuk menjadi Master Sekte Junior, melainkan untuk menyelamatkan klan Li Sein? Bukankah Sekte Junior menguasai peran dengan kekuatan tertinggi, di mana menjentikkan jarinya akan membawa uang dan gadis-gadis cantik? Jadi mengapa sepertinya dia pergi ke sana untuk membantu mereka? Tentu saja tidak. Tianming cucuku, Apakah kamu sudah mengemasi barang-barangmu? Kami akan segera pergi. Li Jingyu tertawa. Sekarang. Ya sekarang. Lebih baik kembali sebelum orang lain mengambil tempat Master Sekte Junior, jawab Li Jingyu. Permisi. Itu hanya lelucon. Haha. Tianming cucuku, ayo pergi. Maaf. Nenek Li, tolong beri aku waktu untuk berkemas. Sebelum itu, nenek punya hadiah untukmu di sini. Ini adalah cincin spasial, item binatang khusus yang dibuat menggunakan biji spasial dengan pola surgawi biru. Biji memiliki kemampuan unik untuk menyimpan item dalam dimensi terpisah, dan cincin ini berisi bola berdiameter 2 meter yang dapat digunakan untuk menyimpan semua jenis harta dan senjata. Ini adalah barang yang berguna saat Anda bepergian. Tetapi perhatikan bahwa cincin spasial tidak dimaksudkan untuk menyimpan makhluk hidup, dan mencoba memasukkan binatang buas yang hidup di dalamnya akan langsung merobeknya. Li Tianming melongo melihat cincin itu, tidak tahu bahwa benda-benda menakjubkan seperti itu ada. Tianming, sementara cincin spasial terbuat dari bahan yang digunakan untuk menempas senjata kelas 6, cincin itu pasti jauh lebih berharga daripada kebanyakan senjata kelas 7. Hanya dua orang yang memiliki satu di seluruh kerajaan burung Vermillion, salah satunya adalah raja dan yang lainnya adalah kakekmu. Terima kasih Nyonya Li karena telah memberi Anda hadiah yang sangat berharga, Mu yang buru-buru menjelaskan. Cincin spasial adalah hadiah yang sangat berharga. Meskipun tidak berguna dalam pertempuran, itu berarti Li Tianming tidak lagi harus membawa senjata dan biji rohnya saat bepergian, yang akan membuat hidup jauh lebih nyaman. Dan jika dia membawa Jiang Feiling bersamanya, dia juga bisa membantu membawakan barang-barang penting seperti pakaian dan aksesoris. Terima kasih, Nenek Li. Li Tianming mengulurkan tangannya untuk menerima cincin spasial. Panggil aku Nenek. Li Jingyu memiringkan tangannya sedikit dan menghindarinya. Nenek, itu adalah harga yang bersedia dibayar Li Tianming untuk cincin spasial. Bagaimanapun, dia akan mendapatkan ayah baptis baru, jadi satu Nenek lagi tidak berarti apa-apa. Belum lagi, Li Qingyu yang cantik sekarang akan menjadi adik perempuannya. Aha, Li Jingyu bersinar dengan gembira. Aku akhirnya punya cucu juga. Li Tianming telah memperoleh cincin spasial. Itu tidak sulit untuk digunakan, dan Wei Tianchang mengajarinya cara mengoperasikannya. Li Tianming menyimpan barang bawaannya, Grand Thunder Flareswad, Blazing Dragon Chain Blade, dan beberapa pakaian di dalam ring, dan masih memiliki banyak ruang kosong. Tianming, inilah yang aku janjikan padamu. Mu yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kayu yang agak besar dan berat. Apa itu? Bukankah aku berjanji untuk memberimu senjata binatang kelas tujuh ketika kamu meninggalkan Vermillion Bird? Kakak Chen memberimu Grand Thunder Flareswad, jadi aku tidak bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Mu yang tersenyum. Apakah itu rantai? Sementara Li Tianming baik-baik saja dengan seni pedangnya, dia tidak berniat untuk menyerah pada rantai. Betul sekali. Bolehkah aku melihatnya? Tunggu sampai kamu mencapai sekte Grand Orient, kata Mu yang mencoba menyembunyikannya? Ya, pasti senjata yang cukup bagus. Jelas tidak buruk sama sekali. Mu yang menyeringai. Keduanya tertawa terbahak-bahak, karena itulah yang dikatakan Li Tianming kepada Wei Tianxiong ketika dia mengalahkan Wei Guoyhao. Tianming cucuku, apakah kita siap untuk pergi? Li Jingyu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Li Tianming berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal pada Wei Jing dan yang lainnya. Sulit untuk meninggalkan keluarga yang akhirnya bersatu kembali, tetapi semua orang tersenyum. Sekeras apapun upaya masa depannya, mereka memilih untuk mempercayai Li Tianming. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu lagi, siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Tapi Li Tianming tahu bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Setidaknya, sekte Grand Orient tampaknya tidak terlalu jauh. Sebelum kita pergi, saya perlu melakukan perjalanan ke istana Burung Vermilien, kata Li Tianming kepada nenek barunya setelah meninggalkan Wei Manor. Ibumu sudah memberitahuku bahwa kita akan menjemput cucu menantuku dulu. Li Jingyu tersenyum. Berengsek. Sepertinya dia tidak puas hanya dengan mengambil seorang cucu, tetapi juga ingin seorang cicit ikut dengannya. Ayo pergi ke istana Burung Vermilien. Akankah Raja mengizinkan saya membawa Lingyer pergi? Dia ragu-ragu ketika saya mengatakan kami akan pergi ke Heaven's Elysium. Namun, di sekte Grand Orient, saya memiliki hubungan darah dan Li Vesbane dengan klan Li Sein. Dia seharusnya setuju sekarang, pikir Li Tianming dalam perjalanan ke istana. Li Jingyu masih mengaguminya, sementara Li Qingyu mempertahankan sikapnya yang lembut dan elegan. Ketika Li Tianming menatapnya, dia tersenyum dan berkata, Halo, kakak Tianming. Hanya sebuah pertanyaan, tapi adik perempuan Qingyu, kamu di tahap apa sekarang? Li Tianming bertanya. Qingyu tidak begitu berbakat, jadi aku baru mencapai Unity level 4, jawabnya. Li Tianming tercengang. Seorang anak berusia 15 tahun yang tidak berbakat telah mencapai Unity tingkat keempat. Genius utama Vermillion Bird, Lin Xiao Ting, baru saja mencapai Unity pada usia 20. Perbandingan sederhana ini memperjelas keberadaan sekte Grand Orient itu. Kakak Tianming memiliki fisik lima cincin. Anda akan segera menyusul saya, Li Qingyu menghibur, takut dia putus asa. Benar, Anda lahir di Vermillion Bird, jadi Anda terbangun nanti. Tidak perlu peduli dengan kultivasi Anda saat ini. Nantikan, menuju tujuan akhir Anda di panggung Sein. Ketika Anda mencapai itu, Anda akan dapat hidup setidaknya dua abad. Jika Anda dapat mencapainya sebelum 70, Anda akan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik Grand Orient Realm. 70. Itu adalah konsep yang jauh. Mereka dengan cepat tiba di istana Burung Vermillion. Tiba-tiba Ling Yichen ada di sini. Tatapan Li Jingyu menjadi dingin saat dia dengan cepat menarik Li Tianming dan Li Qingyu ke dalam istana. Li Tianming, bagaimanapun, bingung. Siapa itu Ling Yichen? Faktanya, nama itu terdengar agak mirip dengan Jin Yixuan dan Song Yixue. Begitu mereka memasuki istana, mereka bertemu enam orang. Li Tianming mengenali tiga dari mereka Jin Yixuan, Song Yixue, dan Yue Lingji. Dia hanya berharap untuk melihat mereka besok, tidak menyadari bahwa tantangan pengganti sangtum di Aquamarine telah selesai dan kelompok itu bergegas kembali ke Vermillion Bird. Namun, yang paling penting, Jiang Fei Ling ada di grup itu. Ekspresinya sedikit pucat, dan dia bahkan terlihat sedikit ketakutan. Li Tianming segera merasakan darah mengalir ke kepalanya apa yang telah mereka lakukan pada Jiang Fei Ling. Li Tianming belum pernah melihat dua yang terakhir sebelumnya. Salah satunya adalah pria parubaya, berpakaian hitam. Dia sangat kurus dan memiliki tatapan muram, serta tangan seperti cakar gagak. Namun, tekanan yang dia berikan sangat mengejutkan, cukup untuk menurunkan suhu istana. Selanjutnya, dua wakil inspektur, Jin Yixuan dan Song Yixue, dengan hormat mengikuti di belakangnya dan melaporkan kejadian di Aquamarine kepadanya. Li Tianming juga samar-samar mendengar Jin Yixuan mengatakan bahwa Murong Changhai sudah mati, garis keluarganya hilang, dan bagaimana mereka sekarang bebas dari kekhawatiran. Li Tianming sudah tahu bahwa mereka tidak akan menyerah untuk membuat klan Yue Ling menjadi klan Sangtum. Sekarang, mereka tampaknya telah berhasil sangat disayangkan bagi Aquamarine Sangtum. Jelas, pria parubaya ini adalah pemimpin dari dua wakil inspektur. Namun, wanita muda yang memimpin memiliki status yang lebih mulia. Wajahnya ditutupi oleh kerudung dan matanya dipenuhi dengan cahaya penghinaan yang keras, seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Setiap orang yang dia lihat harus mengambil posisi berlutut di depannya. Tatapan itu saja sudah cukup untuk memungkinkan Li Tianming secara pribadi mengalami tingkat kejeniusan dari alam Grand Orient. Adapun Li Qingyu, kepribadiannya terlalu lembut, tidak seperti wanita tirani ini. Meskipun dia cantik dan memiliki sosok yang indah dan mata yang cantik, aura dinginnya akan menghalangi siapapun untuk membicarakan penampilan luarnya. Dia jelas adalah pemimpin delegasi ini, dan bahkan pria parubaya itu dengan patuh berdiri di sisinya. Kedua belah pihak bertemu di gerbang istana Burung Vermilion. Kakak laki-laki, Jiang failing dengan cemas berteriak begitu dia melihatnya. Namun, dia dikepung dan tidak punya cara untuk sampai ke Li Tianming. Mata Li Tianming menyipit. Li Jingyu, pria itu mengerutkan kening. Mengapa anggota klan Lisein ada di sini tanpa alasan yang bagus? Izinkan saya bertanya kepada Anda mengapa seorang inspektur Elysium surga ada di sini? Vermilion Bird adalah negara bagian dari Heaven's Elysium. Ini wilayah saya. Mengapa saya tidak berada di sini? Ling Yi Chen mencipir. Keduanya seperti api dan air begitu mereka bertemu. Nah, ini anak haram anakku Li Woody. Saya telah mencari di seluruh Grand Orient Realm untuk membawanya kembali ke sekte Grand Orient, jawab Li Jingyu. Anak haram. Permisi. Bukankah dia seharusnya menjadi anak angkat? Li Tianming tidak terlalu memikirkannya, karena Jiang Feiling ada di tangan mereka. Ini anak haram Li Woody. Permisi. Ini adalah murid dari Heaven's Elysium yang kami rekrut tiga hari yang lalu. Kami sedang membawanya kembali, kata Jin Yixuan. Lupakan, dia adalah anggota klan Lisein saya, pewaris berbakat dari tiga kutukan. Bagaimanapun juga kamu akan mengusirnya, bahkan jika kamu membawanya kembali, kata Li Jingyu. Pewaris dari tiga kutukan, saya tidak tahu. Song Yixue memeriksa Li Tianming. Karena begitu, kami tidak menginginkannya lagi. Ayo pergi, kata Ling Yi Chen. Tidak ada manfaat untuk membawa seorang jenius dari Lisein klan kembali, dan dia kemungkinan akan dimarahi sebagai gantinya. Gesekan telah terjadi di antara kedua kelompok selama ribuan tahun. Heavens Elysium telah menginjak sekte Grand Orient untuk mendominasi alam Grand Orient. Tunggu. Li Jingyu menunjuk. Kamu bisa pergi, tetapi tinggalkan cucu menantuku. Cucu menantu. Ling Yi Chen memandang Jiang Fei Ling. Dia mencibir. Kamu pasti bercanda. Ini adalah gadis pelayan baru Lady Long. Pelayan. Li Tianming bahkan lebih marah sekarang. Tampaknya wanita muda itu adalah yang disebut Lady Long. Ketika Li Jingyu melihat ekspresi Li Tianming, dia panik, karena dia bisa menyimpulkan dengan tepat betapa pentingnya gadis itu bagi Li Tianming. Nyonya Long, bisakah kamu membiarkannya pergi? Itu cucu menantuku, dan aku tidak akan membiarkanmu membawanya kembali ke Heavens Elysium, kata Li Jingyu dengan suara rendah. Sikapnya saat ini sangat bermartabat, jauh dari perilaku gegabahnya di Wei Manor. Apa yang akan kamu lakukan jika aku mengatakan tidak? Ini adalah pertama kalinya Lady Long berbicara, dan suaranya dipenuhi dengan arogansi belaka. Jika tidak, kalian semua harus merencanakan untuk tidak pernah meninggalkan Vermilion Bird, kata Li Jingyu. Dia adalah ibu dari Master Sekte Grand Orient Sekte, sementara pihak lain adalah Inspektur Heavens Elysium. Dalam hal status, dia mungkin lebih tinggi, tetapi Li Tianming tidak yakin apa artinya dalam hal kecakapan tempur. Namun, sepertinya dia lebih kuat jika dia berani mengatakan hal seperti itu. Li Jingyu, apakah kamu tahu tingkat kejeniusan Lady Long apa? Jika Anda menyinggung perasaannya, bisakah orang-orang cacat yang tersisa di klan Li Sein Anda melakukan apapun selain menderita ketika saatnya tiba? Ling Yi Chen berkata dengan dingin. Bos, apa Li Sein klan? Mereka sudah kehilangan gelar mereka sebagai Sein klan 500 tahun yang lalu. Mereka lah yang terus membohongi diri mereka sendiri dan menyatakan bahwa mereka adalah klan suci, Jin Yixuan terkikik. Li Jingyu mempertimbangkan Nyonya Long. Tentu saja, aku mengenalinya. Aku bahkan sadar dia adalah kandidat untuk menjadi Kaisar Elysium di masa depan. Terlepas dari tatapan Li Jingyu, wanita muda itu tidak bergeming sedikitpun. Bagus kalau kamu tahu, mempertimbangkan kenaikan dan kekayaannya, dia akan menjadi salah satu dari tiga yang terkuat di dunia ini dalam beberapa dekade. Kamu sudah tua, jadi kamu harus sadar diri tentang apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaannya. Ling Yi Chen tersenyum. Benar, klan anda bukan lagi klan suci, ribuan tahun yang lalu. Sampah mutlak itu, Li Wu Di, adalah master sekte terlemah dalam sejarah. Bahkan aku bisa membunuhnya dengan satu tangan terikat di belakangku. Song Yixue bahkan lebih kasar. Para inspektur mengharapkan kata-kata ini untuk menakut-nakuti Li Jingyu. Namun, mereka meremehkannya. Li Jingyu hanya mengerucutkan bibirnya dan berkata, hentikan omong kosong itu. Saya seorang wanita tua, jadi mengapa saya peduli dengan beberapa Lady Long. Tidak peduli seberapa menantang surga si jenius, mereka masih anak-anak di depanku. Aku akan membantainya jika kamu berani menyentuh cucu menantuku. Elysium surga akan memusnahkan klanku. Tentu, dia akan mati, tapi kita tetap akan keluar sebagai pemenang. Ling Yi Chen, kamu hanya seorang pesuruh. Jika anda yakin bisa menjaga diri anda tetap hidup, anda dipersilakan untuk mencoba membawa cucu menantu saya pergi. Li Jingyu mulai mendekati mereka dan wajah ketiga inspektur menjadi jelek. Li Jingyu, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Inspektur mengakui bahwa kata-katanya benar. Seluruh alasan Heavens Elysium memberikan pelayan anak-anak Elysian adalah karena anak-anak Elysian hanya tak tertandingi dalam hal usia mereka sendiri. Masih ada kesenjangan antara mereka dan generasi yang lebih tua. Jika Li Jingyu benar-benar mengambil sikap keras, sesuatu mungkin akan terjadi pada Lady Long. Dan memang benar nilai Lady Long jauh melampaui kaum tua dan lemah yang tersisa di klan Lisein. Lady Long, kita belum tentu kalah jika kita melawannya. Namun, saya khawatir dia akan menargetkan anda. Dia terkenal sebagai orang tua gila yang selalu membela kerabatnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya ketika dia menjadi gila kata Ling Yi Chen dengan sakit kepala. Kalau begitu biarkan mereka pergi. Yue Ling Long tidak memiliki reaksi marah. Sebaliknya, matanya semakin dingin. Dia bukan idiot, dan tahu bahwa hidupnya adalah yang paling berharga dari semuanya. Song Yixue melepaskan Jiang Fei Ling, yang dengan cepat bergegas ke sisi Li Tianming. Dia akhirnya santai ketika dia melihat bahwa dia tidak benar-benar terluka, selain ketakutan. Terus terang, Li Tianming merasa sangat berterima kasih kepada Li Jingyu. Jika bukan karena nenek ini, Jiang Fei Ling pasti akan dibawa pergi hari ini. Untuk menjadi pembantu, melayani nyonya panjang. Untuk Li Tianming, semua jenius tiada taraf ini tidak layak kentut. Akan lebih baik jika nyonya panjang ini menjadi pelayan Jiang Fei Ling sebagai gantinya. Saat Jiang Fei Ling kembali, Nona Long melangkah maju, matanya berbinar. Li Jingyu, saya akan ingat bagaimana Anda mengancam saya hari ini. Dalam waktu 20 tahun, saya akan pergi ke sekte Grand Orient untuk memusnahkan klan Li Anda. Kami akan melihat siapa di sekte Anda yang berani membela Anda. Siapa tahu, mungkin satu dekade akan cukup bagi klan Li untuk dimusnahkan. Kata-katanya penuh dengan racun. Siapa yang mengajarimu menjadi begitu kejam di usia yang begitu muda? Li Jingyu mendengus. Sebenarnya, ini bukan ancaman yang bisa ditertawakan. Siapa yang tahu betapa menakutkannya Lady Long setelah satu dekade berlalu? Kamu benar-benar telah menyianyiakan bertahun-tahun hidupmu untuk berkultivasi. Bagaimana mungkin Anda masih tidak tahu aturan dunia ini? Yang kuat memakan yang lemah, serta merebut segalanya, membunuh semua yang mengancam mereka, dan menghapus semua permusuhan. Hanya dengan menghilangkan rumput sampai ke akar-akarnya saat menghadapi musuh, Anda bisa mendominasi segalanya. Hari ini, kamu mengancam hidupku. Suatu hari, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Hari itu tidak akan lama lagi. Itulah keyakinan yang saya jalani dalam hidup saya, dan jalur kultivasi saya. Setiap kata-katanya disampaikan dengan mengesankan. Li Tian Ming tiba-tiba masuk ke percakapan dengan terkekeh. Baiklah, baiklah, berhenti membual. Saya mengerti. Kamu super duper luar biasa dan badas, dan suatu hari, dunia akan gemetar di kakimu. Kamu adalah karakter utama, kamu adalah kepingan salju yang spesial, bla bla bla. Mata Lady Long segera berali padanya, mengevaluasi dia. Semut. Dalam konfrontasi ini, putra Li Wudi yang tidak sah secara acak tidak layak untuk diperhatikan. Adapun Li Jing Yu, kata-kata Lady Long memang mengkhawatirkannya. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar waspada terhadap pembalasan di masa depan. Li Tian Ming tahu dari percakapan bahwa klan Li Sein tidak semegah dulu. Juga, meskipun Li Wudi adalah master sekte Grand Orient sekte, kata-katanya tidak ada hukum. Sepertinya Li Jing Yu agak berlebihan. Bagaimanapun, dia telah mencoba untuk membujuk Li Tian Ming. Tampaknya tantangan akan menunggunya ketika dia pergi ke alam Grand Orient. Namun, Li Tian Ming tidak khawatir tentang itu, karena dia telah menyetujui Li Jing Yu dan Li Qing Yu karena ketulusan mereka terhadapnya. Dia tidak keberatan bergabung dengan mereka dan menghadapi tantangan ini. Bagaimanapun, dia memang membutuhkan tantangan, sumber daya, dan status untuk mempercepat pertumbuhannya. Kakak, dia, dia mencuri lima kemampuanku yang tersegel, kata Jiang Feiling cemas. Apa? Li Tian Ming terkejut. Dia awalnya mengira dia baik-baik saja ketika dia melihat dia tidak terluka. Namun, ketika dia mengangkat tangan kanannya, dia melihat bahwa dia telah kehilangan segel aneh di kuku itu. Aku tidak tahu bagaimana orang itu melakukannya, tapi dia mengambil lima segel itu dan memindahkannya ke dalam sebuah bola untuk dia simpan. Dia juga ingin mengambil segel di tangan kiriku, tapi gagal. Menurutnya, itu karena lima segel di tangan kiriku membentuk satu kesatuan utuh, dan aku sudah membuka empat segel. Namun, kuku di tangan kananku hanyalah sebuah wadah dan belum menyatu dengan garis keturunanku, jadi mereka rentan. Dia kemudian memaksa saya untuk melekat secara spiritual padanya. Itu adalah keterikatan kelas tujuh dan meningkatkan kekuatannya, jadi dia ingin saya menjadi pembantunya. Untungnya, kamu datang. Meskipun dia tidak terluka, dia masih benci berpisah dengan lima segel itu, karena dia ingin lebih banyak membantu Li Tian Ming di masa depan. Awalnya, Li Tian Ming tidak memiliki kesan positif tentang Lady Long ini. Sekarang, itu benar-benar hancur. Dia sudah berjanji untuk tidak membiarkan siapapun menyentuh sehelai rambutnya. Namun, tidak tiga hari setelah dia membuat sumpah itu, Nona Panjang ini datang dan pergi lebih jauh dari sehelai rambut. Utra tidak sah dari Li Wu Di. Dia adalah harta yang bagus, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Selama beberapa tahun ke depan, bantu aku merawatnya. Saat aku memusnahkan klan Li, aku akan membawanya pergi. Jika Anda merawatnya sampai saat itu, saya berjanji untuk menyelamatkan Anda dari hidup Anda. Li Tian Ming tertawa dingin ketika mendengar itu. Apakah dia benar-benar perlu diberitahu untuk melindungi Jiang Fei Ling? Dia bertanya kepada Li Jing Yu, Nenek, bisakah kamu membantuku merebut kembali kelima segel itu? Dia tidak merasa sangat senang membiarkan Lady Long yang sombong itu mengambil mereka begitu saja, bahkan jika itu tidak terasa seburuk dengan masalah jiwa perang Sain Bis. Saya berharap dia menggunakan Sain Origins Pere untuk menangkapnya, lalu menyimpannya di cincin spasialnya. Akan merepotkan untuk merebutnya darinya. Lagi pula, barusan aku hanya mengancam mereka dan tidak benar-benar menyerang. Jika saya benar-benar menyerang, itu akan meningkat menjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Untuk saat ini, kami telah mengamankan cucu menantu saya, yang merupakan hal terpenting. Untuk segel itu, bukan tidak mungkin kamu bisa mendapatkannya kembali dalam beberapa dekade. Lagi pula, dengan Bain Ring Anda, bakat Anda tidak lebih rendah. Anda hanya memiliki titik awal nanti. Li Tian Ming mengerti dari mana dia berasal hidup memang hal yang paling penting. Hanya mengancam pihak lain telah bertemu dengan proklamasi pemusnahan klan. Pertarungan yang sebenarnya mungkin akan berdampak parah bagi Vermillion Bird selain itu, akan lebih baik jika dia bisa melakukannya sendiri. Kalau begitu tidak apa-apa, kakak. Saya masih punya lima, Jiang Feiling buru-buru berkata. Li Tian Ming mengangkat kepalanya. Lady Long, kamu mengatakan bahwa kamu akan memusnahkan seluruh klanku dalam satu dekade, kan? Ya, tidak perlu menunggu satu dekade. Saya akan pergi ke Heaven's Elysium sendiri sebelum itu, dan memenggal kepala Anda di depan semua Heaven's Elysium sementara saya mengambil kembali segel lingar saya, kata Li Tian Ming. Itu disampaikan dengan sangat tenang, tetapi cahaya berbahaya ada di matanya, persis sama seperti ketika dia mengeksekusi Lin Xiao Ting. Kata-katanya membuat Li Qingyu dan Li Jingyu terkejut. Namun, itu juga akhirnya membuat Lady Long tertawa, sangat gelidia oleh Li Tian Ming. Itu benar-benar kebanggaan terbesar yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Nyonya Long, saya memiliki Anda, yang terbaik dari yang terbaik, untuk belajar darinya, jawab Li Tian Ming dengan penuh syukur. Dia membenci Lady Long ini, dan dendam mereka tidak dapat didamaikan. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kata-kata Li Tian Ming membuat ekspresi Lady Long kehilangan semua kegembiraan. Dengan Li Jingyu di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan berbicara lebih banyak dengan Li Tian Ming hanya akan merendahkan dirinya sendiri. Hanya penghinaan dan cemohan yang ada di matanya. Anak Elysium dan Master Sekte Junior terdengar sama, tapi benarkah begitu? Li Jingyu, ketika saatnya tiba, ingatlah untuk memimpin seluruh klan ke dalam pertempuran untuk aku bunuh. Dengan kata-kata perpisahan itu, Lady Long membawa pagar betisnya dan pergi. Selama seluruh konflik, Yue Ling Ji hanya berani tinggal di belakang dan diam. Bahkan Li Tian Ming tidak menyadari bahwa Lady Long adalah adik perempuan Yue Ling Ji. Li Tian Ming akhirnya mengerti ketika Li Jingyu memberitahunya nama dan legenda Yue Ling Long. Pemenang yang diputuskan secara internal dari ujian abisal dan klan Yue Ling yang mengambil alih akuamarin sangtum semuanya diatur oleh Yue Ling Long. Apakah kamu tidak takut dengan kejeniusan alam Grand Orient ini? Li Jingyu bertanya. Kenapa harus saya? Ini tidak seperti dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dia hanya manusia. Bagi Li Tian Ming, tidak ada yang bisa merebut apa yang menjadi miliknya atau Jiang Fei Ling. Bukan Lin Xiao Ting, bukan Yue Ling Long, bukan siapapun. Dia ingin membantai klan Li dalam satu dekade. Mungkin, dengan kesempatan yang tepat, mereka tidak akan membutuhkan satu dekade, juga tidak akan terjadi pada klan Li. Sepuluh primordial chaos beast dan sepuluh fisik bein ring pertama yang pernah memberi Li Tian Ming kepercayaan diri yang tak terbatas. Hanya ada satu keputusan untuk membuat Jiang Fei Ling tidak bahagia kematian. Terlepas dari betapa cerobohnya Li Tian Ming terhadap Yue Ling Long, niat membunuh sudah muncul di hatinya. Dia sekarang adalah seseorang yang ingin memanjakan istrinya, dan Yue Ling Long adalah orang pertama yang menyentuh tabu ini. Yah, dia sebenarnya belum menjadi istrinya, tetapi ketika Jiang Fei Ling memohon kepada raja untuk membiarkan dia berani menghadapi dunia bersamanya, dia telah menjadi gadis terpenting dalam hidupnya. Sekarang, Li Tian Ming membawa Li Jing Yu untuk mencari raja. Dia pingsan, dan Jiang Qing Luan ada di sisinya, menangis di tengah keputus asaan ketika dia melihat Li Tian Ming membawa Jiang Fei Ling kembali. Masih tertinggal, Jiang Qing Luan sangat emosional, dan air matanya berubah menjadi kebahagiaan. Dia memandang Li Tian Ming, tahu dia adalah alasan mengapa dia kembali. Kerja yang baik, Anda tidak mengecewakan Ling Er setelah dia menghabiskan tiga hari memohon kepada ayah dan saya untuk melepaskannya. Jiang Qing Luan tersenyum, menyebabkan air mata jatuh lagi. Dia benar-benar tidak tahan berpisah dengan Jiang Fei Ling mereka tumbuh bersama, dan dia bahkan lebih dekat dengannya daripada saudara perempuan kandungnya. Lagi pula, sulit bagi putri kerajaan untuk bergaul. Jadi kamu setuju? Li Tian Ming bertanya. Jiang Qing Luan menggertakkan giginya dan memelototinya. Kita lihat saja apa yang dikatakan ayahku. Ling Er terlalu hebat, jadi kami tidak bisa membuat segalanya terlalu mudah bagimu. Tidak lama setelah itu, raja bangun. Li Tian Ming memperkenalkan Li Jing Yu dan Li Qing Yu kepadanya. Secara kebetulan, dia pernah mendengar tentang sekte Grand Orient dan klan Li Xin sebelumnya. Dia tercengang mendengar bahwa Li Tian Ming memiliki garis keturunan tingkat tinggi dari klan Li Xin yang mengalir melalui dirinya. Yang mulia, Li Tian Ming, jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Raja mengancam. Ya, itu hanya satu kata, tetapi itu membuat raja rileks. Berikutnya adalah adegan mengharukan dari dua saudara perempuan yang saling mengucapkan selamat tinggal. Li Tian Ming merasa sangat tersentuh melihatnya, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia akan membawa pergi Jiang Fei Ling, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Jiang Qing Luan, jika saya berhasil menstabilkan posisi saya di sana dan mendapatkan otoritas, saya akan membawa Anda ke sana untuk berkultivasi sehingga Anda dapat terus bersama Ling Er, bisik Li Tian Ming di telinga Jiang Qing Luan sebelum pergi. Betulkah? Jadi Anda memiliki hati nurani? Juga? Sebelum kamu datang ke Vermillion Bird untuk meminta tangannya, kamu tidak boleh menyentuh Ling Er. Jiang Qing Luan mengedipkan mata padanya. Tenang, aku tidak akan menyentuhnya. Sambil berkata demikian, dia dengan erat memegang tangan Jiang Fei Ling. Apakah itu yang disebut tidak menyentuh? Jiang Qing Luan menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, Li Tian Ming adalah tiketnya ke dunia luar yang luas. Faktanya, itu hanya karena ketidakpastian mengenai posisi Master Sekte Junior sehingga dia belum membawanya. Perjalanan selanjutnya akhirnya dimulai. Mereka menaiki binatang buas Li Jing Yu. Itu adalah binatang bintang delapan tingkat tinggi, bahkan lebih baik dari kilin tinta muyang. Itu disebut Raging Si Kun Peng, binatang buas berspesis ganda yang jarang terlihat. Biasanya, hanya tipe ganda yang terdengar. Menjadi binatang berspesis ganda berarti itu adalah dua ras dalam satu. Kun Peng memiliki dua bentuk. Satu adalah burung, Peng, yang bisa terbang ke langit, dan yang lainnya adalah ikan, Kun, yang bisa berkeliaran di lautan. Di masa lalu, klan Li Xin bahkan disebut klan Kun Peng. Gold Rock klan Wei adalah keturunan setengah Peng dari Kun Peng. Sekarang dalam bentuk burung, Kun Peng laut yang mengamuk melesat ke langit. Dalam sehari, mereka melintasi ribuan kilometer gunung dan sungai. Menjelang Fajar, mereka mencapai Sekte Grand Orient. Begitu Li Tianming melihat Sekte Kuno yang luas itu, dia segera tahu bahwa dia telah memilih dengan benar untuk pergi ke sana. Tianming, cucuku, ikutlah denganku, untuk menjadi master Sekte Junior. Li Jingyu mendesaknya begitu mereka tiba, seolah-olah dia menunggu lebih lama lagi, kesempatan itu akan hilang. Akhir volume 2 Kutukan Kehidupan Selanjutnya, volume 3 Sekte Grand Orient Sekte Grand Orient awan tak berujung menyebar di depan Li Tianming. Serangkaian puncak gunung yang tidak terputus menembus awan, di mana sungai yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Itu seperti tanah abadi, penuh dengan flora dan kicau burung. Dan di antara pegunungan, garis kabur dari puluhan ribu bangunan bisa dilihat di puncak gunung yang curam. Tanpa gagal, setiap bangunan akan dianggap sebagai tontonan jika berada di Vermillion Bird. Bersama-sama, mereka tampaknya terhubung untuk membentuk naga yang tersembunyi di awan, dengan tubuhnya tersembunyi dan hanya kepalanya yang terungkap. Dari posisinya, Li Tianming hanya bisa melihat puncak gunung es ketika datang ke Grand Orient Mountain Range. Yang paling mengejutkan Li Tianming bukan hanya skala Sekte Grand Orient, tetapi juga energi spiritual yang kental. Jumlah yang tak ada habisnya meraung, lalu berkumpul di tubuhnya. Berkultivasi di sini akan membawa hasil dua kali lipat dengan hanya setengah usaha. Mengangkat bahunya, anak ayam kecil itu menarik napas dalam-dalam, satu napas membuatnya mabuk. Sekte Grand Orient bahkan lebih besar dari yang aku bayangkan. Lebih jauh lagi, ini adalah mereka setelah dicopot sebagai penguasa alam Grand Orient. Saya berharap Elysium Surga saat ini bahkan lebih megah. Tetap saja, Sekte Grand Orient tidak bisa serendah itu, melihatnya. Li Tianming tergerak, keterkejutannya merupakan reaksi alami untuk melihat tempat seperti itu untuk pertama kalinya. Terlepas dari bakatnya, dia masih dari kerajaan kecil. Akan sangat mengesankan jika kamu benar-benar bisa menjadi pemimpin Sekte Junior di tempat ini. Tidak akan sulit untuk melepaskan Ling Er dan membangun harem. Cewek kecil itu mendengus, yang membuatnya mendapat tatapan tajam dari Jiang Fei Ling, setelah menerimanya dengan cepat menyusut kembali. Tuan Sekte Junior, Li Tianming menggelengkan kepalanya. Dalam perjalanan ke sini, Li Jingyu sudah berterus terang. Dia telah mengakui bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memikat Li Tianming. Li Tianming benar-benar bisa menjadi pemimpin Sekte Junior jika dia datang. Namun, Master Sekte saat ini dicemoh sebagai yang terlemah dalam sejarah apa prestise yang bisa dimiliki Junior. Namun, Li Tianming tetap berpikiran terbuka. Terlepas dari betapa sulitnya menjelaskannya, dia masih akan berakhir berkali-kali lebih kuat daripada jika dia tetap tinggal di Vermilion Bird. Setidaknya, apa yang dia lihat bukanlah ilusi. Bajingan tak tahu malu itu. Aku pergi sebentar, dan di sini mereka memberontak lagi. Li Jingyu menjadi marah begitu mereka tiba. Dia memimpin Li Tianming, Li Qingyu, dan Jiang Fei Ling ke salah satu puncak gunung terluar dari Sekte tersebut, Puncak Fatepat. Puncak Fatepat jauh dari puncak gunung utama, dan bahkan tampak berada di kaki pegunungan. Dari jauh, itu tampak kumuh, dengan rumput liar menutupi tanah dan tidak memiliki rasa keagungan. Tidak ada yang mengira itu adalah kediaman resmi Master Sekte. Menurut Li Jingyu, salah satu dari empat garis keturunan besar klan Li Xin, garis darah angin, tinggal di puncak ini. Mereka juga pemimpin dari empat garis keturunan besar, karena keberadaan cabang Apex. Kembali di masa jayanya, kekuatan garis keturunan tunggal itu bahkan lebih kuat daripada Elysium Surga yang sedang naik daun. Kunpeng dengan cepat mencapai puncak gunung dalam sekejap mata. Di atas puncak adalah istana tua dan bobrok. Itu memiliki papan yang melekat padanya, bertuliskan kata-kata balai suci Kunpeng. Tanda itu berbintik-bintik lumut, tua, dan bahkan tertutup debu, jelas ditandai dengan berlalunya waktu. Li Tian Ming mencapai gerbang Aula, menemukan kerumunan orang yang berjumlah ratusan berkumpul di luar. Mereka semua tampak dalam suasana hati yang buruk ketika mereka berkumpul di luar gerbang hitam. Beberapa dari mereka bahkan mengetuk pintu gerbang dengan keras, masing-masing menghantam cukup berat untuk menyebabkan banyak debu Aula terlepas. Li Woody, bawa pantatmu ke sini. Jika tidak, kami akan menyeretmu keluar, bahkan jika kami harus menghancurkan tempat ini. Jangan berpikir Anda bisa bersembunyi di sini. Seluruh garis darah angin kami dihancurkan olehmu. Sekarang warisan kami terancam, Anda masih berani menyembunyikan wajah Anda. Hari ini, semua orang dari tujuh cabang berkumpul di sini. Kami tidak di sini sebagai lelucon. Li Tian Ming mengira jumlahnya sedikit di sisi yang tinggi, dan ternyata sebagian besar garis darah angin klan Li Sein telah muncul. Jelas seberapa rendah garis keturunannya. Li Jingyu berkata bahwa garis darah angin terdiri dari delapan cabang, satu utama dan tujuh sisi. Cabang utama dikenal sebagai cabang puncak, sedangkan tujuh cabang samping dikenal sebagai tujuh cabang angin berbintang. Mereka adalah cabang Alpa Ursae Majoris, cabang Beta Ursae Majoris, cabang Gamma Ursae Majoris, cabang Delta Ursae Majoris, cabang Epsilon Ursae Majoris, cabang Zeta Ursae Majoris, dan cabang Eta Ursae Majoris. Salah satu dari cabang samping ini adalah klan besar yang bisa mengguncang alam Grand Orient, ribuan tahun yang lalu. Itu bahkan terlepas dari fakta bahwa selain garis darah angin, masih ada tiga garis keturunan hebat lainnya. Keempat garis keturunan besar dipimpin oleh cabang Apex. Juga dari cabang inilah Li Wudi dan Li Kingyu berasal. Ia bahkan telah menghasilkan ratusan figur dengan empat ringbein pada masanya namun, itu masih jatuh ke kondisi ini hari ini, menimbulkan rasa kasihan. Bahkan tujuh cabang samping dari garis keturunan sekarang memaksa masuk ke Aula Suci Kunpeng. Seorang pria dari cabang Alpa Ursae Majoris ada di sana. Dia setengah baya, dan tatapan dingin serta matanya yang sipit digabungkan untuk membuatnya tampak seperti ular. Pria ini adalah pemimpin cabang, Li Xuanhe. Cukup hancurkan gerbangnya dan seret dia keluar, kata Li Xuanhe. Sebagai tanggapan, banyak pemuda yang kuat bersiap untuk mendobrak gerbang. Li Tianming bisa melihat dari satu pandangan bahwa Li Xuanhe memiliki kehadiran yang mengesankan, dan dia tampaknya adalah sosok lain dari level Li Jingyu dan Ling Yi Chen. Ada lima atau enam orang lagi di kerumunan dengan tingkat yang sama dengannya. Bukti bahwa, meskipun menurun, klan Li Xian masih sesuatu yang jauh di luar kemampuan Vermillion Bird untuk dibayangkan. Li Wu Di, kamu tidak bisa bersembunyi dimanapun hari ini. Pemimpin cabang-cabang beta Ursae Majoris, Li Chen Hong, berteriak. Mengenakan jubah biru, sosoknya yang kokoh memberi kesan gunung. Beraninya kebersembunyi selama bertahun-tahun setelah merusak garis keturunan kita. Hari ini, kami akan menyeretmu kesini dan mempermalukanmu. Tujuh cabang angin berbintang dipenuhi dengan orang-orang yang marah. Tepat ketika mereka akan menghancurkan gerbang, Kunpeng mendarat dengan dampak yang begitu berat sehingga lebih dari 90 persen orang dikirim terbang. Hanya orang-orang seperti Li Xuanhe dan Li Chonghe yang bisa tetap stabil. Mata mereka menyipit saat mereka melihat Li Jingyu berambut putih, yang melompat turun dari Kunpeng. Semua rambut Li Xin klan cenderung putih. Li Jingyu sudah tua, jadi sulit untuk mengatakannya, tapi rambut Li Qingyu berwarna abu-abu muda yang mirip dengan rambut Wei Jing. Tidak banyak pemuda yang memiliki warna yang sama. Adapun anggota klan Li Xin lainnya yang hadir, itu sedikit lebih gelap. Oleh karena itu, rambut keperakan Li Tian Ming segera menarik perhatian. Namun, mereka kebanyakan menganggap itu diwarnai, yang dianggap sebagai tindakan yang diejek di sini. Matriarch, kamu akhirnya kembali. Kami sudah menunggu. Li Xuanhe menyipitkan matanya, yang sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat di dalamnya. Menunggu. Tunggu apa lagi? Untuk minum air yang saya gunakan untuk membasuh kaki. Untuk apa kalian semua berkerumun di sini? Enyah. Li Jingyu terdengar sangat marah saat dia memegang tangan Li Qingyu. Kekesalannya menyiratkan ini bukan peristiwa langka. Matriarch, kita tidak akan pergi hari ini. Ada masalah besar yang harus diungkap Li Wu di hari ini. Jika tidak, maka Matriarch, buat keputusan, Li Tianyu, pemimpin cabang Delta Ursae Majoris, berkata dengan suara seperti angin kencang. Dia memiliki rambut panjang yang berkibar-kibar dan matanya tampak menahan badai di dalamnya. Li Tian Ming perlu menyesuaikan diri dengan kemunculan tiba-tiba begitu banyak ahli begitu dia tiba. Luapkan saja, Li Jingyu memelototi mereka. Tidak, masalah ini terlalu besar. Ibu pemimpin, tolong buka gerbangnya agar kita bisa bicara di dalam. Kamu berani pergi begitu berlebihan. Li Jingyu berkata dengan marah. Haha, kita semua tahu di negara bagian apa cabang Apex berada. Bagaimana mungkin saya tidak berani? Li Swan Heter Kikik, memicu gelak tawa di sekelilingnya. Jelas, mereka tidak datang dengan niat baik. Aku benar-benar penasaran untuk melihat apa yang bisa dilakukan sekelompok sampah sepertimu. Li Jingyu menggertakkan giginya, kehabisan napas karena putus asa. Dia menarik Li Jingyu, memberi isyarat agar Li Tian Ming mengikuti. Sampah, matriark, itu putra Anda yang adalah master sekte sampah paling banyak dalam semua sejarah sekte kami. Bahkan seorang murid biasa dapat memanggilnya dengan nama, karena tidak ada rasa hormat. Dan Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa kami sampah. Tawa dingin Li Swan He melayang dari belakang. Li Jingyu berhenti, tetapi setelah menahan amarahnya, dia membuka gerbang ke Aula Suci Kun Peng dan sekelompok orang dengan cepat menyerbu masuk. Li Tian Ming melihat Aula besar. Tepat di depannya ada kursi yang mengjulang tinggi dan megah yang menghadap ke seluruh tempat. Namun, itu sudah membusuk, dan secara estetis bertentangan dengan Aula lainnya, jelas dipindahkan dari tempat lain. Li Wu Di, bawa pantatmu ke sini. Begitu mereka masuk, para pembuat onar segera mulai membuat keributan. Kalian semua diam. Li Swan He, Li Tian Yu, kentut apapun yang ingin kamu keluarkan, biarkan saja. Li Jingyu membentak. Li Qingyu dengan lembut menepuk punggung neneknya, dan semua orang berkerumun dan saling bertukar pandang. Sepertinya Li Wu Di tidak akan muncul. Apapun, lagi pula dia tidak berguna, jadi biarkan saja matriark yang memilih. Mereka berdiskusi singkat, lalu Li Swan He melangkah maju. 190. Matriark, kami tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Sebaliknya, kami memiliki hal-hal penting mengenai garis darah angin klan Li Sein untuk didiskusikan dengan Li Wu Di. Ini masalah yang paling penting. Saya mohon, matriark, tolong beritahu Li Wu Di tentang masalah ini segera. Jika tidak, cabang puncak akan menghancurkan garis darah angin. Hanya setelah Li Swan He selesai memohon, sisanya menjadi tenang. Kamu sudah berani membuat keributan seperti itu, jadi jangan repot-repot berpura-pura lagi dan berikan saja padaku langsung. Dengan kekayaan pengalaman hidupku, aku sudah melihat kebutuhan akan basa-basi yang tidak perlu, kata Li Jingyu dengan asringai. Kalau begitu maafkan aku karena langsung. Informan yang kita miliki di garis darah logam, guntur, dan api telah menerima kabar tentang itu. Dalam lima hari, anggota dari tiga garis keturunan itu akan memaksa Li Wu Di untuk memilih seorang jenius dari antara mereka untuk menjadi Master Sekte Junior. Matriark, saya yakin beberapa hal tidak perlu dijelaskan dengan jelas. Kami dari garis darah angin telah mengendalikan klan Lee Shane selama 10 ribu tahun, dan selama itu, warisan bergengsi kami tidak pernah. Namun dalam milenium terakhir, garis keturunan kami telah menghasilkan semakin sedikit keturunan berbakat, menyebabkan klan besar kami jatuh ke posisi terendah ini. Tapi meski begitu, garis keturunan bergengsi kami tidak pernah terputus. Matriark, sudah cukup buruk bahwa kamu hanya memiliki satu putra. Mereka yang ada di barisanmu semakin sedikit saat mereka berjuang untuk bertahan hidup melewati masa kanak-kanak. Belum lagi, Li Wu di tubuhnya telah hancur dengan mengerikan dari apa yang terjadi saat itu. Dan sekarang, dia sudah berusia empat puluhan. Siapa yang tahu apakah dia bahkan bisa melahirkan pewaris laki-laki dalam hidup ini. Lagi pula, hanya laki-laki yang bisa mewarisi binatang buas dari garis keturunan. Dalam lima hari, tiga garis keturunan lainnya akan mengadakan majelis suci untuk menunjuk salah satu keturunan dari garis keturunan mereka sebagai Master Sekte Junior yang baru. Aku yakin kamu tahu apa artinya itu, Matriark. Dengan kata lain, garis keturunan besar dan bergengsi dari klan Lisein yang telah diturunkan selama 10 ribu tahun akhirnya akan terputus. Saat Master Sekte Junior baru dipilih, warisan masa depan dari Sekte Grand Orient akan sampai ke salah satu dari tiga garis keturunan lainnya. Apa yang akan terjadi dengan kita dari garis darah angin jika itu terjadi? Akankah kita masih memerintah mereka? Posisi Master Sekte Grand Orient tidak akan pernah kembali ke garis darah angin, kan? Meskipun Master Sekte saat ini adalah yang paling diejek dalam seluruh sejarah Sekte, dia masih berasal dari garis sejarah keluarga bergengsi. Kebanggaan dan kemuliaan terbesar Sekte. Itulah mengapa kita masing-masing dari tujuh cabang angin berbintang tidak mau membiarkan posisi Master Sekte Junior pergi begitu saja, sehingga kehilangan posisi Master Sekte Grand Orient ke garis keturunan lainnya. Kita harus menonjol, dan pertahankan kemuliaan garis keturunan angin. Kata-kata kasar Li Suan He memicu reaksi besar di antara mereka yang hadir. Li Jingyu merasakan amarahnya meleleh dan tertawa kecil. Jadi, bagaimana Anda berniat untuk mempertahankan harga diri kami? Untuk semua sikap dan kemegahan, Li Suan He pada akhirnya memiliki minatnya sendiri. Tidak peduli betapa konyolnya Master Sekte Klan Grand Orient saat ini, itu masih merupakan posisi yang akan diperebutkan banyak orang. Misalnya, itu datang dengan hak untuk memasuki Mao Solem. Hanya Master Sekte dan Master Sekte Junior yang diizinkan memasuki tempat peristirahatan terakhir dari leluhur besar Klan Li Sein, sebuah perintah kuno yang diberikan oleh leluhur pendiri mereka. Siapa yang berani menentangnya? Tidak peduli seberapa jauh Klan Li Sein telah jatuh, Mao Solem Li tetap abadi. Setelah mendengar pertanyaan itu, Li Suan He tampak semakin gelisah. Untuk memastikan posisi Master Sekte Junior tetap dalam garis keturunan angin, kami dari tujuh cabang angin berbintang bersedia untuk berkontribusi. Kami bertujuh bersedia membiarkan Li Wudi mengadopsi putra kami yang berbakat, yang telah kami besarkan bersama. Peduli sejak mereka lahir, demi martabat Win Blutlin, kami bersedia untuk membuat pengorbanan ini. Selamat, Matriarch. Anda akhirnya akan memiliki cucu Anda sendiri. Kami bertujuh bersumpah bahwa kami tidak akan lagi mempertimbangkan siapapun yang ditunjuk Master Sekte Junior sebagai putra kita sendiri. Kita hanya bisa mempertahankannya jika Li Wudi memilih salah satu dari mereka untuk posisi itu. Dia sudah dititik air mata. Seolah-olah mereka telah kehilangan putra mereka untuk selamanya, terlepas dari kenyataan bahwa sebenarnya tidak ada cara untuk mengubah ikatan darah. Bahkan jika putra mereka memanggil Li Wudi sebagai ayah mereka, mereka hanya akan melakukannya demi meraih posisi Master Sekte Junior. Saat orang lain memuji Li Xuanhe atas pidatonya yang panjang, sebuah suara kesal terdengar, wow, sungguh menyentuh. Saya hampir menangis sendiri di sungai. Semua orang menoleh ke suara itu dan melihat pemuda dengan rambut di cat yang dibawa kembali oleh Li Jingyu. Pemuda itu memiliki penampilan yang cukup penting. Tangan kirinya bersisik, hitam, dan cakar, sementara rambutnya berkilau, platinum yang menarik. Kekurang ajaran, Matriarch, dari keluarga mana orang menyebalkan itu. Beraninya dia mengejek kita di Aula Suci Kunpeng. Li Tianyu dari cabang Delta Ursae Majoris membentak. Li Jingyu terkekeh, dia. Dia menarik Li Tianming dengan tangannya yang lain mencengkeram Li Qingyu dan memberinya tatapan puas. Siapa yang tidak senang memiliki cucu yang besar dan gemuk seperti dia? Dia menoleh ke Li Xuanhe dan yang lainnya dan tertawa. Begitu banyak untuk desain besarmu, eh. Kamu pikir keturunanmu yang merosot pantas menjadi cucuku. Tidak satu pun dari tujuh yang bisa menarik perhatianku. Aku pikir kamu harus menyimpan putramu untuk dirimu sendiri dan membawanya pulang, bukan membawanya ke sini untuk mempermalukan ayah mereka. Tidak satu pun dari tujuh anak laki-laki itu yang bisa dibandingkan dengan cucu perempuanku, Qingyu. Namun kamu berani merencanakan posisi Master Sekte Junior. Bermimpilah. Tawanya begitu tajam sehingga telinga mereka sakit untuk mendengarkannya. Matriarch, apakah kamu mengatakan kamu bersedia membiarkan posisi Master Sekte Junior mengalir ke tiga garis keturunan lainnya? Bagaimana kamu bisa, Matriarch? Bagaimana itu tindakan yang cocok untuk salah satu dari klan Lisein? Satu demi satu, mereka melompat keluar untuk mengkritiknya dengan wajah memerah dan amarah yang meluap-luap. Itu semua sama. Li Tianming telah melihat semuanya tampaknya dimanapun dia berada. Orang-orang yang tidak tahu malu tanpa kecuali, sama saja. Saat mereka semakin gaduh dengan keluhan mereka, Li Jingyu mengangkat tangan Li Tianming dan berkata dengan tegas, Putra Kuliwudi memiliki bakat yang tak tertandingi di masa mudanya, dan memiliki garis keturunan empat inkarnasi. Pada usia sepuluh, dia mencapai unity. Pada usia tujuh belas, dia mencapai puncak persatuan dan dipuji sebagai jenius nomor satu dari klan Grand Orient. Yang pertama dalam setengah milenium. Namun, dia, di masa mudanya yang naif, menderita karena tipu muslihat orang lain. Bukan itu masalahnya, bagaimana bisa orang menyebalkan sepertimu berani memanggil namanya dengan tidak hormat seperti itu. Tanda seru, dia tampak agak sedih saat mengucapkan kata-kata itu. Suatu kali, dia bangga pada putranya. Namun sekarang dia berada di usia senja, dia adalah orang yang harus berdiri untuk melindungi putra, cucu, dan seluruh keluarganya. Li Tianming bisa melihat bayangan Wei Jing di Li Jingyu. Dia sama bertahannya, sama memberi, dan sama terhormatnya. Pemandangan itu adalah tanda lain bahwa dia telah memilih dengan benar ketika dia datang ke Sekte Grand Orient. Matriarch, kita semua tahu betapa mulianya Li Wudi di masa mudanya. Anda tidak perlu membicarakan ini untuk menekan kami. Hadapi faktanya dia lumpuh. Yang ingin saya ketahui, sebaliknya, adalah apa niat Anda sedang menyerahkan posisi Master Sekte Junior kepada tiga garis keturunan lainnya. Niat saya, saya bahkan belum selesai berbicara. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa putra saya juga agak tampan di masa mudanya. Apakah Anda pikir dia hanya memiliki satu anak perempuan, Li Jingyu? Saya khawatir Anda salah pada yang itu. Sebelum dia menikahi Mu He, putraku bepergian selama tiga tahun untuk berlatih. Selama waktu itu, dia memiliki beberapa pertemuan dengan wanita lain, tiga di antaranya menikah dengannya. Namun, dia melakukan kesalahan besar dan tidak, aku tidak mengakui mereka sebagai istri yang layak. Kali ini, aku memberanikan diri untuk mencari salah satu wanita itu, Wei Jing, yang telah melahirkan putranya sebelum dia menikahi Mu He. Putra itu adalah satu-satunya di sampingku, Li Tianming. Dia baru 16 tahun, satu tahun lebih tua dari King Yu, dan diberi nama oleh putraku sendiri. Awalnya, dia tidak ingin mengganggu kehidupan dan pertumbuhan putranya. Namun kamu banyak bersikeras berlebihan, jadi putraku menyuruhku mengambil daging dan darahnya kembali ke sini. Mulai hari ini dan seterusnya, Li Tianming adalah Master Sekte Junior Klan, dan pemimpin klan Junior Lisein Klan. Itu sebabnya kamu bisa melupakan tentang mendapatkan tanganmu pada posisi ini. Lupakan kalian, bahkan tiga garis keturunan pun tidak akan bisa menantang ini. Semua anggota Seven Starry Win Brand menatap Li Tianming, tercengang. Siapa yang akan percaya bahwa dia adalah anak haram Li Wudi yang baru dibawa kembali pada usia 16 tahun. Bahkan Li Tianming merasa sulit untuk percaya. Dia telah menduga bahwa Li Jingyu akan menarik sesuatu seperti ini selama perjalanan di Kunpeng Laut Kemarahan. Kalau tidak, dia akan sama terperangahnya seperti yang lainnya. Bukankah aku akan bergabung sebagai anak angkat? Kenapa aku tiba-tiba menjadi anak haram? Kemudian lagi, jauh lebih mudah untuk menelan keturunan langsung Li Wudi yang menjadi Master Sekte Junior, daripada anak angkat. Naskah ini tidak lain ditulis oleh Li Jingyu. Yang benar adalah Li Wudi belum pernah ke Vermillion Bird. Belum lagi Li Tianming sudah berusia 20, bukan 16, meskipun tidak banyak yang akan membantah usianya berdasarkan penampilannya. Bagaimanapun, ada anak-anak berusia 13 dan 14 tahun dengan tubuh besar dan janggut lebat. Namun, identitasnya sebagai putra Li Wudi masih diragukan dan diperdebatkan. Pada akhirnya, mereka tidak punya bukti selain kata-kata Li Jingyu untuk itu. Matriark, kamu tidak bisa bercanda, kan? Mengapa kamu membawa orang luar kembali hanya untuk mengacaukan kami? Bahkan jika kamu bisa memaksa melewati kami, apakah itu benar-benar akan diterima oleh tiga garis keturunan lainnya? Li Xuanhe berkata sambil menatap Li Tianming dengan seksama, segera menyadari bahwa dia bahkan tidak berada di Unity. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu berasal dari garis keturunan bergengsi mereka? Bukankah kamu yang mencoba menggertak tiga garis keturunan lainnya dengan membuat putraku mengadopsi milikmu? Li Jingyu membalas. Itu berbeda, yang diperlukan Li Wudi untuk mengakuinya. Kami sudah menyetujui ini, tidak peduli siapa yang kamu pilih, kami bersumpah untuk mempertahankan kemuliaan garis darah angin sampai kematian kami, dan menjaga Master Sekte Junior kami tetap aman di posnya. Namun, kami tidak akan tinggal diam jika Anda mencoba menipu kami seperti ini. Kami akan melihat bagaimana keluarga kecil Anda yang terdiri dari tiga orang menghadapi tekanan dari tiga garis keturunan lainnya. Dengan kata lain, jika Li Jingyu memilih untuk mengadopsi salah satu putra mereka, mereka akan mendapat dukungan dari garis keturunan angin bahkan jika klaim itu salah. Lagi pula, ketiga garis keturunan tidak akan tahu siapa di dalam garis darah angin yang diadopsi atau tidak. Setidaknya ada beberapa manfaat untuk rencana mereka. Itu benar, bagaimana sampah spirit sauce bisa menipu kita, untuk tidak mengatakan apa-apa lagi dari tiga garis keturunan lainnya. Ini pasti lelucon, di mana kamu mendapatkan anak itu untuk bertindak untukmu. Matriarch, berapa kamu membayarnya? Anak muda, aku akan membayarmu dua kali lipat untuk keluar dari pandanganku. Kamu bahkan tidak diuniti. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, oke. Ejekan mengalir tanpa jeda, diikuti dengan tawa mengejek. Namun, Li Jingyu ikut tertawa. Matriarch, apa yang kamu tertawakan? Li Xuanhe bertanya. Aku menertawakan kepicikanmu. Cucu saya Tianming tidak memiliki bimbingan yang tepat dalam 16 tahun terakhir, karena harus berlatih di negara terpencil, jadi tentu saja levelnya tidak setinggi itu. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa luas dunia luar sebenarnya, dan itu membatasi kemajuannya. Dia tidak memiliki teknik kultivasi yang baik, yang ternyata merupakan cacat besar yang membebani bakat alaminya. Namun, nada bicara Li Jingyu tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat kalian semua tahu betapa berbakat dan kuatnya cucuku, aku yakin semua orang di sini akan berlutut dan menggigil di hadapannya. Dia telah menyimpan keraguan dan kebenciannya pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Saat itu, dia telah melihat putranya jatuh dari langit dengan matanya sendiri, tidak pernah benar-benar bangkit kembali ke ketinggian sebelumnya. Namun cucu, yang menantang surga tiba-tiba muncul di hadapannya. Meski begitu, ucapan emosionalnya hanya memicu tawa yang lain. Matriark, tolong biarkan aku memeriksa bakatnya. Oh, tidak perlu menunggu. Aku tidak sabar untuk berlutut padanya di sini dan sekarang. Matriark, tolong cepat kultivasinya. Aku khawatir lututku sudah menyerah. Aku mungkin akan selesai berlutut sebelum dia berhasil. Hahaha. Senior dan junior sama-sama tertawa terbahak-bahak. Tidak ada sedikitpun rasa hormat sama sekali. Li Tianming merasakan sumbunya terbakar saat dia melihat wanita tua itu dipaksa untuk menanggung semua ejekan itu. Namun, yang dia lakukan hanyalah mengulurkan tangannya dan perlahan berjalan menuju kerumunan. Muts, pastikan kamu memperhatikan dengan baik. Dia memberi mereka semua sapuan. Sekarang, aura dan atmosfer yang dia keluarkan bukanlah dari alam spirit sos. Dia juga tidak terlihat seperti seorang aktor. Hanya butuh satu teriakan baginya untuk membungkam Li Suan He dan yang lainnya. Mereka menyipitkan mata dan mengamatinya. Bagaimana mungkin seorang Beastmaster Spirit Sos belaka menyebut orang-orang dari tujuh cabang angin berbintang yang hebat hanya mood. Di provokasi, kemarahan mereka berkobar. Tetapi pada saat itu, Li Tianming menarik lengan baju yang menutupi lengan kanannya, memperlihatkan cincin di atasnya satu demi satu. Semua orang di Lisein Klan sangat memperhatikan cincin Li Febane. Dalam kebanyakan kasus, cincin itu tidak akan berubah setelah muncul dan akan tetap ada selama sisa hidup mereka. Mereka adalah perwakilan, tanda yang tidak dapat diubah. Sebagian besar mulai menghitungnya satu demi satu, dan mata yang lebih tajam di antara mereka sudah tahu ada yang tidak beres. Mereka menghitung cincin itu lagi dan lagi, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Tiga cincin kutukan menandakan bahwa seseorang akan menjadi seorang jenius yang layak menyandang nama klan Lisein. Empat cincin kutukan adalah tanda harapan untuk kebangkitan klan. Namun, Li Tianming memiliki lebih dari itu. Dalam sejarah klan, hanya orang pertama yang mematahkan kutukan Li Febane yang mendapat lima cincin kutukan, dan itu adalah jumlah cincin di lengan Li Tianming. Dia punya lima cincin kutukan. Li Jingyu menyatakan yang sudah jelas. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap Li Tianming dalam keadaan pingsan, kaki mereka sudah gemetar. Beberapa bahkan diambang berlutut. Lima cincin kutukan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata. Hanya leluhur pendiri yang memiliki lima. Semuanya, lihat lebih dekat. Apakah dia sendiri yang menggambar cincin kutukan itu? Itu benar. Rambutnya mungkin juga dicat. Di tengah kerumunan yang mengobrol, kepala tujuh cabang, Li Xuanhe, mengambil satu langkah ke depan dan segera muncul di hadapan Li Tianming. Telapak tangannya bergetar saat dia mengangkat lengan Tianming dan melihatnya dari dekat. Semakin keras dia menyipitkan mata, semakin dia menggigil. Kepala cabang Alpahursai Majoris, apakah itu palsu? Para pemimpin lainnya berebut untuk bertanya. Aku? Aku tidak tahu. Li Xuanhe mundur tiga langkah dan menatap tajam ke arah Li Tianming. Pasti ada masalah di sini. Jika dia memiliki lima cincin kutukan, dia tidak akan hanya sebesar ini tidak peduli seberapa buruk tekniknya. Itu benar. Aku yakin kita semua tahu apa artinya memiliki lima cincin kutukan. Setelah mewariskannya selama beberapa generasi, bahkan Putra Li Wudi tidak mungkin memiliki lima cincin kutukan. Pasti ada trik, matriark. Apakah kamu entah bagaimana membuat lima cincin muncul di lengannya melalui cara yang tidak kita ketahui? Mereka ketakutan karena Li Tianming hanya memiliki lima cincin kutukan. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa dia memiliki total sepuluh cincin kutukan? Itu hanya akan lebih sulit untuk dipercaya saat itu. Memiliki lima cincin kutukan saja belum pernah terjadi sebelumnya. Nenek moyang pendiri sendiri hanya memiliki lima. Bagaimana mungkin ada orang yang memiliki lebih dari dia? Ketidakpercayaan mereka sepenuhnya sesuai dengan harapan Li Jingyu. Bagaimanapun, Li Tianming hanya pada tahap spirit sos. Bahkan jika dia benar-benar berusia 16 tahun, dia hanya akan menjadi rata-rata. Tidak peduli seberapa buruk seseorang dengan lima cincin kutukan, mereka tidak akan seburuk itu. Namun, Li Tianming tahu kunci untuk meyakinkan mereka sekarang. Mereka tampaknya tidak benar-benar meragukan identitasnya sebagai putra Li Wudi. Orang-orang ini benar-benar sulit untuk menyenangkan. Mereka tidak akan percaya padaku bahkan setelah aku menunjukkannya. Li Jingyu membentak dengan marah. Nenek, jangan marah pada sekelompok orang bodoh yang picik, Li Jingyu menghibur. Itu benar. Namun, ocehan mereka yang terus-menerus benar-benar membuatku kesal. Pada saat itu, Li Tianming berbalik dan berkata, Kalau begitu, haruskah aku mengusir mereka? Bisakah Anda melakukan itu? Li Jingyu merasakan sakit kepala. Li Jingyu juga tidak yakin dia bisa. Orang-orang itu hampir terkenal karena sulit dihadapi. Li Tianming hanya tersenyum. Dia menoleh ke arah mereka dan berkata, Semuanya, kalian semua hanya tahu bahwa saya berusia 16 tahun. Namun, apa yang tidak Anda sadari adalah bahwa saya baru mulai berkultivasi pada usia 15 tahun. Saya baru menghabiskan 5 bulan berkultivasi. Saya bertanya-tanya apa yang kalian semua katakan tentang fakta bahwa saya memulai dari 0 dan berhasil mencapai tahap spirit sos ke-8 hanya dalam 5 bulan. Orang-orang di kerumunan itu menoleh satu sama lain saat mendengar kata-katanya. Sebenarnya, Li Tianming tidak benar-benar berbohong, hanya menghilangkan beberapa fakta. Dia sebenarnya baru memulai kurang dari 5 bulan yang lalu memulai upaya keduanya, yaitu. Jadi jika saya mengklaim bahwa saya mulai berlatih kemarin dan mencapai tahap kedua dari Unity, apakah itu berarti saya memiliki enam ringbein? Kata seorang pemuda berjubah biru dari kerumunan. Dia berdiri di samping Li Chen Hong dia mungkin adalah putranya. Kepala cabang beta Ursae Majoris akan meminta Li Wudi mengadopsinya. Li Kunsu, seorang Bismaster pada tahap kedua Unity pada usia 15 tahun, tidak jauh lebih tua dari Chen Yao. Namun, semangat dan tekat pemuda ini tidak kalah dengan Lin Xiao Ting. Tatapannya agak mendominasi. Kamu berada di tahap kedua Unity. Li Tianming bertanya. Itu benar, dan aku hanya memiliki dua cincin kutukan. Jadi, bagaimana kamu bisa berharap aku percaya bahwa kamu memiliki lima jika kamu masih berada di tahap kedelapan spirit sos pada usia 16 tahun? Li Kunsu tersenyum. Tak satupun dari mereka mempercayainya bahkan setelah melihatnya sendiri, dan untuk alasan yang bagus. Baiklah, kalau begitu, itu masalah yang mudah untuk diselesaikan. Aku akan menantang kalian semua yang tidak lebih tua dariku. Jika aku bisa mengalahkan kalian semua, maukah kamu percaya bahwa Bain ringku nyata, dan bahwa aku adalah putra Li Udi? Kata-katanya mengirimkan riak melalui kerumunan. Sudah ada banyak di antara mereka yang berusia di bawah 16 tahun yang mencapai tahap pertama Unity. Li Kunsu menjadi salah satunya. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat kedelapan spirit sos mengalahkan seseorang yang empat tingkat di atasnya? Itu adalah tugas orang bodoh. Mari kita mulai denganmu, yang berisik. Li Tianming menunjuk Li Kunsu. Aku, Li Kunsu tertawa terbahak-bahak dan meminta pendapat ayahnya. Li Chenhong menyipitkan matanya dengan keraguan. Li Tianming, apakah kamu baru saja mengatakan kamu ingin menantang semua orang yang lebih muda dari 16 tahun untuk membuktikan bakatmu sebagai seseorang dengan lima cincin kutukan? Betul sekali. Kamu hanya berada di tahap kedelapan dari spirit sos, tetapi kamu mungkin dihadapkan dengan banyak Beastmaster Unity tahap pertama atau kedua. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Saya, bagaimana jika kamu gagal? Saya lebih suka mendiskusikan apa yang terjadi jika saya berhasil terlebih dahulu. Akankah tujuh cabang berbintang mengakui bakat saya sebagai seseorang dengan lima cincin kutukan dan putra Li Udi? Maukah Anda mengakui saya sebagai Master Sekte Junior? Apakah dia benar-benar akan memanggil Li Udi ayahnya? Mungkin tidak, tapi setidaknya dia akan menjadi ayah baptisnya. Tetapi bahkan dia tahu bahwa posisi Master Sekte Junior datang dengan banyak kemudahan, dan akan membuat jalur kultifasinya lebih mudah di masa depan. Dia benar-benar harus menjadi Master Sekte Junior. Belum lagi, dia lebih menyukai Li Jingyu dan Li Qingyu. Karena mereka adalah sekutunya, bukan masalah besar bagi mereka untuk saling membantu. Adapun apakah dia benar-benar putra Li Udi, itu adalah sesuatu yang hanya diperhatikan oleh orang lain. Sejauh yang dia ketahui, dia adalah tamu terhormat. Jika dia rukun dengan Li Udi, dia tidak akan keberatan mengakuinya sebagai ayah baptisnya. Tujuh kepala cabang membahas masalah ini selama beberapa waktu. Akhirnya, Li Suanhe tersenyum dan berkata, Jika Anda benar-benar dapat mengalahkan putra kami yang 4 hingga 5 tingkat di atas Anda, kami akan menerima klaim Anda dan mengakui bakat Anda. Hanya seseorang yang memiliki 5 cincin kutukan yang mampu melakukan hal seperti itu, prestasi. Selain itu, hanya garis keturunan puncak yang mungkin memiliki keturunan dengan 5 cincin kutukan pada saat kritis seperti itu. Kami juga akan menerimamu sebagai putra Li Udi. Faktanya, ketika 3 garis keturunan lainnya datang, kami akan melindungimu. Semua orang setuju dengan Li Suanhe tentang hal itu. Baiklah, kata Li Tianming sambil tersenyum. Masalah ini akan sangat mudah diselesaikan. Namun, tidak ada yang tahu di mana dia menemukan keberanian untuk membuat tantangan yang begitu berani. Li Suanhe dan yang lainnya sudah menyeringai. Mereka akan menindaklanjuti dengan kiker yang sebenarnya. Li Tianming, jika Anda gagal, kami tidak akan mengakui Anda memiliki 5 cincin kutukan, atau sebagai putra Li Udi. Bagaimanapun, tahap kultivasi Anda terlalu buruk. Jika Anda menjadi Master Sekte Junior, 3 garis keturunan lainnya tidak akan senang dengan itu. Kalau begitu, kami lebih suka Li Udi mengadopsi salah satu putra kami saja. Saat dia mengatakan itu, Li Suanhe melirik Li Jingyu. Dia membutuhkannya untuk menyetujui persyaratan itu. Dengan kata lain, jika Li Tianming gagal, salah satu putra mereka akan menjadi Master Sekte Junior. Jika Li Tianming menginginkan dukungan mereka, itu datang dengan ikatan juga. Namun, sepertinya itu bukan hal yang bagus bagi Li Jingyu. Dia menemukan mereka menyusahkan dan menjengkelkan. Sejauh yang dia ketahui, tidak masalah jika orang-orang ini tidak mempercayainya. Pada akhirnya, hanya 3 garis keturunan lainnya yang penting. Membiarkan Li Udi mengambil salah satu putra mereka sebagai miliknya adalah lelucon besar. Padahal, Li Jingyu tidak menyangka Li Tianming akan berbicara sebelum dia sempat. Tidak masalah, dia setuju sambil tersenyum. Mari kita buat lebih mudah bagimu. Suruh tujuh putramu datang padaku satu per satu. Siapapun yang bisa mengalahkanku akan menjadi Master Sekte Junior. Jangan menahanku. Aku akan menunjukkan kepada kalian orang bodoh yang bodoh betapa apa milik sebenarnya dari 5 cincin kutukan benar-benar seperti. Kata-katanya segera membungkam mereka semua. Pada saat mereka tersadar dari pingsan mereka, yang disebut 16 tahun telah meninggalkan Balai Suci Kunpeng. Setelah meninggalkan Aula Suci Kunpeng, Li Tianming mendapati dirinya berada di pegunungan tempat Sekte Grand Orient berada. Di hadapannya terhampar pemandangan alam yang indah. Di kaki bukit adalah sungai, di mana berenang semua jenis kehidupan air. Berkat energi spiritual yang menyelimuti Sekte, bahkan kehidupan laut di sana tumbuh kuat dan penuh kehidupan. Ikan berukuran hingga 1 meter bisa terlihat di mana-mana mereka adalah sumber makanan yang bagus untuk binatang buas dari anggota Sekte. Sekte Grand Orient membentang di area yang luas, sehingga makhluk hidup dapat berkeliaran dengan bebas tanpa batasan. Di kejauhan, orang bisa melihat binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya berjalan, melayang, dan berenang. Beberapa bahkan bergaul satu sama lain, sementara binatang buas yang lebih eksotis, seperti serangga, merangkak di sudut-sudut kecil mereka. Semua jenis makhluk hidup yang menakjubkan ada di sana untuk dilihat semua orang dengan takjub, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak tercatat dalam kronik Vermillion Bird. Salah satu binatang tersebut adalah binatang tanda tangan hidup dari klan Lisein, Kunpeng. Sejauh menyangkut Tian Ming, binatang berspesis ganda seperti ini sangat sedikit dan jarang. Binatang seperti itu jauh lebih kompleks daripada binatang bertipe ganda normal seperti blizzard dragons. Kunpeng adalah spesies ganda dan tipe ganda. Belum lagi, itu bukan binatang tipe ganda biasa. Setiap jenis unsurnya sesuai dengan spesiesnya. Ketika dalam bentuk kun saat berenang di air, itu air tipe, dan ki binatang di dalam sumber roh akan diubah menjadi ki binatang bertipe air. Itulah mengapa teknik Lisein klan dibuat khusus untuk keturunan klan untuk memfasilitasi properti switching elemen yang unik. Awalnya saya mengira bahwa teknik sebagian besar monotipe. Hanya setelah datang ke sekte Grand Orient, saya mengetahui tentang sesuatu, sangat tak terbayangkan. Padahal, saat itu, Tian Ming telah melihat penggarap ganda angin dan salju Yue Lingji. Dia pasti memiliki teknik kultivasi yang unik dan kuat untuk tujuan itu juga. Tetapi pada akhirnya, atribut angin dan saljunya tidak terlalu bertentangan satu sama lain, dan bisa berada di sumber roh yang sama. Dia juga hanya membutuhkan satu makhluk hidup untuk menggunakan kedua elemen tersebut. Kilin Tintamu yang juga merupakan binatang tipe ganda dari bumi dan air. Kedua jenis itu berbaur dengan baik dan jarang menimbulkan serangan balasan, tidak seperti kilat dan api Tian Ming yang sama kuatnya dengan yang lain. Namun, di antara klan Lisein, sumber roh di mana ki binatang air dapat diubah menjadi ki binatang api bisa ada. Meskipun mereka semua mungkin tipe air dalam bentuk kun, binatang buas bisa menjadi salah satu dari empat tipe sebagai peng, yaitu, angin, logam, kilat, atau api. Keempat tipe itu adalah dasar yang membentuk empat garis keturunan dari Lisein klan, dengan Win Blutlin memimpin klan. Keempat garis keturunan mahir dalam elemen air, dan hanya berbeda dalam elemen kedua. Misalnya, Win Blutlin unggul dalam air dan angin, sedangkan Metal Blutlin unggul dalam logam dan air, dan seterusnya. Sebelum mereka tiba, Li Jingyu sudah memberi Tian Ming pengarahan tentang klan. Mengingat sifat unik dari klan, tidak perlu baginya untuk memberikan alasan bahwa dua binatang yang terikat hidupnya dikontrak menggunakan perjanjian darah lagi. Bagaimanapun, Beastmaster kembar secara inherent berbeda dari Beastmaster normal. Mereka dianggap memiliki sistem yang agak tidak stabil, jadi binatang buas mereka biasanya memiliki tipe dasar yang sama. Tian Ming telah bertanya pada Jingyu tentang masalah ini sebelumnya, karena dia memperhatikan bahwa dia tidak menemukan dua makhluk hidup yang memiliki tipe berbeda yang mengejutkan. Dia berkata, sebenarnya, dalam sejarah kultifasi simbiosis, sistem dan subsistem yang tak terhitung jumlahnya telah ada. Ada beberapa contoh Beastmaster kembar yang memiliki binatang buas dengan jenis yang berbeda. Mereka biasanya disebut sebagai Beastmaster kembar yang unik. Dengan teknik yang tepat, Beastmaster kembar yang unik jauh lebih kuat. Untuk memungkinkan para Beastmaster unik ini mengolah tipe mereka secara seimbang, dimungkinkan untuk mengembangkan teknik kultifasi untuk Beastmaster kembar berdasarkan teknik tipe ganda, seperti yang dimiliki klan Lisein, misalnya. Namun, teknik ini dibagi menjadi beberapa bagian, tiga bagian. Yang pertama adalah untuk Beastmaster itu sendiri, sedangkan yang kedua dan ketiga adalah untuk makhluk hidup yang berbeda. Dengan begitu, Beastmaster kembar dengan tipe yang berbeda juga dapat mengolah dan membiarkan dua jenis biski yang berbeda hidup berdampingan di sumber roh. Meski begitu, perbedaan kekuatan antara binatang buas kembaran yang unik masih ada. Dengan demikian, sementara mereka memiliki keuntungan dari memiliki lebih banyak tipe unsur, ki binatang buas yang terikat kehidupan mereka akan memiliki stamina yang lebih rendah. Tian Ming, bagi Anda untuk menanyakan pertanyaan dasar seperti itu, apakah itu berarti Anda tidak memiliki teknik kultivasi yang begitu unik? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Bagaimana lagi saya akan berkultivasi? Katanya sambil tertawa. Teknik yang kamu gunakan di Spirit Sauce pasti cukup rata-rata. Seharusnya ada teknik unity di klan yang bisa kamu gunakan untuk mengolah kedua jenis petir dan api pada saat yang sama. Nenek akan memberimu satu ketika saatnya tiba. Setelah itu semua, kamu adalah cucuku yang lucu. Kamu tidak pantas mendapatkan apapun selain teknik terbaik. Ah, terima kasih banyak untuk itu, jawabnya saat keringat dingin mengalir di dahinya. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan sesuatu seperti itu Codex Eternal Infernal dan Genesis Chaos Codex cukup menakutkan. Belum lagi, dia tidak perlu menggabungkan sumber infernal dan sumber petir sama sekali. Mereka masing-masing memiliki kekuatan masing-masing, dan terkuat dengan kekuatan mereka sendiri. Paling tidak, setelah mendengar penjelasannya, dia tidak perlu lagi merasa perlu menjelaskan makhluk hidup miliknya yang memiliki tipe berbeda dengan orang lain di masa depan. Dia bisa lulus sebagai Beastmaster Kembar yang unik. Ketika Li Tianming pergi, lawan pertamanya, Li Kunsu, telah mengikuti di belakangnya, bersama dengan orang lain yang ingin menikmati Sadenfrude dengan mengorbankan Tianming. Kunsu, jangan menyerang terlalu keras. Pastikan kamu tidak melumpuhkan putra Master Sekte. Jika Master Sekte dan putranya lumpuh, yang lain hanya akan datang untuk mengejek klan kita, kata Li Chenhong. Semua orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Itu adalah aib bagi seluruh klan. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan melumpuhkan si jenius dengan lima cincin kutukan. Namun, karena dia memutuskan untuk menggigit lebih dari yang bisa diakunya, aku akan merontokkan beberapa giginya. Seharusnya tidak apa-apa, baik. Tidak masalah. Itu akan mengajarinya untuk lebih berhati-hati dengan gigitannya. Li Chenhong tersenyum dan melirik Li Jingyu dengan provokatif. Pada saat itu, Li Kunsu bersiul. Segera setelah itu, Peng berwarna coklat raksasa turun dari langit. Itu bahkan lebih besar dari Goldrock Bersayap 12. Ini adalah Badai Kunpeng, binatang buas kehidupan bintang delapan tingkat rendah. Kebanyakan Kunpeng dimulai sebagai binatang kekaisaran yang bisa menciptakan badai angin hanya dengan satu kepakan sayap mereka. Angin kencang menyebabkan rambut Tianming mengepak tak terkendali. Itu hampir membuatnya terlihat lebih gagah, dengan lengan hitam dan rambut putihnya. Dia mengambil Grand Thunder Flareswad dari cincin spasialnya. Li Tianming, keluarkan makhluk hidup Anda, biarkan saya melihat void Kunpeng Anda. Orang-orang dari cabang puncak klan Li Sein memiliki kunpeng void. Mereka dikatakan sebagai binatang suci legenda yang melampaui delapan bintang. Dalam sepuluh ribu tahun terakhir, putra tertua dari cabang Apex biasanya memiliki void Kunpeng sebagai binatang yang terikat kehidupan. Mereka yang tidak melakukannya biasanya akan berkinerja lebih buruk daripada mereka yang melakukannya. Adapun mereka yang bahkan tidak memiliki kunpeng, mereka akan lebih lemah dari 70% dari semua anggota Li Sein klan. Dengan sejarah yang begitu panjang, klan itu pasti mendapatkan darah baru yang bercampur ke dalam garis keturunan mereka, sehingga tidak semua keturunan mereka memiliki binatang buas tipe Kunpeng. Secara statistik, ada peluang 70% bagi putra tertua cabang Apex untuk memiliki binatang suci void Kunpeng, seperti halnya dengan Li Wudi. Kunpeng kosong selalu diturunkan kepada ahli waris laki-laki, bukan ahli waris perempuan, dan hanya ahli waris laki-laki tertua pada saat itu. Itulah alasan laki-laki selalu memegang posisi sebagai pemimpin klan. Dikatakan bahwa Beastmaster dengan binatang suci bintang 8 dan seterusnya memiliki bakat untuk mencapai alam suci bersama binatang buas mereka yang terikat dalam kultivasi mereka. Mungkin heritabilitas binatang suci telah menyebabkan cabang Apex lebih sulit melahirkan keturunan. Jika pewaris laki-laki tertua dari cabang tidak dilahirkan dengan void Kunpeng sebagai binatang yang hidup, itu adalah tanda bakat yang luar biasa. Itulah alasan para Win Blutlin ingin melihat Tian Ming bertarung dan melihat sendiri apakah putra Li Wudi memiliki void Kunpeng. Jika dia melakukannya, identitasnya cukup pasti. Tian Ming lebih tua dari King Yu, jadi dia seharusnya menjadi putra tertua. Tatapan terbakar semua orang tertuju padanya. Agar putra Li Wudi memiliki lima cincin kutukan, setidaknya kamu harus memiliki void Kunpeng, kan? Li Kunsu berkata sambil menyeringai. Memiliki lubang menatap tubuhnya, Tian Ming terkeke dan menunjuk cewek kecil di bahunya. Apakah kamu buta? Ini void Kunpengku. Hei, aku tidak kosong. Bentak anak ayam, tapi tidak ada yang mendengarnya selain tawa dan teriakan marah. Li Kunsu, misalnya, adalah salah satu dari mereka yang meledak-ledak, karena Tian Ming pada dasarnya menghina dan meremehkan klan mereka. Apakah dia mengalami gangguan mental? Tidak ada penjelasan lain mengapa dia menyebut ayam peliharaan sebagai void Kunpeng. Baiklah, aku akan memasak void Kunpengmu hari ini. Pergi. Kunsu menyerbu bersama dengan binatang buasnya dengan kecepatan yang menyilaukan. Tian Ming sudah kehilangan keinginannya untuk bercanda dengannya. Tahap kedua dari Unity, ia, dia melirik Kunsu. Saat ini, dia memegang cambuk perak panjang, dan berdiri di belakang badai Kunpeng. Dia juga bisa melihat bidang kesatuannya dan delapan perhubungan. Ladang itu seperti domain, di mana angin kencang bertiup dan merobek cabang dan daun dari pohon. Di dalam lapangan, setiap serangan dari Bismaster dan Bis akan diresapi dengan energi spiritual di sekitarnya. Wiyir, cambuk itu membentak ke arah Tian Ming seperti ular berbisa, disertai dengan bila angin yang dihasilkan oleh kepakan sayap badai Kunpeng. Peningkatan yang diberikan oleh lapangan sangat memperkuat keterampilan. Li Tian Ming sudah berusaha membuatku memasak setiap hari. Tunggu giliranmu. Bentak anak ayam dengan marah. Itu bukan pertama kalinya diremehkan karena ukuran dan penampilannya, dan bahkan lebih rentan untuk diejek daripada Tian Ming. Amarahnya meledak. Setelan baju besi yang terbakar menyelimuti Tian Ming saat baju besi berbulu terbentuk di sekitar cewek itu. Wargot dan warcik yang menyala-nyala akhirnya menunjukkan diri mereka. Kamu bahkan bukan tipe angin, dan binatang buas sampahmu hanya tujuh bintang. Apakah kamu tidak malu untuk mengklaim bahwa kamu berasal dari cabang Apex? Li Kun Su tidak bisa menahan tawa. Lawannya lebih sampah dari yang dia kira. Dia takut dia akan membunuh Tian Ming dengan satu pukulan cambuk saja. Cambuk itu terus menggesek ke arah mulut Tian Ming dengan kecepatan tinggi. Aku akan memastikan semua gerahamu rontok. Siapapun bisa tahu dia dalam bahaya. Namun, dia berlapis baja dan memiliki lengan hitamnya. Tepat sebelum serangan itu mendarat, Tian Ming mengulurkan tangan kirinya dan meraih cambuk. Tiba-tiba, kekuatan seperti binatang buas menarik senjata binatang kelas 6, Gail Whip, dan Li Kun Su hampir kehilangan pegangannya. Kekuatan Eternal Infernal Body dan Genesis Chaos Body membuat Tian Ming jauh lebih kuat daripada banyak makhluk hidup, dan dia hanya akan menjadi lebih kuat mulai sekarang. Dengan ciuman binatang dan kekuatan bawaan dari tubuhnya, Tian Ming menarik. Cambuk itu segera tersentak lurus dengan ketegangan. Enyah! Li Kun Su tidak akan pernah menyangka seseorang sebodoh itu. Dia menggandakan dan menggunakan seni pertempurannya, Asura Wiping. Kunpengnya melanjutkan dengan serangan cakar yang bergerak mirip dengan seni pertempuran rekannya. Seni pertempuran persatuan adalah perpaduan yang kuat dari seni bela diri dan seni binatang yang membanggakan koordinasi hebat antara manusia dan binatang. Tetapi pada saat ini, anak ayam itu membuka paruhnya dan menyemburkan api. Seekor phoenix api mendarat di Gail Whip. Api neraka membakar cambuk, dan bahkan Li Kun Su. Padamkan, embusan angin bergegas keluar dari bidang kesatuan untuk menyebarkan api. Bidang kesatuan telah meminjam keterampilan sumber roh. Meskipun itu berasal dari binatang buasnya, itu bahkan lebih kuat, karena dilepaskan oleh medan itu sendiri. Namun, Li Kun Su tidak berharap api neraka tidak padam, tetapi malah menyala lebih kuat. Kemarilah! Tepat saat api neraka mendarat, Tian Ming tiba-tiba memberikan tarikan yang kuat. Cambuk itu meninggalkan cengkeraman Li Kun Su dan dia diayunkan ke tanah. Jadi ini yang dimaksud dengan tahap kedua unity. Sungguh, keterampilanmu tak tertandingi untuk jatuh rata di tanah dengan anggun. Sepuluh poin untuk pendaratan. Tawa mengejek tanpa ampun Tian Ming terdengar. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu dalam bentuk kunmu. Tanpa diduga, Tian Ming masuk ke air atas kemauannya sendiri. Bayangkan seorang bismaster tipe api pergi ke sungai untuk melawan-lawan dalam bentuk kun. Kau akan mendapat masalah. Li Kun Su melesat ke arah Tian Ming dari tempat dia dihancurkan, bersama dengan binatang buasnya. Pada saat itu, Tian Ming menyaksikan peng berwarna coklat berubah di depan matanya menjadi ikan besar yang terjun ke sungai dengan percikan besar. Ketika muncul berikutnya, ia membuka rahang amisnya yang besar dan berusaha menggigit Tian Ming. Li Kun Su berbelok sejenak dan bidang unitinya berubah dari Huricane Field menjadi Torrential Field. Dalam bidang baru, aliran sungai lebih tidak menentu, dan Kun Su memperoleh kemampuan untuk mengendalikan air. Ketika dia menyerang, ombak yang bergolak menghasilkan ledakan besar. Dia telah sepenuhnya mengerahkan potensi penuh dari tahap kedua unity. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Li Kun Su tidak mengerti bagaimana Tian Ming berhasil mengalahkannya lebih awal, jadi dia mencekiknya secara kebetulan. Oh, benarkah? Kamu hanya masih bertarung karena aku membiarkanmu. Aku ingin melihat bagaimana Kun Peng berubah. Sekarang aku punya, kamu bisa langsung mendengung dari mana kamu datang. Ketika dia selesai, tatapan Tian Ming dan cewe itu bertemu. Saudaraku, pergi. Kalahkan mereka. Tian Ming hanya mengambil satu langkah, dan menembak ke depan 30 meter penuh dan menyerang dengan pedang Grand Thunder Flare. Satu serangan pedang saja sudah cukup untuk mengenai ikan raksasa dan Li Kun Su. Pada saat itu, Badai Kun Peng menggunakan kemampuan sumber rohnya dan menyebabkan badan air meletus. Tian Ming menembak melalui sungai dan memasukkan pedangnya dengan dua ciuman binatang buasnya, mencampurnya dan mengirim pedang menebas Kun Peng. Pergi dari hadapanku, Li Kun Su menggunakan asura wiping lagi untuk memblokir serangan halus Tian Ming. Tepat pada saat itu, sebuah siluet melintas. Kematian manusia, tarian spektral. Kali ini, serangan datang dari sayap anak ayam kecil. Perhatian Li Kun Su benar-benar terfokus pada Tian Ming, karena dia tidak mengira bahwa gadis kecil itu memiliki kemampuan lain selain api yang dihembuskannya. Namun, serangan pedang anak ayam itu menusuk ke arah wajahnya. Darah berceceran dalam sekejap. Cewek itu mencabut giginya sebelum melesat kembali. Kamu ingin memasak dan memakanku? Kita lihat saja bagaimana kamu melakukannya tanpa gigi. Seluruh kerumunan tercengang pada pergantian peristiwa yang tak terduga. Li Kun Su menjerit kesakitan karena menderita gigi yang dicabut melalui lubang di wajahnya. Gigi dicabut dalam sekejap, tetapi rasa sakitnya baru muncul setelah beberapa saat. Tepat saat dia berteriak, Tian Ming melanjutkan dengan serangan lain ke Kun Peng. Kematian manusia, kepunahan jiwa, kecepatan dan kekuatannya saat dia mengeksekusi seni pertempuran peringkat surgawi benar-benar menakutkan. Badai Kun Peng melepaskan tiga keterampilan sekaligus untuk mencoba menghentikan Tian Ming, tetapi semuanya sia-sia. Serangan pertama menembus mulutnya, dan satu putaran pedang memenuhinya dengan darah. Ia menangis kesakitan dan terjun kembali ke air, dengan susah payah melarikan diri. Aak, Li Kun Su masih berteriak kesakitan dia bahkan menangis. Anak ayam itu datang sekali lagi dan memukulkan sayapnya ke wajahnya. Pemuda Unity tahap kedua dikirim ke bawah oleh cewek kecil yang lemah, menabrak langsung ke balai suci Kun Peng. Katakan kamu akan memasaku lagi dan aku akan menghancurkan semua gigimu. Seru anak ayam dengan sayap di pinggangnya, tertawa terbahak-bahak. Kekuasaan benar-benar memabukkan. Bagaimana bisa Li Kun Su berhasil memblokir kematian manusia bumi surga? Tian Ming bisa bertarung di level pertama Unity hanya dengan ki binatang eksplosifnya. Hampir seolah-olah dia memiliki peningkatan bidang persatuan sendiri. Ditambah dengan Eternal Infernal Body dan Genesis Chaos Body, serta kematian manusia bumi surga, Li Kun Su tidak memiliki peluang. Kembali di Aula Suci Kun Peng, Li Chen Hong benar-benar terpana ketika dia menangkap putranya yang berharga. Putranya yang tinggi dan tampan sekarang berdarah dan layu dengan satu gigi kurang. Sakit? Ayah, sakit. Air mata rasa sakit dan penyesalan jatuh akibat pencabutan gigi. Ayah, balas dendam padaku. Li Kun Su mencoba menggigit, tetapi tidak bisa lagi merasakan gigi yang hilang di sisi kanan mulutnya. Bagaimana mungkin Li Chen Hong membalaskan dendam putranya? Saat ini, tatapan semua orang terfokus pada pemuda di dekat sungai. Dia menusupkan Grand Thunder Flair Sword ke tanah dan melihat ke depan. Itu adalah tahap kedelapan dari Spirit Sauce. Kelihatannya dia dan binatang buasnya tidak menggunakan seni pertempuran persatuan barusan. Sebenarnya, itu tampak seperti seni pertempuran sumber roh. Tapi mengapa itu terasa seperti kehendak surgawi? Seseorang pasti telah menyederhanakan seni pertempuran peringkat surgawi untuknya. Orang yang melakukan itu pasti seorang jenius. Tidak mungkin. Aku ragu siapapun di seluruh klan dapat mengeksekusi seni pertempuran kehendak surgawi yang disederhanakan di Spirit Sauce. Diskusi terus berlanjut. Semakin mereka mencoba memikirkannya, semakin tercengang mereka. Mustahil. Dia bahkan tidak memiliki binatang buas kunpeng. Dia jelas-jelas orang luar yang ditemukan matriark. Sepertinya dia bukan salah satu dari klan itu. Li Chen Hong berkata. Bagaimana dia bisa memiliki Livesbane jika dia bukan salah satu dari kita? Li Xuan He berdebat. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa itu bisa dipalsukan dengan metode yang tidak kita ketahui? Li Chen Hong membalas. Li Xuan He kehilangan kata-kata, dan mengerutkan alisnya tanpa menanggapi. Dia memang berada di Spirit Sauce. Tahap spesifik apa dia tidak penting. Faktanya adalah dia berhasil mengalahkan Li Kun Su menggunakan seni pedang yang luar biasa. Lebih penting lagi, binatang buasnya juga memiliki bakat yang sama. Satu-satunya penjelasan untuk itu adalah Livesbane-nya. Hanya itu yang bisa menjelaskan mengapa binatang yang terikat hidupnya mungkin bisa mempelajari seni pertempuran dan memahami kehendak surgawi juga. Tak satu pun dari mereka memandangnya dengan tatapan mengejek. Mereka benar-benar mengabaikan Li Kun Su saat mereka berjuang untuk memberikan penjelasan. Bagaimanapun, dia hanya kehilangan satu gigi, tetapi tidak terluka parah. Semua orang di Win Blutlin menatap Tian Ming dengan pandangan yang rumit. Kurasa dia memang memiliki lima cincin kutukan. Dia benar-benar baru berkultivasi selama setengah tahun, dan benarkah putra Li Wudi. Karena dia memiliki lima cincin kutukan, bagaimana mungkin dia tidak mewarisi Void Kun Peng? Belum lagi, binatang buasnya hanyalah cewek bintang tujuh. Pertanyaan yang lebih baik adalah apakah cewek ini juga pentabane? Sebenarnya, beberapa mantan master sekte dari cabang Apex juga tidak memiliki kupeng Void. Itu berarti bahwa sementara garis keturunan berubah, itu tidak benar-benar terputus. Mungkin bocah ini mirip dalam hal itu. Saat diskusi mereka berlanjut, Li Swan He berkata, cukup omong kosong. Intinya adalah, saya masih belum membelinya. Apakah ada putra Anda yang ingin bertarung? Jika tidak, saya akan meminta Li He melakukannya. Dia salah satu-dua di antara generasi muda memiliki tiga cincin kutukan, dan dia berada di tahap ketiga unity. Saya yakin tidak ada yang akan membantah dia yang terkuat di antara para pemuda di sini, kan? Jadi mengapa kita tidak mengujinya melawan Tian Ming? Jika dia tidak tulus seperti yang dia katakan, kekurangannya akan terlihat ketika dia bertemu dengan lawan yang lebih kuat. Yang harus kamu lakukan adalah menonton. Ketika Li Swan He selesai, semua orang menatapnya dengan dingin. Dengan kata lain, kamu ingin menjadikan Ling He Master Sekte Junior jika dia mengalahkan Li Tian Ming, kan? Yah, kamu selalu bisa mengirim putramu untuk melawannya. Aku ragu kemampuan mereka berbeda dari Li Kun Su, kata Li Swan He. Kalau begitu kita akan menyuruh Ling He pergi dulu. Li Tian Yu berkata, mengirim putranya sendiri sekarang adalah tugas yang bodoh. Akan lebih baik jika Li Ling He pergi dulu sementara kita semua menonton dari pinggir lapangan. Alasan Li Swan He begitu proaktif adalah karena putranya memiliki peluang 80% untuk dipilih dari kelompok tujuh. Sisanya hanya ada di sana untuk mencoba keberuntungan mereka, karena yang paling dibenci Li Wu Di adalah Li Swan He. Itu mungkin menjadi faktor mengapa putra Swan He mungkin tidak dipilih. Namun, melihat bahwa Tian Ming telah menguasai seni pertempuran kehendak surgawi yang disederhanakan membuat mereka merasa seperti putra mereka tidak akan memiliki kesempatan, terutama jika cincin beinnya benar-benar nyata. Ling He pergi bertarung. Li Swan He memerintahkan. Ya, ayah, setelah menunggu begitu lama, kesempatannya akhirnya ada di sini. Li Ling He, sebagai putra Swan He, adalah keturunan muda dari cabang Alpa Ursa Emajoris. Dia adalah satu-satunya orang lain di Win Blutlin selain Li Qingyu yang memiliki tiga cincin kutukan, dan berada di tahap kesatuan ketiga pada usia muda 15 tahun. Ketika pemuda berjubah putih itu melangkah maju, Tian Ming bisa langsung merasakan betapa berbedanya dia dengan Li Kunsu. Li Qingyu, meskipun memiliki usia yang sama, berada di tahap keempat unity, sedikit lebih tinggi dari Li Ling He. Meski begitu, dia masih memancarkan aura yang mirip dengannya. Terlepas dari itu, lawan dengan peringkat itu pasti akan menjadi lawan yang tangguh. Mengingat kekuatan Tian Ming saat ini, dia mungkin memiliki waktu yang cukup sulit, bahkan dengan kedua makhluk hidup yang bekerja sama. Namun, dia tidak ingin membuang banyak waktu. Sebaliknya, dia ingin mendapatkan posisinya dengan menghancurkan lawannya sekaligus. Jadi, dia mencari Jiang Fei Ling dari kerumunan. Karena dia telah membawa Ling Er, sebuah eksistensi yang begitu misterius dan menakutkan, ke sekte Grand Orient, tidak ada alasan mengapa dia tidak menggunakannya untuk mendapatkan keunggulan atas lawan-lawannya. Semuanya, tolong tunggu sebentar. Dia datang, meraih tangan Fei Ling, dan memasuki balai suci kunpeng. Li Tian Ming, apakah kamu mencoba membunuhku dengan ketegangan dengan bersembunyi dan menolak pergi seperti Li Udi? Li Ling He berkata dengan suara yang dingin dan tajam. Tapi saat dia selesai, Tian Ming kembali keluar. Namun, kecantikan yang dibawanya ke olah bersamanya tidak terlihat di manapun, sangat mengecewakan para pemuda Windlut Lin yang mencoba mencuri pandang lagi padanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia telah membubarkan diri dan melekatkan dirinya pada Tian Ming? Kali ini, keterikatan spiritual terasa lebih menyenangkan dari sebelumnya. Dari 10 kemampuannya yang tersegel, 4 sudah terbangun. Tujuan inti Tian Ming saat ini adalah untuk mendapatkan kembali 5 segel yang telah mereka hilangkan dia mengingat masing-masing dari mereka dengan jelas. Dan sekarang, dia akan melampiaskan ketidakpuasannya dengan Heavens Elysium kepada Li Ling He. Lagi pula, dia tidak menakutkan seperti Lady Long. Bahkan, dia benar-benar keluar dari liganya. Tapi sebagai lawan Tian Ming, dia lebih dari mampu. Li Ling He tidak ada duanya selain Li King Yu di antara generasi muda kita. Saya menolak untuk percaya bahwa spirit sauce tingkat 8 seperti Li Tian Ming memiliki peluang. Jika dia benar-benar bisa menang, saya akan menerima bahwa dia adalah putra Li Wudi, juga sebagai klaimnya memiliki 5 cincin kutukan. Kami tidak membutuhkanmu untuk mengatakan itu. Hanya leluhur pendiri yang memiliki 5 cincin kutukan dalam seluruh sejarah klan. Hanya seseorang di levelnya yang mungkin bisa bertahan dari rintangan seperti itu. Cukup, Li Xuan He membentak saat diskusi memanas. Entah bagaimana membuatnya kesal mendengarnya. Ling He, sudah waktunya untuk mengubah nasibmu. Aku percaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ayah, lihat saja. Aku akan memukul pelawak sombong ini. Pedang panjang berwarna biru laut muncul di tangan Li Ling He. Sebelum dia melompat ke sungai, dia mengarahkannya ke Tian Ming. Lupakan tentang menggunakan pedang di depanku. Setelah proklamasinya, dia berdiri di permukaan sungai, memancarkan niat pedangnya. Lupa, Tian Ming tertawa. Mengingat tingkat bakat yang dipamerkan, sebagian besar dari mereka di garis darah angin percaya ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Tetapi masih cukup yakin Li Ling He akan mendapatkan kemenangan terakhir dan mendapatkan kehormatan untuk mempertahankan reputasi generasi muda garis darah angin. Dia adalah apa yang dicita-citakan sebagian besar anak muda. Pada saat itu, seekor ikan hitam raksasa, dengan lapisan sisik yang tebal, melompat keluar dari sungai. Tidak hanya itu, banyak bagian tubuhnya, seperti punggung, pipi, mulut, dan ekornya memiliki duri hitam, membuatnya terlihat hampir seperti landak. Ketika membuka mulutnya, orang bisa melihat deretan gigi tajam yang padat. Itu adalah karnivora besar, binatang bintang delapan tingkat menengah pada tingkat yang sama dengan kilin tinta muyang. Di Vermillion Bird, hanya ada satu binatang yang sebanding dengannya. Namun di sini, bahkan para junior memiliki binatang buas di level ini. Binatang ini disebut Devil Wind Kundrake. Devil Wind Kundrake juga memiliki bentuk peng, dan beberapa binatang suci benar-benar bisa menandinginya. Pada saat ini, Li Ling He sedang memegang Flow Stream Swat dan berdiri di atas Kundrake. Saat Kundrake meraung, sungai bergetar dan badan air yang besar mulai bergulung menjadi gelombang besar. Raungan itu dalam dan kuno, hampir seperti nyanyian ikan paus yang misterius. Kundrake terjun langsung ke ombak dan menyebabkan percikan besar saat Li Ling He menari-nari dengan pedangnya, membuatnya mendapat sorakan dan tepuk tangan dari penonton. Saat dia menyerang, sungai di depannya membuka jalan bagi aliran besar ki pedang tipe air yang melesat ke arah Tian Ming. Dia telah mempelajari pedang itu selama bertahun-tahun, jadi pujian yang diberikan beberapa senior untuk peretasan tanpa bakat seperti Tian Ming sangat membuatnya tidak senang. Dia tidak cocok dengan penampilan seorang pengguna pedang adil dan benar. Seperti itulah persisnya Li Ling He. Dia membawa dirinya dengan aura dan bantalan seperti itu, dan serangan pedangnya membawa kehandaknya. Bajingan busuk, pergi. Para senior terpesona oleh pengogokan itu. Tapi tepat pada saat itu, Tian Ming diam-diam menusukkan pedangnya ke sungai. Gemuruh. Sungai itu tidak berguncang, bumilah yang berguncang. Kematian bumi, Earthquaker. Gempa yang kuat menyebabkan ombak berguncang dan naik lebih tinggi lagi. Detik berikutnya, seuntai Grand Thunder Flare Swat Ki melonjak, dan Earthquaker menerobos flow stream Swat Ki Li Ling He. Lupakan menggunakan pedang di depanmu, katamu. Tian Ming tersenyum. Sedikit yang mereka tahu bahwa dia telah naik satu tingkat lebih tinggi dengan keterikatan spiritual. Untuk Tian Ming saat ini, Li Ling He hanya sekuat Li Kun Su dari sebelumnya. Terkadang, dia bertanya-tanya apakah monster yang sebenarnya adalah dirinya sendiri atau Jiang Fei Ling. Dengan keterikatan spiritualnya, auranya melonjak. Setelah Earthquaker-nya, dia melanjutkan dengan Hellsaker. Dia terbang ke langit dan melebarkan sayapnya mereka bisa tidak berbentuk atau terlihat. Tidak ada yang mengira dia begitu lincah di udara, tapi itu bukan poin penting. Tian Ming telah mengeksekusi Hellsaker dengan menebas ke bawah saat dia jatuh. Hanya butuh satu tebasan. Kemarahan Li Ling He membara. Dia membalas dengan mantra aliran yang menantang surga saat dia melayang ke angkasa. Pada saat mantra dieksekusi, paku yang tak terhitung jumlahnya dari Devil Wing Kundrake melesat keluar dan bergabung dengan badai angin dan air yang mengalir menuju Tian Ming. Banyak dentang terdengar saat sesuatu membelokkan paku itu. Seolah-olah ada dinding tak berbentuk sebelum Tian Ming itu tidak lain adalah tembok tata ruang Fei Ling. Tapi karena Fei Ling belum menguasai tekniknya, tembok itu runtuh tepat saat tebasan Tian Ming bertabrakan dengan tebasan Li Ling He. Dentingan, ledakan, Hellsaker, seperti namanya, mampu mengirimkan gaung ke seluruh neraka. Li Ling He batuk seteguk darah, menjerit kesakitan, lalu jatuh lurus ke arah Kundrakenya. Seandainya binatang buasnya tidak menghindar tepat waktu, Li Ling He akan mendapati dirinya tertusuk oleh duri-durinya. Dia benar-benar dikalahkan. Dia mendarat di belakang Kundrake dan menderita luka serius, segera kehilangan kesadaran dan merosot ke tubuh Kundrake. Cengkeramannya mengendur dan Flow Stream Sword jatuh ke sungai. Hanya butuh dua gerakan Li Ling He dan binatang buasnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pamer dalam jangka waktu itu bagi Li Tian Ming untuk benar-benar menghancurkan lawannya. Itu adalah dominasi penuh dalam pertempuran di mana Beastmaster Spirit Sos tahap ke-8 bertarung melawan Beastmaster Unity tahap ke-3 dengan tiga cincin kutukan. Melihat Li Ling He batuk darah dan pingsan, semua orang dari Wind Blutlin kehilangan kata-kata. Syukurlah kamu pingsan. Aku tidak bisa membayangkan betapa memalukannya dikalahkan hanya dalam dua gerakan oleh seseorang yang kamu anggap tidak layak untuk pedang, Tian Ming terkekeh. Dia harus mengakui bahwa Li Ling He cukup baik. Jika dia tidak mendapat dukungan Failing, dia mungkin harus bertarung dengan anak ayam dan kucingnya, dan menggunakan apocaliptic wheel. Namun, keterikatan spiritual membuatnya lebih mudah. Itulah mengapa dia benar-benar harus membawa Failing keluar bersamanya. Bahkan dengan lima kemampuannya yang disegel dicuri, dia masih terlalu berharga. Tuan-tuan, Kundrake Devil Win masih ada. Haruskah saya terus bertarung? Dia bertanya ketika dia melihat binatang itu masih mengaum ke arahnya. Bahkan, kemenangan sudah diputuskan. Devil Win Kundrake tidak diragukan lagi kuat, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa selain menggeram tanpa bisa melawan. Beastmasternya kalah terlalu cepat. Adapun Kundrake itu sendiri, bahkan tidak tahu apakah itu harus melanjutkan serangan gencar, terutama dengan betapa santainya Tian Ming belum lagi tatapan jahat yang diberikan cewek itu. Hentikan pertarungan. Li Xuan He berkata, dia bergegas keluar dan memeluk putranya dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Tapi Tian Ming tidak akan melepaskannya begitu saja. Li Xuan He, izinkan saya bertanya sekarang apakah lima cincin kutukan saya atau tiga cincinnya lebih mengesankan. Apakah mereka benar-benar ditato, seperti yang Anda sarankan sebelumnya? Apakah Anda masih berpikir rambut saya dicat? Apakah Anda pikir saya tidak layak menjadi Master Sekte Junior? Satu pertanyaan demi satu pukulan di mana itu menyakitkan tanpa belas kasihan. Pada akhir teguran Tian Ming, seolah-olah dia mendorong wajahnya langsung ke wajah Li Xuan He. Li Xuan He menggunakan kibinatangnya untuk merevitalisasi Li Ling He, menyembuhkan tubuhnya sementara itu. Dia terus menundukkan kepalanya tanpa menjawab Tian Ming. Lalu bagaimana dengan yang lain? Tian Ming berkata sambil menoleh ke arah mereka. Li Ling He telah dikalahkan. Apakah ada penantang lain? Semua putra dari berbagai kepala cabang mundur beberapa langkah. Mereka sudah cukup takut pada Li Ling He, apalagi seseorang yang bisa mengalahkannya hanya dalam dua pukulan. Li Chen Hong, Li Tian Yu, dan kepala cabang lainnya, apakah Anda mengakui bahwa saya memiliki lima cincin kutukan sekarang? Jika tidak, jangan ragu untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana seseorang seperti saya pada tahap kedelapan spirit sos dapat mendominasi. Li Ling He, seperti yang saya miliki, dan mengapa saya dapat memahami dan menggunakan teknik tingkat surgawi yang disederhanakan. Jika Anda dapat menemukannya, saya akan menuruti kata-kata Anda. Tian Ming mengarahkan pandangannya kebanyak dari mereka, yang balas menatap dengan gigi terkatuk. Mereka sangat frustrasi, namun mereka tidak memiliki jawaban atas pertanyaannya. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa hanya seseorang dengan lima cincin kutukan yang mungkin bisa mencapai prestasi seperti itu. Itu tidak membantu bahwa dorongan mengerikan failing pada kekuatannya adalah sesuatu yang tidak mereka sadari. Melihat mereka terdiam dan canggung, Li Jing Yu sangat gembira. Sekarang, apakah ada yang masih meragukan ini cucuku? Aku tidak akan menyangkal bahwa dia tidak memiliki kunpeng, tetapi binatang buasnya juga berbagi lima cincin kutukan. Baginya untuk memiliki cincin itu, dia tidak diragukan lagi adalah keturunan dari cabang puncak. Siapa lagi selain putraku, dengan empat cincin kutukannya, yang bisa memunculkan Tian Ming? Dia mungkin tidak memiliki kunpeng void sekarang, tapi siapa bilang anak-anaknya tidak. Sementara binatang yang terikat hidupnya berasal dari sisi keibuannya dan dari jenis yang lebih rendah, itu selalu dapat berevolusi menjadi binatang suci sekarang karena dia ada di sini di Sekte Grand Orient. Jadi, siapa yang masih tidak senang menjadikannya Master Sekte Junior? Tidak ada yang bisa keluar dengan jawaban atas kata-katanya. Bagaimanapun, binatang yang terikat kehidupan memiliki potensi yang melekat untuk evolusi, dan binatang suci tidak terlalu berharga di dalam dan dari diri mereka sendiri. Binatang buas dengan lima cincin kutukan adalah harta yang sesungguhnya. Dengan binatang buas yang bisa mengeksekusi teknik peringkat surgawi yang disederhanakan, siapa yang akan peduli apakah itu void kunpeng? Bagaimana jika semua keturunan Tian Ming memiliki lima cincin kutukan? Tidak ada jawaban dari kerumunan mereka benar-benar dibuat bodoh. Hanya Li Chen Hong yang berhasil memaksa keluar, bagaimana kita bisa tahu apakah cewek ini benar-benar pentabane? Kalau begitu, saya akan menunjukkan lubang gelitikan saya, kata anak ayam sambil mengangkat sayap kirinya, sebelum Tian Ming tiba-tiba menekannya. Tidak bisakah kamu membedakan kiri dari kanan? Idiot, dia sangat ketakutan, air mata sudah mulai terbentuk. Cincin kutukan ada di tangan kanannya, namun anak ayam itu mencoba menunjukkan tanda di sayap kirinya, hampir tidak menyadari bahwa dia adalah seorang decabane. Hah, bukankah ini benar? Kata anak ayam sambil melihat ke sayap kirinya. Aku bahkan tidak bisa. Tian Ming dengan canggung menahan sayap kirinya dan mengangkat sayap kanannya untuk menunjukkan kepada orang banyak. Ada lima titik hitam di atasnya. Aku harus mengecat titik-titik di sayap kirimu dengan warna kuning saat kita kembali. Tian Ming menyampaikan secara telepati, Dengan betapa berotak burung Ying Huo, tidak ada yang mengatakan kapan dia akan membiarkannya tergelincir. Menjadi seorang pentabane telah menyebabkan begitu banyak keributan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang akan terjadi jika dia diketahui sebagai seorang decabane. Yang terbaik adalah menyembunyikan setidaknya setengah dari bakatnya. Setelah mereka melihat tanda kutukan pada anak ayam, mereka segera tutup mulut. Setidaknya selama Tian Ming ada di sini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membuat Li Wudi mengadopsi putra mereka. Jika tidak ada lagi, kalian semua harus pergi, kata Jing Yu, wajah penuh senyum. Meskipun waktu seluruh sandiwara ini telah terbuang sia-sia, dia merasa luar biasa. Tatapan yang dia tembak pada cucunya yang berharga penuh dengan cinta. Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Namun, bahkan sekarang, seseorang mencoba merusak suasana Li Suan He. Putranya baru saja sadar dan menatap Tian Ming dengan wajah pucat dan gigi terkatuk. Li Suan He tahu bahwa kehilangan itu telah membuat putranya trauma. Dia menoleh ke Jing Yu dan berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu meyakinkan kami untuk menerima dia sebagai Master Sekte Junior. Kami tidak pernah memiliki hak untuk memutuskan urusan cabang Apex sejak awal. Yang benar-benar kamu butuhkan adalah untuk yang lain. Tiga garis keturunan untuk mengakuinya. Jika Anda ingin menggunakan tantangan seperti ini untuk membuktikan klaim Li Tian Ming, mari kita lihat apakah dia dapat menghadapi pemuda dari garis keturunan lainnya. Mereka dari garis darah angin berada di tingkat bawah. Anda tidak dapat membayangkannya, seberapa jauh di depan sisanya dari kita. Dia benar-benar pergi keluar tanpa menahan diri. Sikapnya adalah bahwa tujuh cabang berbintang tidak akan lagi berdiri di belakang cabang puncak, meninggalkan mereka untuk menghadapi tiga garis keturunan itu sendiri, sepenuhnya mengabaikan janji awalnya sebelum pertempuran terjadi. Adalah satu hal baginya untuk tidak berdiri di belakang cabang Apex. Baginya untuk tidak langsung mendukung garis keturunan lainnya ketika putranya dipukuli dengan sangat keras sudah merupakan rahmat bagi cabang Apex. Tidak, kamu salah. Mereka tidak hanya tiba-tiba berpacu melewati tujuh cabang berbintang. Sebaliknya, kamulah yang tidak bisa mengikuti mereka, menghasilkan celah saat ini. Jingyu berkata dengan tawa sinis. Mereka semua di sekte yang jatuh memiliki kesulitan dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Li Suan He hanya tertawa. Dia memandang putranya dan merasa semakin kasihan padanya. Pada akhirnya, dia melihat Li Jingyu. Ngomong-ngomong, lima hari dari sekarang, Li Suanyi dari garis darah logam pasti akan datang untuk membahas masalah pernikahan antara putranya, Li Jin Chan, dan Jingyu. Bagaimanapun, dia akan berusia 16 tahun dalam beberapa hari. Menurut Li Taruhan Wudi dan Li Jin Chan, King Yu akan dinikahkan dengan putranya begitu dia dewasa. Li Wudi benar-benar bodoh telah membuat taruhan itu. Dia membuat para tetua sekte menjadi saksi taruhan itu, hanya untuk kalah dengan sangat mengerikan. Li Suanyi pasti akan menggunakan dewan tetua untuk menekanmu agar menghormati taruhannya. Dia benar-benar beruntung kali ini. Memikirkan bahwa putranya yang sampah, gemuk, dan jelek bisa mendapatkan seorang jenius cantik seperti King Yu sebagai istrinya. King Yu, kamu bahkan lebih berbakat daripada Ling He, putraku sendiri. Sayang sekali ayahmu sangat bodoh. Nikmati pernikahan tragismu. Ketika dia menyelesaikan omelannya, Suan He berbalik dan pergi dengan sisa garis keturunannya. Apa yang terjadi selanjutnya tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Yang lain hanya menggelengkan kepala dan pergi, semuanya menatap King Yu, sepenuhnya tahu betapa memalukan pernikahan itu. Keputusan dewan tetua adalah mutlak, jadi ini tidak bisa lagi diubah. Sementara King Yu sendiri masih terlihat tenang, Tian Ming memperhatikan bahwa dia mengepalkan tangannya dengan erat di lengan bajunya yang panjang. Tubuhnya yang lemah sedikit bergetar. Jangan takut, cucuku. Jika mereka mencoba mengambilmu, aku akan menghentikan mereka bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Seratus sembilan